Chapter 2076 Chen Siang sudah memutuskan untuk melakukan ini. Ini juga berarti bahwa tiga jiwa surgawi yang sebelumnya dia kembangkan perlu menjalani babak kultivasi baru. Tentu saja, dia tidak berencana untuk menghapus kemungkinan ini dari awal. Rencananya adalah membiarkan tiga jiwa surgawi mengalami peningkatan kekuatan. Lima dewa surgawi utama, dan lima dewa surgawi ini dan lima senjata surgawi ini dihubungkan bersama. Di masa depan, dewa surgawi internal dari senjata surgawi, bersama dengan dewa surgawi di laut rasa surgawiku, pasti akan lebih menakutkan lagi. Titik petik dua, Chen Siang bersemangat hanya memikirkannya, karena itu akan membuatnya lebih kuat. Tentu saja, dia adalah seorang alkemis, dan dia berencana untuk menggunakan metode pemurnian pil. Alkimia surgawi dapat disempurnakan dalam berbagai situasi, dan itu juga dapat digunakan untuk menyempurnakan banyak hal, dan yang paling dia kenal adalah memperbaiki pil. Empat dewa surgawi S. Chen Siang berteleportasi dari Nadi Naga. Leng Yulan melihat bahwa ekspresi Chen Siang tidak buruk, dan memiliki senyum ceria di wajahnya, dan bertanya, Kakak, kamu baru saja berkultivasi dengan pintu tertutup selama sepuluh hari, apakah kamu tidak bisa duduk diam lagi? Leng Yulan mengenakan pakaian perang dengan baju besi putih dan dua pedang besar di tangannya. Dia tampak sangat bersemangat, dan Chen Siang tahu bahwa dia pasti sangat bersemangat untuk bisa bertarung dalam pertempuran besar. Apa yang terjadi di luar? Chen Siang mengetuk baju besi putih keras di bahunya. Semua serangga telah terbunuh, dan Kaisar Iblis Neraka telah membuat kontrak dengan kita. Leng Yulan tertawa, orang-orang ini benar-benar mengirim tiga perwakilan untuk menantang kita, mengatakan bahwa selama kita menang melawan mereka, mereka akan segera mundur, dan tidak keluar untuk melakukan kejahatan selama sepuluh tahun ke depan. Chen Siang mengerutkan kening, bagaimana jika kita kalah? Jika kita kalah, kita harus memberi mereka sepuluh miliar batu senyuan. Leng Yulan mendengus ringan, orang-orang ini pasti gila dan miskin. Ini tidak akan berhasil, kita akan kehilangan terlalu banyak. Kita kalah, mereka memperoleh sepuluh miliar batu senyuan, tetapi mereka kalah dan mereka pergi begitu saja. Mereka tidak memiliki risiko apapun. Chen Siang adalah seorang alkemis, dia sering memperdagangkan ramuan, dan dapat dianggap sebagai pengusaha. Jika itu dia, dia pasti tidak akan setuju dengan hal semacam ini. Leng Yulan berkata, tidak ada cara lain, inilah yang diputuskan oleh Gu Dong Chen dan yang lainnya. Jika Anda ingin mengetahui secara spesifik, Anda dapat bertanya kepada mereka. Saya juga tahu bahwa masalah ini tidak sesederhana itu, mereka bukan idiot, mereka pasti punya pikiran lain. Kamu telah diatur untuk bertarung. Melihat betapa bersemangatnya Leng Yulan, Chen Siang bertanya. Iya, mereka meminta agar itu menjadi pertempuran enam dewa surgawi, paling banyak, tidak boleh melebihi enam dewa surgawi. Dikatakan, sangat sulit untuk menyingkat dewa surgawi ke enam, yang merupakan tahap membagi gunung dan air. Di antara para dewa, tidak banyak dengan sembilan dewa surgawi, dan untuk menyerang sepuluh dari mereka, kebanyakan dari mereka telah berkultivasi secara tertutup selama bertahun-tahun. Dan apa yang baru saja membentuk enam dewa surgawi berada pada saat paling aktifnya, paling cocok untuk pertempuran ekstrim seperti itu. Aku akan bertanya pada Gu Dong Chen. Chen Siang memiliki terlalu banyak keraguan di hatinya. Eleve Kilian dan Long Huisan yang mengetahui kebenaran tidak ada di sini, dia hanya bisa berteleportasi ke Ola Seratus Bunga. Hanya Yan Zilan yang ada di sana, jadi dia tidak mengerti banyak tentang itu. Di mana dia, Chen Siang hanya melihat Wu Kaiming di sini. Kamu sudah pergi untuk melatih hantu-hantu kecil itu. Kamu mungkin belum tahu, kan? Wu Kaiming juga tahu bahwa Chen Siang telah masuk untuk kultivasi pintu tertutup, kamu keluar begitu cepat, apakah kamu dalam kultivasi pintu tertutup untuk memurnikan pil? Chen Siang menggelengkan kepalanya, Tidak, saya tahu Anda telah menyetujui persyaratan Kaisar Iblis Neraka, dan kami akan mengirim tiga orang untuk berpartisipasi, kan? Wu Kaiming menganggup, dan tertawa, Saat ini, kami hanya mengkhawatirkan masalah ini. Kami telah mengirim sekitar enam orang senilai Dewa Surgawi untuk mendaftar, dan tiga pasti akan muncul, apakah Anda ingin pergi dan mencoba? Chen Siang menganggapnya lucu, karena ketika dia melihat ekspresi bersemangat Leng Yulan, dia pikir Leng Yulan sudah dipilih. Pertarungan pemilihan bahkan belum dimulai, namun dia berpikir bahwa dia telah menang, dan dia percaya diri seperti biasanya. Aku juga akan pergi. Kaisar Iblis Neraka pasti akan sangat senang bertemu denganku. Chen Siang tertawa, apakah perjanjian yang Anda buat dengannya dapat diandalkan? Jangan khawatir, kami bukan idiot. Wu Kaiming berkata, meskipun solusi ini tampaknya sedikit tidak menguntungkan bagi kita, tetapi pada saat ini, jika kita dapat menukarnya dengan perdamaian sepuluh tahun, itu akan menjadi perkembangan yang sangat baik bagi kita. Anda harus tahu, kekuatan di belakang gerbang dunia bawah sangat kuat, itu jelas bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Jika mereka bertarung dengan Kaisar Iblis Neraka secara langsung, maka itu akan memakan waktu bertahun-tahun, dan sembilan dunia surga akan sepenuhnya dimusnahkan. Pada saat itu, ketika alam dewa super juga bergabung dengan alam dewa super, akan lebih mudah bagi sembilan negara dewa untuk mengambil tindakan, dan dia bisa mengendalikan sembilan dunia surga. Apakah kalian mengirim seseorang untuk menghubungi istana surgawi-surgawi? Chen Siang sekarang juga mengerti mengapa Gudong Chen dan yang lainnya menyetujui kondisi ini. Tidak peduli apakah mereka menang atau kalah, itu akan menghentikan Kaisar Iblis Neraka dari bermain-main dengan mereka. Dalam jangka panjang, itu akan menguntungkan seluruh sembilan dunia surga. Iya, dewa agung yang agung telah memberitahu kami bahwa dia tidak akan ikut campur dalam masalah ini untuk saat ini, karena jika dia ikut campur, para ahli dari bangsa surgawi yang tersembunyi di sini juga akan bergerak. Sembilan dunia surga akan segera menjadi medan perang mereka. Wu Kei Ming berkata, Nine Gods Nation memang memiliki banyak hal yang harus dilakukan saat ini, jadi mereka akan mencoba yang terbaik untuk menghindari memulai perang dengan Great Divine Lord. Ada banyak kekacauan di negara-negara sembilan dewa bangsa. Semua kekuatan mereka telah tersebar dan tidak ada waktu untuk khawatir tentang sembilan dunia surga, mereka hanya bisa mengatur beberapa orang untuk bertanggung jawab atasnya. Oh benar, apakah kamu yakin ingin berpartisipasi? Kamu tidak bercanda, kan? Saya harus mengatakan, ada beberapa bibit yang luar biasa saat ini. Jangan kalah terlalu parah saat itu. Wu Kei Ming tertawa, mari kita bicara tentang desa ratusan bunga, gadis-gadis itu juga tidak lemah. Sudut mulut Chen Siang terangkat saat dia tersenyum, botak kecil, kamu terlalu meremehkanku. Jangan berpikir bahwa hanya karena aku memiliki dewa surgawi yang terlalu sedikit, aku dapat dengan mudah diganggu, dan terlebih lagi, jangan, T berpikir bahwa saya hanya bermain-main melakukan alkimia sepanjang hari. Wu Kei Ming tertawa, saya tidak meremehkan Anda, jika saya menggunakan metode yang tidak biasa, saya pikir saya akan disiksa sampai-sampai tidak ada debu yang tersisa, tetapi dalam kompetisi yang diatur oleh aturan, jika Anda tidak menggunakan salah satu dari trik itu, itu akan sangat membatasi Anda. Di masa lalu, banyak ranker bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati di tangan Chen Siang, jadi Wu Kei Ming tidak meragukan kekuatan Chen Siang, tetapi dia mengerti bahwa Chen Siang yang menggunakan metode curang, jika itu terbuka dan terhormat. Pertempuran, Chen Siang tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Tentu saja, Paman bela diri junior, jika kamu mengikuti kompetisi alkimia, kami akan memberimu tempat. Tetapi untuk pertarungan ini, kamu harus menyerahkannya kepada anak-anak yang telah melalui pelatihan khusus sepanjang tahun. Mereka lebih mahir, Wu Kei Ming berkata lagi, dia awalnya berencana untuk berbicara tanpa berpikir dengan Chen Siang, tapi dia tidak berharap Chen Siang benar-benar pergi. Tidak, beritahu aku nama, aku harus pergi. Chen Siang berkata dengan tegas. Wu Kei Ming tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan, karena Chen Siang adalah seseorang yang tidak mau mengakui kekalahan. Kata-katanya barusan telah memprovokasi Chen Siang. Bab 2077 Melihat betapa bertekadnya dia, Wu Kei Ming diam-diam menyesali keputusannya. Dia seharusnya tidak memprovokasi Chen Siang, tetapi dia khawatir dia akan kalah selama pertempuran ekstrim. Ingat untuk membantu saya mendaftar. Jika Anda tidak ada di sana, hehehe. Chen Siang tertawa sinis, dan kemudian meninggalkan mansion Tuan Kota, berjalan sendirian di dalamnya. Karena Kaisar Iblis Neraka sudah membuat janji dengan Gudong Chen dan yang lainnya, maka yang perlu mereka lakukan sekarang adalah membuat persiapan untuk pertempuran yang akan datang. Untuk memilih kandidat yang lebih menonjol, akan ada kompetisi. Ketika saatnya tiba, Gudong Chen dan yang lainnya, sebagai wasit, juga akan dapat menemukan bibit yang luar biasa untuk melatih mereka. Chen Siang berjalan tanpa tujuan di jalan-jalan yang sibuk. Pikirannya bukan pada kompetisi, tetapi pada bagaimana memperbaiki Dewa Surgawi melalui penyempurnaan pil. Dia perlu membuat metode untuk menyingkat Dewa Surgawi. Sebelumnya, dia telah menggunakan metode pemurnian pil untuk dengan cepat mengolah Dewa Surgawi keempat. Setelah merasakan manisnya, dia ingin terus mengolahnya lebih banyak lagi. Kamu dapat mengolah Dewa Surgawi dengan mengonsumsi berbagai pelet surgawi, dan satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan adalah memperbaiki dan memadukan kekuatan obat pelet surgawi. Namun, prosesnya sangat lambat dan efisiensinya juga sangat rendah. Chen Siang merasa bahwa dia dapat secara langsung memperbaiki berbagai pelet surgawi yang meningkatkan kekuatannya, dan kemudian memperbaikinya menjadi Dewa Surgawi. Dia bisa melakukan ini, tetapi itu akan memakan waktu yang sangat lama. Dewa Surgawi besar yang ia peroleh dari membunuh serangga dan juga membutuhkan bangsa Surgawi untuk menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk menyingkatnya. Chen Siang berjalan-jalan di kota sampai malam, lalu kembali ke paviliun Seratus Bunga, di mana Longhui San juga hadir. Di mana suster Kilian, Chen Siang bertanya, dia ingin menanyakan sesuatu kepada Elefe Kilian. Dia tahu cara mengajari Yulan dan Qian Siang. Longhui San berkata, dalam sepuluh hari, dia akan bersaing dengan iblis kecil itu untuk tiga tempat itu. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang masalah ini. Chen Siang menganggupkan kepalanya, dan dia juga berpartisipasi, jadi jelas bahwa Longhui San dan yang lainnya tidak tahu tentang pendaftarannya. Bagaimana dengan Futiyangao dari sekolah Futiyan, apakah dia berhasil membunuhnya? Diminta, menyiapkan jebakan untuk membunuh semua sekolah Futiyan adalah masalah yang sangat rahasia, dan Yan Zilan bahkan mungkin tidak mengetahuinya. Tidak, Futiyangao dan ayahnya melarikan diri, tetapi lebih dari 4.000 murid yang mereka kirim semuanya tewas dalam barisan pembunuhan. Longhui San menggelengkan kepalanya, sekolah Futiyan itu sangat kuat, kekuatannya jauh melebihi harapan kita, bahkan dalam keadaan seperti itu dia masih bisa membawa putranya dan melarikan diri. Lalu setelah membunuh serangga, apakah kamu mendapatkan Dewa Surgawi Agung? Chen Siang bertanya lagi, dia sangat menyukai hal semacam ini. Saya tidak mengerti, dan saya tidak tahu mengapa kami tidak menemukan Dewa Surgawi yang agung seperti itu, mungkinkah hanya serangga pertama yang mengetahuinya. Longhui San juga berpartisipasi dalam pertempuran setelah membunuh serangga. Dia tahu bahwa Chen Siang sangat membutuhkan Dewa Surgawi Agung, jadi dia telah memperhatikannya saat itu. Ini menyebabkan Chen Siang mengerutkan kening. Jika hanya ada ratu serangga itu, maka itu berarti bahwa Dewa Surgawi Agung bahkan lebih sulit untuk dipadatkan daripada yang dia bayangkan, bahkan sumber daya dan kekuatan yang digenggam oleh bangsa Surgawi akan sulit dicapai. Dia awalnya berencana untuk mempelajari bagaimana Dewa Surgawi Agung disempurnakan dengan hati-hati. Kapan kita bisa bersaing dengan Kaisar Iblis Neraka dan yang lainnya? Chen Siang melihat bahwa semua orang tidak begitu gugup, masih ada waktu untuk kompetisi. Satu bulan kemudian, kami khawatir seseorang dari bangsa Surgawi akan membantu mereka mengadakan kompetisi. Longhui San berkata, itu sebabnya saya mengirim semua murid saya yang luar biasa ke sini. Chen Siang tertawa, Kak Long, apakah menurutmu jika aku berpartisipasi dalam seleksi juga, aku akan dapat bersaing untuk tiga tempat itu? Yan Zilan, yang telah berdiri diam di samping, tertawa, apakah kamu bahkan perlu mengatakan itu? Kamu pasti bisa memperjuangkannya. Longhui San juga tertawa, itu benar, Iblis kecil ini menyembunyikan kekuatannya dengan baik, meskipun dia sangat tersembunyi dari kita. Kalian berdua sangat percaya padaku, untuk berpikir bahwa Wukai Ming kecil yang botak ini sebenarnya khawatir aku akan kalah selama seleksi. Chen Siang berkata dengan rasa terima kasih. Yan Zilan terkeke, kekhawatirannya bukan tanpa alasan, karena pada saat itu, semua peserta akan menggunakan kekuatan penuh mereka, dan mereka tidak dapat menggunakan cara lain, yang akan membutuhkan banyak publisitas. Anda selalu memberi orang kesan bahwa Anda memiliki banyak trik di lengan baju Anda, dan itu juga karena waktu antara alam dewa super dan di sini berbeda, itulah sebabnya Anda harus kembali, kehilangan banyak waktu dan tingkat kultivasi Anda belum tercapai. Batas enam dewa surgawi, itu normal baginya untuk tidak terlihat baik padamu. Chen Siang menyentuh wajah Giyoki Yan Zilan, analisis saya tidak buruk, lalu mengapa Anda berpikir begitu tinggi tentang saya? Ketika Longhui San melihat bahwa Chen Siang telah bergerak pada Yan Zilan, dia tahu bahwa Yan Zilan juga orangnya. Karena kamu berkultivasi dalam sihir tabu, jadi selama kompetisi, tidak ada batasan seberapa banyak kamu bisa menggunakan sihir tabu ini, dan banyak orang bahkan tidak tahu banyak tentang sihir tabu ini. Bahkan kami tidak tahu banyak tentang kekuatannya. Dari sihir tabu yang kamu kembangkan, Yan Zilan berkata, meskipun saya telah melihat Anda menggunakannya sebelumnya, itu penuh dengan berbagai macam hal. Longhui San menganggupkan kepalanya dan berkata, hal kuat tentang sihir tabu adalah efeknya yang sangat besar. Misalnya, teknik pedang pembunuh dewa Anda berbeda dari Wang Jin Si, tetapi alkimia surgawi bahkan lebih sulit untuk dikatakan. Jie berkata sebelumnya, hanya kamu yang memahaminya paling dalam, dan hal-hal yang mereka pahami sangat dangkal. Yan Zilan tertawa, Wu Kei Ming khawatir nama heroik Anda akan hancur dalam pemilihan ini, itu sebabnya dia mengatakan itu kepada Anda. Tapi kalau dipikir-pikir, Anda benar-benar berencana untuk berpartisipasi. Chen Siang menyilangkan kakinya, dan tertawa, kalian berdua tidak khawatir tentang ini, kan? Long Hui San dan Yan Zilan terdiam beberapa saat. Mereka memahami metode Chen Siang dengan sangat baik, jika Chen Siang menggunakan semua keahliannya, bahkan jika dia terlalu saleh, mereka mungkin akan dibunuh olehnya. Tetapi jika itu adalah kompetisi yang terbuka dan terhormat, akan sulit untuk mengatakannya. Di mata mereka, Chen Siang hanya memiliki tiga dewa surgawi. Selain itu, mungkin dia juga hampir tidak bisa bersaing dengan enam dewa surgawi yang berada di batas kemampuannya. Bukan itu, saya mendengar bahwa Anda telah mengolah tulang, menambahkan bahwa Anda menggunakan sihir tabu selama pertempuran, tidak ada masalah jika Anda ingin menang melawan enam dewa surgawi. Kata Long Hui San, Chen Siang telah mengalami begitu banyak pertempuran, hanya akumulasi aura pertempuran dan pengalaman yang kaya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan anak muda. Chen Siang tertawa, saya sudah berpartisipasi di dalamnya, tetapi saya hanya akan memberi tahu Anda berdua, jangan menyebutkannya kepada Yulan dan Kian Siang. Mereka selalu ingin bersaing dengan saya, pada saat itu saya akan memberi mereka kesempatan mengejutkan, dan juga memberi mereka pelajaran. Yan Zilan sedikit terkejut, ah, kamu benar-benar berpartisipasi di dalamnya. Jika Kaisar Iblis Neraka tahu, dia pasti akan senang setengah mati, dia benar-benar ingin membunuhmu. Pada saat itu, dia pasti akan melakukan semua yang dia bisa untuk menemukannya. Enam Dewa-Dewa Surgawi Terkuat Untuk Melawanmu Bab 2078 Chen Siang tidak terlalu khawatir tentang ini, banyak orang hanya tahu bahwa dia telah memahami dua sihir tabu, teknik pedang pembunuh dewa dan alkimia surgawi. Bagaimanapun, itu mudah diekspos saat menggunakannya, dan sulit untuk disembunyikan. Namun, dua seni surgawi dari Kung Fu Roh Surgawi dan Kung Fu Sihir Enam Alam disembunyikan dengan baik olehnya. Kung Fu Sihir Enam Alam membantunya mengolah dan menciptakan kekuatan Enam Alam yang kuat, sementara Kung Fu Roh Surgawi memungkinkan dia untuk mengembangkan kemampuan fenomena surgawinya. Kakak Long, Bing Yan telah keluar. Kamu bisa pergi dan berbicara dengannya sekarang. Yuer tiba-tiba terbang dan berkata sambil tersenyum, Bing Yan akan mengajarimu cara memahami kekuatan hukum es. Sui Bing Yan memiliki batu jantung dao, selama itu adalah pelet kecil, itu bisa membawa banyak manfaat bagi seseorang. Pada saat itu, Chen Siang juga telah memberikan beberapa kepada Feng Yuji, dan ketika Feng Yuji kembali ke desa ratusan bunga, dia juga telah membagikan sedikit. Long Huisan mengangguk, lalu berkata kepada Chen Siang, ketika saatnya tiba, saya akan mencoba yang terbaik untuk keluar dari pengasingan dan dengan cepat mendukung Anda. Mendengar kata-kata Long Huisan, Yuer segera mengerti bahwa Chen Siang juga berpartisipasi dalam kompetisi seleksi. Setelah Long Huisan pergi, Chen Siang bertanya, Saudari Zilan, apakah ada ruang pelatihan di sini? Ya, jauh di bawah tanah. Aku akan membawamu ke sana. Yan Zilan secara alami berharap pria yang dicintainya akan menjadi lebih kuat. Yuer, aku ingin kamu membimbingku ketika saatnya tiba. Chen Siang membawa Yuer dan mengikuti di belakang Yan Zilan. Mereka dengan cepat tiba di ruang pelatihan bawah tanah. Yan Zilan memperingatkan Chen Siang untuk memperhatikan waktu, lalu berjalan keluar dan menutup pintu. Yuer terbang mengelilingi Chen Siang sekali, dan berkata dengan kaget, bagaimana Anda menciptakan Dewa Surgawi keempat. Anda baru saja berhasil mengolah Dewa Surgawi ketiga belum lama ini. Terakhir kali ketika Chen Siang sedang melatih Dewa Surgawi ketiga, Yuer adalah orang yang memberinya petunjuk. Yuer mengingatnya dengan sangat jelas, dan tidak lama kemudian, Chen Siang menciptakan satu set Dewa Surgawi. Saya menyatu dengan Dewa Surgawi agung itu, dan kemudian saya menggunakan rantai api kilin untuk mengolah jiwa surgawi saya. Chen Siang berkata, ketika saya bergabung dengan Dewa Surgawi agung, saya menggunakan metode pemurnian pelet. Spesifiknya agak rumit, tetapi singkatnya, ini adalah metode baru saya. Hanya saja saya tidak berpikir bahwa Permaisuri serangga tidak lagi memiliki Dewa Surgawi yang agung, sayang sekali. Bahkan jika itu menyatu dengan Dewa Surgawi agung, bukankah itu sedikit terlalu cepat, Yuer, yang berasal dari alam Surgawi hukum bintang, menemukan ini juga tidak dapat dipercaya, dan itu hanya 10 hari yang lalu. Baiklah, ini adalah teknik yang baru saja kamu buat, itu harus berhubungan dengan alkimia surgawi, kan? Chen Siang menganggupkan kepalanya, saya bersiap untuk berpartisipasi dalam seleksi, saya perlu menguasai beberapa teknik atau metode untuk menggunakan tulang, saya tidak memiliki banyak pemahaman tentang tulang, tentu saja, saya terutama menggunakannya untuk berurusan dengan Kaisar Iblis Neraka. Titik petik 2. Yuer tentu saja tahu tentang seleksi, karena desaratusan bunga telah memilih orang untuk berpartisipasi di dalamnya dalam beberapa hari terakhir, dan juga melalui kompetisi. Ketika saatnya tiba, dua adik perempuanmu akan berpartisipasi. Apakah kamu tidak takut menyakiti hati mereka? Yuer tertawa. Kamu mungkin berhati lembut ketika saatnya tiba. Bukannya aku belum pernah memukul mereka sebelumnya. Chen Siang tertawa, jangan khawatir tentang itu. Jika saya bertemu mereka, saya harus mengalahkan mereka sehingga mereka tidak akan berpikir bahwa saya, saudara mereka, membutuhkan perlindungan mereka. Oh benar, apakah Sian Sian akan berpartisipasi? Chen Siang bertanya. Tidak, wanita cantik yang menempa peralatan dan memperbaiki pil tidak suka berkelahi, tapi mereka juga tidak terlihat lemah. Kata Yuer, hari-hari ini, dia telah menjadi kesayangan desaratusan bunga, dan mereka saling mengenal dengan sangat baik. Mari kita mulai bisnis. Jiwa surgawi yang Anda gabungkan adalah sapi surgawi menelan bintang dan orang ini juga dapat dianggap dari ras surgawi bulan bintang. Dia pasti memiliki bulan bintang yang sangat kuat di dalam jiwa surgawinya, jadi teknik tulang yang saya gunakan cocok. Yuer berkata, saya menyarankan agar Anda mengintegrasikan semua tulang Anda ke dalam jiwa surgawi star moon di masa depan sehingga Anda dapat menggunakan teknik saya. Di masa depan, saya akan mengajari Anda seni bintang bulan surgawi sehingga Anda dapat menyerap kekuatan bulan bintang. Yuer, kamu sangat baik. Terima kasih banyak. Chen Siang mengusap wajahnya. Saya juga sangat berterima kasih kepada Anda. Jika bukan karena Anda menyelamatkan saya, saya mungkin masih melayani sebagai korban sekarang. Yuer tertawa. Yuer memasuki Laut Sains surgawi Chen Siang dan memberikan teknik tulangnya kepadanya, memungkinkan dia untuk membiasakan diri dengannya terlebih dahulu. Tulang dan metode yang saya gunakan dicadangkan dan berbahaya. Moonchild berkata, dengan kata lain, ketika kamu menyerang, tidak akan ada aura apapun. Hanya ketika kamu menyerang musuh, itu akan efektif. Kekuatan juga merupakan tipe yang dimiliki oleh atribut Yin. Jika Anda tidak memukul, maka Anda tidak perlu menggunakan energi Anda. Anda sedang melatih kekuatan enam alam, jadi melalui transformasi kekuatan enam alam, kekuatan yang Anda keluarkan akan menjadi lebih menakutkan. Kata Yuer. Kekuatan surgawi dari bulan yang dingin. Chen Siang bergumam, dan kemudian menggunakan teknik ini untuk mengedarkan kekuatan enam alam di tubuhnya, dan ketika itu mengalir ke tinjunya, itu melepaskan cahaya redup, seperti cahaya bulan. Iya, ini adalah kekuatan sedingin es, tetapi tidak akan langsung membekukan permukaan musuh. Misalnya, jika Anda mengenai tubuh musuh, kekuatan dingin akan dapat langsung menembus kotoran udara mereka, atau bahkan membekukan tulang dan darah mereka. Yuer menjawab, tentu saja bukan hanya efek dingin, karena kekuatan tulangmu sudah sangat menakutkan. Energi dingin ini hanya pelengkap. Chen Siang mengangguk. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan enam alam, secara langsung menggunakan tinjunya untuk melawannya masih bisa melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan. Jika kekuatan tulang dan enam alamnya bekerja bersama, kekuatannya akan lebih menakutkan. Jika kamu ingin menjadi sedikit lebih kejam, maka gunakan kekuatan abadi meteor. Kata Yuer. Chen Siang mencoba menggunakan teknik yang Yuer baru saja mengajarinya dan saat dia menggulung lengan-lengan kirinya, dia hanya melihat gelombang energi yang menyebabkan kulitnya menonjol keluar. Kemari, melihat kekuatan itu akan meledak dari tinjunya, Chen Siang dengan cemas mengendalikannya, jika tidak, itu akan menyebabkan keributan besar. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah menggunakannya, tulang dan tulang benar-benar akan menyerap sebagian besar kekuatan enam alam dengan sangat kuat. Setelah melewati tulang, gelombang kekuatan enam alam itu melesat keluar dari kepalan tangan seperti meteor. Kekuatan yang dilepaskannya pasti sangat tajam. Seru Chen Siang, dan diam-diam sangat gembira. Chen Siang menggenggamnya dengan sangat cepat, terutama kekuatan abadi meteor barusan. Dia menggunakannya beberapa kali berturut-turut, dan kekuatan yang dia gunakan setiap kali menjadi semakin besar. Ada apa? Ini sebenarnya lebih panas dari sebelumnya. Yuer berseru, kamu sepertinya tidak secara langsung menggunakan kekuatan enam alam. Chen Siang berkata sambil menganggupkan kepalanya, tidak, dewa surgawi yang baru saja saya padatkan adalah dewa surgawi api. Saya sekarang memiliki dua dewa-dewa api, saya ingin kekuatan enam alam untuk terlebih dahulu melewati dua dewa-dewa api dan api. Mengubahnya menjadi daya tembak, dan kemudian membiarkan tulang menyerapnya dan mengubahnya menjadi kekuatan abadi meteor. Jadi begitulah, cukup bagus menggunakannya seperti ini. Yuer menjawab, dua jurus ini sudah cukup untuk kamu gunakan. Chen Siang melihat tangan kirinya dan menghela nafas, sayang sekali hanya bagian ini yang memiliki tulang. Chen Siang telah menguasai dua gerakan ini hanya dalam satu malam, tetapi dia merasa itu tidak cukup. Setelah itu, dia menggunakan beberapa hari lagi dan menggunakan sebagian dari teknik tulang sekali atau dua kali. Kamu tidak perlu menggunakan senjata dalam pertempuran, tetapi kamu dapat menggunakan alat pelindung. Yuer menjawab, dengan cara ini, Anda tidak akan bisa menggunakan teknik pedang pembunuh dewa Anda sama sekali. Teknik pedang pembunuh dewa juga merupakan salah satu kartu truf Chen Siang, meskipun dia tidak banyak menggunakannya. Saya baik-baik saja. Chen Siang memahami tujuh kungfu pembunuh iblis, dan ada kesamaan antara perubahan waktu dalam gaya pertama dan teknik pedang pembunuh dewa. Chen Siang keluar dari ruang rahasia. Setelah mandi, dia menggunakan susunan transmisi untuk menuju desa ratusan bunga. Di bawah pimpinan Yuer, dia tiba di halaman besar yang dikelilingi oleh tiga sisi gunung. Disinilah mereka memalsukan peralatan mereka. Lingkungannya tidak buruk. Ketika Chen Siang berjalan ke halaman, dia segera merasakan angin hangat bertiup. Itu sangat pengap di dalam, tapi dia bisa menahannya. Pada saat ini, Dongfang Sinyu dan Liu menger sedang duduk bersila di atas bangku batu di samping kompor. Meskipun sangat panas di tempat ini, mereka tidak merasa panas sama sekali. Kedua gadis itu mengenakan gaun putih yang sangat longgar, dan ketika Chen Siang tiba, dia tidak mengganggu mereka. Dia memasuki aula di rumah, dan saat dia masuk, dia melihat Sue Sian Sian dan Dongfang Jing ada di sana. Mereka dengan hati-hati melihat gambar di atas meja panjang, dan tidak menyadari bahwa Chen Siang dan Yue Er telah masuk. Saudara laki-laki, Dongfang Jing secara tidak sengaja menoleh untuk melihat keluar, dan tiba-tiba melihat Chen Siang berdiri di sana tersenyum, dan berseru kaget. Ketika Sue Sian Sian mendengarnya, dia juga mengangkat kepalanya. Setelah melihat Chen Siang, dia jarang gembira dan buru-buru berjalan. Aku sudah kembali begitu lama dan akhirnya melihatmu. Sue Sian Sian dan Chen Siang saling berpelukan sebentar, lalu saling memandang dengan emosi yang dalam. Mereka tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, karena mereka sudah bisa merasakan perasaan satu sama lain. Aku mendengar dari Yue Er bahwa kalian tidak akan tinggal di pengasingan selama periode waktu ini, jadi aku datang ke sini untuk mencoba keberuntunganku dan melihat apakah aku bisa melihatmu wanita cantik yang sibuk. Chen Siang tertawa, dan dengan lembut membelai kepala Dongfang Jing, Jing Jing juga menjadi lebih kuat, dia sekarang adalah master refiner. Kakak, aku sangat merindukanmu. Dongfang Jing memeluk lengan Chen Siang dan berkata dengan lembut. Chen Siang memandang Liu Menger dan Dongfang Xinyu yang berada di luar. Mereka sepertinya sudah tahu bahwa dia telah datang, tetapi melanjutkan masalah mereka. Apa yang kakak Menger dan Xing Yue lakukan? Mengapa mereka begitu serius? Chen Siang bertanya dengan lembut. Mereka melebur bahan artefak, yang sangat kritis, jadi mereka tidak bisa berhenti sekarang. Sue Sian Sian memegang tangan Chen Siang dan terkekeh, kecil, jangan berkeliling menggertak orang di desa ratusan bunga. Bagaimana aku bisa? Aku sangat jujur, tidakkah kamu percaya padaku? Chen Siang memandang Yue Er, yang berada dalam pelukan Dongfang Jing, dan melihat Yue Er menggelengkan kepalanya. Sue Sian Sian tertawa, lihat Yue Er, dia bahkan tidak membantumu. Jujur saja, siapa yang telah kamu sakiti kali ini? Aku benar-benar tidak punya, Yue Er, kamu benar-benar tidak baik. Chen Siang menggaruk kepalanya, menatap Yue Er sedih, dan kemudian menatap Dongfang Jing. Saudaraku, jujurlah padaku, bagaimanapun, ini akan menjadi seperti ini. Kakak Sian Sian tidak akan mengatakan apapun padamu. Dongfang Jing tersenyum lembut dan manis. Jing Jing, kamu Chen Siang benar-benar terdiam, Dongfang Jing sebenarnya mengatakan hal yang sama. Yah, ya, Sister Valet Orchid dan Sister Hui San, dan ada juga Sister Qin Lian. Chen Siang mengatakan yang sebenarnya, ini adalah wanita yang dia dekati setelah dia kembali. Ini, benarkah, kakak Hui San, kamu berani bergerak. Meskipun Sue Sian Sian mengatakan itu, dia sudah menginjak kaki Chen Siang. Dongfang Jing juga mencibir di samping. Sian Sian, bisakah kalian membantuku memperbaiki tungkupil? Setelah bertahun-tahun, aku masih tidak memiliki tungkupil yang bagus. Chen Siang dengan sengaja berpura-pura menyedihkan. Setelah Sue Sian Sian mendengar ini, dia mendengus, mengapa, te anda mengatakan begitu sebelumnya. Chen Siang tertawa, bagaimana bisa sebagus milikmu, menggunakan tungkupilmu untuk meramu pil, aku pasti akan membuatnya lebih halus. Aku akan meramu banyak pil untuk kalian semua makan. Sue Sian Sian memandang Dongfang Jing dan segera mengeluarkan selembar kertas tebal, ini adalah cetak biru yang kami temukan di buku surgawi. Ini terutama untuk memperbaiki kompor surgawi, tidak sulit bagi kami untuk memperbaikinya. Hanya saja kami kekurangan bahan, karena bahan yang kami butuhkan adalah bahan yang belum pernah kami lihat sebelumnya, jadi kami belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bahan apa yang kamu butuhkan? Beri aku daftar dan aku akan memikirkan cara untuk mendapatkannya. Kata Chen Siang. Sue Sian Sian segera menuliskan daftar untuk Chen Siang, mereka hanya kehilangan tiga item, Chen Siang pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi karena mereka kurang, maka mereka pasti sangat berharga. Benar, ada satu hal lagi. Chen Siang membiarkan pakaian Profan Wu menampakkan dirinya dan berkata, ini pakaian Profan Wu, apakah kalian semua pernah melihat ini sebelumnya dari kitab suci itu? Saya sudah. Setelah Sue Sian Sian mengetahui bahwa ini adalah pakaian yang sangat dalam, dia tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia dengan cemas datang dan menyentuhnya, dan kemudian menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki pakaian yang sangat dalam ini, yang sama untuk Dong Fang Jing. Ini rusak, dan ini sangat serius. Sue Sian Sian berkata saat alisnya menyatu, awalnya, ada sembilan alur Dewa Surgawi di sini, dan itu dimaksudkan untuk Dewa Surgawi. Sekarang, hanya ada satu, dan Dewa Surgawi yang menyatu juga tidak cocok dengan pakaian Profan Wu, menyebabkan kekuatan pakaian Profan Wu berkurang banyak. Kata Sue Sian Sian. Dong Fang Jing menganggupkan kepalanya, tapi memperbaikinya juga tidak mudah. Menurut catatan dalam buku Surgawi, menyempurnakan pakaian Profan Wu ini saat itu sangat sulit, itu adalah salah satu yang paling sulit di antara lima senjata Surgawi. Pakaian Profan Wu ini sangat sulit didapat. Chen Siang berkata, lalu Sue Sian Sian dan Dong Fang Jing membimbingnya dan dengan cepat melepasnya sesuai dengan metode yang tertulis dalam Kitab Suci. Chen Siang sekarang tahu bahwa ketika Sue Sian Sian dan yang lainnya memperbaiki dan mengatur susunan, mereka berdua terlibat dalam koordinasi dan penggunaan Dewa Surgawi, jadi mereka memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang aspek ini. Bisakah kalian memperbaikinya? Apakah anda membutuhkan saya untuk memperbaiki sesuatu yang lain? Chen Siang bertanya. Aku masih tidak tahu. Mari kita bicara setelah kakak menger dan sister Wam Mun tiba. Meskipun pakaian Profan Wu ini rusak, kekuatan pertahanannya masih sangat kuat. Tidak apa-apa bagimu untuk melepasnya seperti ini. Sue Sian Sian sedikit khawatir, ini adalah baju besi penyelamat hidup Chen Siang. Jangan khawatir, aku masih punya metode lain. Seni membiarkan gajah surgawi yang dikembangkan oleh Chen Siang juga merupakan seni bela diri yang sangat kuat. Orang mati itu tiba-tiba kembali dan memberi kami begitu banyak hal yang harus dilakukan. Rangan lembut Liu Mengher datang dari luar pintu. Mendengar suara Liu Mengher, Chen Siang tidak bisa tidak memikirkan kembali semua yang telah terjadi antara dia dan Liu Mengher. Dongfang sinyu tersenyum pada Chen Siang dengan apik, senyum menawan itu dipenuhi dengan segudang emosi. Saat Liu Mengher berbicara, dia sudah mencapai sisi meja dan mengambil pakaian Profan Wu, melihatnya. Aku bisa memperbaikinya. Ini akan memakan waktu, tapi sedikit lebih sulit untuk mengisi dewa surgawi yang hilang. Liu Mengher menyerahkan pakaian Profan Wu ke Dongfang sinyu, dan kemudian dengan lembut menyeka keringat dari dahi Chen Siang. Beberapa hari yang lalu, gadis Yulan itu datang mencariku. Dia berkata bahwa dia ingin bertarung untuk kita, Kaisar Iblis Neraka. Liu Mengher bertanya, dia tidak jelas tentang hal-hal ini. Bab 2080 Liu Mengher dan yang lainnya tidak begitu jelas tentang masalah ini, dan Leng Yulan juga tidak menjelaskan secara rincin kepada mereka, seolah-olah dia khawatir mereka akan menghentikannya. Chen Siang memberi tahu mereka tentang masalah ini. Tidak heran Kilian datang menemui saya beberapa hari yang lalu dan bertanya apakah saya ingin berpartisipasi dalam kompetisi. Kami tidak tertarik dengan itu. Liu Mengher berkata, ketika saatnya tiba, Yulan dan Kian Siang pasti akan habis-habisan. Mereka sangat suka bertarung melawan semua jenis lawan. Melihat senyum Chen Siang, Sue Sian Sian bertanya, Suamiku, kamu tidak berpartisipasikan. Saya pasti akan berpartisipasi. Tidakkah kamu tahu betapa si botak kecil meremehkanku? Chen Siang berkata dengan wajah tidak yakin, kamu masih mengatakan bahwa saya tidak memiliki metode yang tepat, jadi saya tidak memiliki kekuatan apapun. Liu Mengher dan yang lainnya adalah wanita Chen Siang, jadi mereka tahu segalanya tentang ini. Meskipun mereka tidak jelas tentang kekuatan Chen Siang saat ini, menurut pemahaman mereka tentang Chen Siang, tidak mungkin dia akan melakukan sesuatu di mana tidak ada peluang untuk menang. Ketika saatnya tiba, kami tidak akan pergi. Kamu pasti akan menang. Ini adalah sesuatu tanpa ketegangan. Karena kami tahu kamu bisa menang, tidak ada gunanya kami pergi. Dong Fang Sinyu tersenyum sambil membelai wajah tampan Chen Siang. Sue Sian Sian berkata, Saudari Han Rou datang kepada kami dan memberi tahu kami bahwa Anda telah mengumpulkan semua senjata surgawi kuno. Bisakah Anda membiarkan kami melihatnya? Liu Mengher dan yang lainnya lebih tertarik pada hal-hal ini, seperti halnya Leng Yulan dan yang lainnya terobsesi dengan pertempuran. Chen Siang meletakkan azure dragon di fine sabre, busur suzaku, rantai api kilin, dan sarung tangan macan putih di atas meja. Barang-barang ini terlihat sangat biasa, tetapi semuanya disempurnakan oleh dewa surgawi-surgawi. Tuan surgawi-surgawi telah mencatat semua yang dia pelajari tentang penempaan artefak dalam buku surgawi. Semua ini ada di buku itu. Sekarang aku bisa melihat apa yang ada di dalamnya, itu sangat menakjubkan. Liu Mengher memegang pedang dewa naga hijau dan melambaikannya beberapa kali. Meskipun bilahnya terlihat sangat biasa, bahan yang digunakan dan prasasti butir roh rumit yang tergambar di dalamnya adalah tidak biasa sama sekali. Setelah bermain dengan mereka sebentar, mereka akhirnya meminta Chen Xiang untuk menyimpannya. Satu-satunya masalah adalah bahwa senjata surgawi ini tidak memiliki cukup dewa surgawi di dalamnya. Tinggalkan pakaian Profound Wu ini bersama kami untuk saat ini. Kami akan membantumu memperbaikinya sesegera mungkin. Liu Mengher menempatkan pakaian Profound Wu ke dalam peti kayu dan menyimpannya. Yang paling kamu butuhkan saat ini adalah tungku pil yang bagus. Chen Xiang mengangguk, Bukankah kalian mengatakan bahwa kalian kekurangan bahan? Bahan untuk memperbaiki tungku surgawi itu semuanya harus dari bangsa surgawi, dan saya mungkin harus pergi ke sana untuk menemukannya. Sue Xiang-sian menyimpan semua cetak biru di atas meja, dan mengeluarkan beberapa cangkir, dan menuangkan jus buah harum untuk orang-orang di sini. Tidak perlu pergi ke Divine Nations untuk menemukannya. Sue Xiang-sian mengeluarkan piring, menuangkan jus di atasnya dan memberikannya kepada UAR. Terima kasih, Suster Xiang-sian. UAR berkata dengan lembut. Sue Xiang-sian tersenyum, dengan lembut menepuk kepala kecil UAR, dan melanjutkan, kamu dapat memintanya kepada dewa surgawi yang agung. Buku surgawi di tangan kita berasal dari sembilan raja surgawi, jadi mereka pasti memiliki banyak bahan di tangan mereka. Petik 2. Dong Fang-sinyu juga menganggukkan kepalanya, karena mereka memiliki niat untuk kembali ke negara mereka, mereka pasti menimbun cukup banyak sumber daya di daerah ini. Chen Xiang tidak benar-benar berpikir untuk pergi ke Great Divine Lord, dia benar-benar membutuhkan tungku pil yang bagus, pil divine yang dia sempurnakan selanjutnya akan mengharuskan dia untuk melakukan segala macam upaya berbahaya, tungku pil biasa tidak akan mampu menanganinya. Baiklah, aku pergi sekarang. Chen Xiang mengangguk. Ketika dewa surgawi agung dan yang lainnya diselamatkan, mereka membangun istana surgawi-surgawi di gurun itu. Dewa surgawi yang agung bahkan mengatakan bahwa dia ingin membuka pembuluh darah naga. Chen Xiang masih ingat di mana dia berada. Dia telah meninggalkan desa ratusan bunga dan diteleportasi ke kota terdekat di padang pasir. Setelah tiba di kota, dia segera mengetahui bahwa istana surgawi secara terbuka merekrut murid. Saat ini, dewa agung tidak dapat secara langsung berpartisipasi dalam urusan sembilan dunia surga, atau bangsa surgawi juga akan mengambil tindakan, dan melihat pecahnya perang di sini bukanlah apa yang ingin dilihat oleh dewa agung, tetapi ia dapat mengambil kesempatan ini. Untuk memilih bibit unggul untuk mulai memelihara. Saat ini, dia memiliki begitu banyak sumber daya, dan dewa surgawi agung dan yang lainnya memiliki fondasi yang dalam, dia dapat dengan cepat memelihara sekelompok murid yang luar biasa. Kota ini masih agak jauh dari dewa surgawi, tetapi Chen Xiang tahu ke mana dia menuju. Dia segera menggunakan angin luar angkasa untuk melewati pegunungan, dan menemukan bahwa dia tampaknya telah mengambil jalan yang salah. Itu harus menjadi gurun di depan. Chen Xiang memandangi padang rumput yang indah di depannya dan mulai curiga apakah dia salah arah. Tepat ketika dia tidak yakin, dia melihat sekelompok orang mengendarai harta sihir terbang di atas. Di belakang mereka, ada juga orang yang mengendarai harta sihir terus-menerus, dan ada beberapa orang yang datang dan pergi. Tempat ini pasti telah direnovasi oleh istana surgawi-surgawi sebelumnya. Dengan kekuatan mereka, tempat ini terlalu mudah. Setelah Chen Xiang mengerti segalanya, dia terus menggunakan angin luar angkasa untuk bergerak maju. Tidak lama kemudian, dia berhenti karena dia merasakan fluktuasi spasial yang lemah di depannya. Ini disebabkan oleh formasi yang kuat. Di depan mereka adalah istana surgawi-surgawi yang megah. Pintu emas saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang, apalagi gedung-gedung tinggi di dalamnya. Melalui pintu yang terbuka lebar, orang bisa melihat gedung-gedung megah dan pegunungan tinggi. Tidak hanya bangunan, tetapi juga gunung dan sungai, membuat interiornya sangat indah dan nyaman untuk ditinggali. Meski pintunya terbuka lebar, tidak semua orang bisa masuk. Pintu yang menuju kenaga itu memiliki penghalang tembus pandang yang bisa dilihat sekilas. Siapapun yang masuk akan diblokir oleh penghalang ini. Apa yang tidak dipahami Chen Xiang adalah tidak ada penjaga di luar gerbang juga tidak ada pintu kecil lainnya. Dia tidak tahu cara masuk juga, tetapi banyak orang sedang menunggu dan mengobrol di bagian bawah gerbang. Seorang lelaki tua yang sangat banyak bicara melihat bahwa Chen Xiang bingung, dan berjalan mendekat, tertawa, adik laki-laki ini, apakah ini pertama kalinya kamu di sini? Tidakkah kamu tahu cara masuk? Chen Xiang tidak punya cara untuk menghubungi Dewa Agung yang agung sekarang. Dia menganggup, dia ingin melihat Dewa Agung yang agung sesegera mungkin. Jangan khawatir, begitu Xiang tiba, pesonanya akan melemah. Selama kamu bisa memasuki pintu ini, bahkan jika kamu lulus ujian tahap pertama dan tahap selanjutnya, aku dengar ada total tiga tahap. Anda akan dapat menjadi anggota istana surgawi-surgawi setelah melewati tahap pertama. Orang tua itu berkata, saya bisa melewati tahap pertama, tetapi saya tidak akan pernah bisa melewati tahap kedua. Chen Xiang akhirnya mengerti bahwa sebenarnya ada banyak orang yang datang ke sini setiap hari untuk mencoba dan melewati 10 cobaan yang didirikan oleh istana surgawi-surgawi. Menarik, Chen Xiang tertawa, dia juga ingin melihat isi ujian istana surgawi. Anak muda, percaya diri adalah hal yang baik, tetapi terlalu percaya diri tidak begitu baik. Ujian ini sangat sulit, terutama untuk ujian akhir. Dikatakan bahwa bahkan Dewa Empirean pun tidak akan bisa lulus. Tapi anehnya, hanya beberapa im dari Dewa yang dalam dan Dewa sejati yang bisa lewat, jadi aku menduga seseorang menjaga persidangan ketiga. Kata lelaki tua itu. Bab 2081. Chen Xiang memandangi matahari yang terik di langit, dan hampir tengah hari, dia berkata, sepertinya penilaian istana surgawi terutama tentang potensi, dan hanya orang-orang dengan potensi besar yang memiliki nilai dalam memelihara mereka. Orang tua itu tidak setuju dengan kata-kata Chen Xiang, jika apa yang Anda katakan itu benar, maka bukankah saya, orang tua itu, akan putus asa. Saya bekerja sangat keras, dan saya percaya bahwa saya pasti akan dapat bergabung dengan istana surgawi-surgawi. Chen Xiang juga tidak tahu apa yang telah dilakukan istana surgawi untuk membuat begitu banyak orang ingin bergabung dengan barisan mereka. Kerja keras juga merupakan jenis potensi. Chen Xiang tertawa, senior tua, jika Anda benar-benar mau bekerja keras, maka Anda masih memiliki banyak potensi. Pria tua itu tertawa, anak muda, kamu terlihat berbeda dari yang lain. Apakah kamu seorang murid dari sekte terkenal? Sepertinya dia berbicara dengan cara yang penuh teka-teki. Ketika Xiang tiba, orang-orang di depan pintu semua berteriak. Chen Xiang dan lelaki tua itu menoleh, hanya untuk melihat pesona pintu tiba-tiba berkedip, berubah menjadi warna mas muda, dan semua orang bergegas masuk. Aku akan masuk dulu. Aku akan menunggumu di tahap kedua. Ketika lelaki tua itu melihat sekelompok anak muda ini menyerbu seperti banteng gila, dia menggelengkan kepalanya dan dengan cepat berjalan. Chen Xiang bisa merasakan fluktuasi energi samar di tubuh orang tua itu, seolah-olah dia sedang mengendalikan kekuatan misterius di tubuhnya untuk sedikit gemetar. Sama seperti ini, dia dengan mudah melangkah ketirai cahaya kemasan yang samar dan memasuki alun-alun yang luas. Chen Xiang juga berjalan mendekat. Penghalang itu memang jauh lebih lemah sekarang, dia hanya menggunakan sedikit energi spasialnya untuk melewati penghalang tembus pandang. Patuahan dapat dengan mudah masuk karena dia telah mencoba berkali-kali, tetapi siapa anak ini? Aku sudah di sini begitu lama, tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah dia pergi untuk pertama kalinya? Kata seorang pria paruh baya. Semua orang melihat ke belakang Chen Xiang dan mulai berdiskusi. Apa yang membuat Chen Xiang semakin bingung adalah hanya dia dan Patuahan yang masuk. Tidak ada orang lain yang bisa masuk, dan dia juga tidak tahu seberapa besar ketahanan layar cahaya itu. Ketika dia masuk, dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Kamu benar-benar masuk. Patuahan melihat bahwa Chen Xiang mengikutinya dan masih terkejut, karena dia telah mencoba berkali-kali sebelumnya untuk masuk. Dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat Chen Xiang, dia harus dipukul beberapa kali, namun Chen Xiang hanya berjalan santai seperti dia berjalan normal. Chen Xiang hanya tersenyum, lalu bertanya, Senior, apa pemeriksaan putaran kedua? Ujian kedua adalah pergi ke gunung itu. Akan ada banyak rintangan di sepanjang jalan. Orang tua itu menunjuk ke sebuah gunung tinggi di sebelah kiri. Kamu bisa melewati sebuah rumah di kaki gunung. Begitu mudah. Chen Xiang melihat bahwa gunung itu tidak terlalu jauh. Dia akan bisa sampai di sana setelah beberapa saat menggunakan angin luar angkasa. Itu tidak mudah sama sekali. Akan ada banyak orang yang menghalangi jalan, semuanya adalah jebakan susunan. Kadang-kadang, akan ada beberapa binatang buas atau bahkan beberapa tanaman yang dapat digunakan untuk mengganggu orang. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Selama mereka melewati hutan, mereka akan dapat mencapai kaki gunung. Chen Xiang baru saja mengujinya beberapa saat yang lalu dan bisa merasakan angin luar angkasa itu. Kapan kita bisa mulai? Chen Xiang bertanya. Aku bisa mulai sekarang, tapi aku perlu melakukan beberapa persiapan. Ini adalah kelima belas kalinya aku berhasil masuk. Pria tua itu menghela nafas. Chen Xiang bertanya, Senior, di mana tepatnya Dewa Surgawi menarik Anda? Orang tua itu terkejut. Jangan bilang kamu tidak tahu kapan kamu datang. Untuk apa sebenarnya kamu di sini? Chen Xiang menggaruk kepalanya dan tertawa, saya baru saja lewat, dan kemudian saya berencana untuk masuk untuk melihatnya. Jadi apa yang baik tentang Dewa Surgawi-Surgawi? Kamu adalah orang luar, kamu pasti tidak bisa mengerti. Kami dibesarkan di wilayah ini, dan kemunculan tiba-tiba dari Istana Surgawi-Surgawi ini menyebabkan tanah yang awalnya tandus ini menjadi begitu hidup. Selain itu, ada nadinaga di sini, dan itu sudah cukup. Untuk menarik banyak orang, kata lelaki tua itu. Chen Xiang menganggupkan kepalanya, Istana Surgawi-Surgawi tidak perlu berbuat banyak. Hanya perubahan di sini sudah cukup untuk membuat banyak orang takut akan kekuatan Istana Surgawi-Surgawi. Kalau begitu aku akan pergi. Senior, kamu harus bekerja keras. Chen Xiang tersenyum pada lelaki tua itu, lalu menggunakan angin luar angkasa dan menghilang. Orang tua itu dikejutkan oleh Chen Xiang, dia segera melihat sekeliling dan tidak melihat tanda-tanda Chen Xiang lagi. Chen Xiang sudah memasuki hutan, dan dalam sekejap mata, dia sudah melewati hutan dan tiba di gubuk kecil di bawah gunung yang disebutkan orang tua itu sebelumnya. Itu kamu. Di atas meja batu di depan gubuk, seorang wanita sedang makan. Wanita ini benar-benar saudara perempuan Jiuhan Rou yang baik, Chu Yun Hui. Kakak Yun Hui, Chen Xiang dengan manis berteriak, dengan senyum lembut di wajahnya, apakah saya mengganggu Anda? Chu Yun Hui memandang matahari di langit dan berkata dengan sedikit terkejut, ini baru siang dan saya sudah menyelesaikan dua tahap. He he, jika Anda tidak kuat, Anda tidak akan bisa menyelamatkan kami. Petik 2. Kamu harus berada di sini untuk mencari Dewa Surgawi yang agung, kamu bisa langsung naik gunung. Chu Yun Hui menunjuk ke jalan gunung. Terima kasih, kakak Yun Hui. Setelah Chen Xiang mengucapkan terima kasih, dia segera berjalan menuju jalan gunung. Jika kamu melihat Jiumei dan Yu Jie kecil, beritahu mereka untuk menemukanku ketika mereka punya waktu untuk bermain. Aku akan dapat mendengar teriakanmu di luar pintu. Chu Yun Hui memperingatkan Chen Xiang. Chen Xiang menjawab, lalu menggunakan angin luar angkasa untuk naik gunung. Orang ini semakin akrab dengan penggunaan energi spasial. Chu Yun Hui bergumam pada dirinya sendiri sambil terus memakan makanannya. Chen Xiang dengan cepat mencapai puncak. Hanya ada sebuah gubuk kecil di sini, tetapi Dewa Surgawi Agung sebenarnya tinggal di tempat yang begitu sederhana. Dia berdiri di puncak gunung dan melihat sekelilingnya, menemukan bahwa ada banyak gunung hijau yang tidak terlalu tinggi, dan juga tidak terlalu pendek. Chen Xiang. Chen Xiang melihat ke arah pintu gubuk dan melihat seorang pria parubaya tersenyum saat dia berjalan keluar. Dia kemudian menunjuk ke meja kayu di pintu masuk, duduk. Ada begitu banyak bangunan megah di sini, tetapi dia memutuskan untuk tinggal di sini karena alasan lain. Dia curiga bahwa pegunungan hijau ini semuanya memiliki saluran yang menghubungkannya dengan nadi naga, memungkinkan mereka untuk dengan cepat menyerap energi di dalam nadi naga yang dalam. Tuan Surgawi-Surgawi yang baru ini cukup bagus. Dikatakan, Great Divine Lord juga mengeluarkan sesuatu untuk menghibur Chen Xiang, seperti teman lama yang bertemu satu sama lain. Great Divine Lord tertawa, hanya saja ada terlalu sedikit orang, apakah Anda punya saran? Saat ini, ada lebih banyak dewa Surgawi besar menengah dan kuat, tetapi mereka tidak memiliki darah baru, itulah sebabnya mereka perlu merekrut murid yang berpotensi. Saya menyarankan agar Anda pergi ke Sekolah Sembilan Surga dan Bos Kota Surgawi Pembunuh Iblis secara diam-diam. Anda dapat meminjam beberapa orang dari mereka atau membentuk aliansi di dalam. Kata Chen Xiang. Saat ini, Istana Surgawi-Surgawi tidak memiliki murid muda dan menjanjikan, tetapi ada banyak murid seperti itu di Sekolah Sembilan Surga dan Kota Surgawi yang membunuh Iblis. Di sisi lain, Sekolah Sembilan Surga dan Kota Surgawi Pembunuh Iblis tidak memiliki ahli dengan kekuatan atas dan menengah, menyebabkan banyak murid tidak dapat menerima bimbingan terbaik. Di sisi lain, banyak barang antik kelas atas Istana Surgawi dan barang antik yang kuat, mereka benar-benar bisa saling melengkapi. Setelah Chen Xiang secara singkat memberitahu Lord Divine Agung tentang situasi antara Sekolah Sembilan Surga dan dirinya sendiri, Lord Divine Agung juga mengangguk, menunjukkan bahwa dia pasti akan berhubungan dengan Sekolah Sembilan Surga dan bertanya tentang masalah aliansi. Tuan Surgawi yang agung, saya datang ke sini untuk menanyakan apakah Anda memiliki bahan-bahan ini untuk memurnikan senjata. Chen Xiang mengeluarkan daftar, di mana tertulis bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki tungku pil. Ketika Great Divine Lord melihatnya, dia tertawa, kamu pasti sedang memperbaiki tungku pil. N, aku saat ini kekurangan tungku pil yang bagus, dan istriku kebetulan menemukan cetak biru dari buku Surgawi yang diturunkan oleh Sembilan Saudaramu. Dia kekurangan bahan, kata Chen Xiang. Aku punya semua ini. Dewa Surgawi yang agung segera mengeluarkan tiga tas penyimpanan, ambil bahan-bahan ini. Jika Anda berhasil memperbaiki tungku pil, Anda harus menunjukkannya kepada saya. Saya ingin tahu berapa banyak dari buku Surgawi yang dimiliki istri Anda. Istri terlalu luar biasa, dia bahkan bisa memperbaiki tungku pil dari tingkat itu sendiri. Dia, dia bukan satu-satunya, ada beberapa, kata Chen Xiang. Great Divine Lord hanya tertawa, dia jelas mengerti apa yang dimaksud Chen Xiang. Yu Jie datang untuk mencari saya. Dia saat ini sedang dalam proses pemurnian pil, dan dia membutuhkan tungku pil yang bagus juga, jadi aku akan memberimu banyak bahan. Ketika saatnya tiba, gunakan mereka dengan baik, alasan mengapa bangsa Surgawi kita dari Surgawi ke-9 naik kekuasaan bertahun-tahun yang lalu terutama karena alkemis yang kuat. Chen Xiang mengangguk, ini juga alasan mengapa Feng Yuji ingin berjalan di Pil Dao, itu karena dia mewarisi salah satu dari sembilan keterampilan pemurnian pil Raja Surgawi dari masa lalu. Tuan Surgawi yang agung, kapan tepatnya sembilan dunia surga ini akan melahap alam dewa super? Chen Xiang bertanya, alam dewa super memiliki banyak sumber daya, tetapi jika sembilan dunia surga mengambil alam dewa super sekarang, menghadapi prajurit yang kuat dan binatang buas yang kuat dari alam dewa super, kita masih sangat lemah. Petik 2. Setelah dianeksasi, akan sulit bagi sembilan dunia surga untuk dihancurkan di masa depan. Jika berkembang dengan lancar, di masa depan, itu akan menjadi dunia yang kuat dan sejahtera. Jika Anda menjalin hubungan dengan dunia kuat lainnya, maka perkembangannya akan lebih cepat. Great Divine Lord berkata, sejauh yang saya tahu, aturan dari Star Law Divine Realm cukup bagus. Ketika saatnya tiba, saya akan pergi berkunjung ke alam surgawi hukum bintang dan melihat apakah saya dapat membuat susunan transmisi dengan mereka. Selain alam surgawi hukum bintang, apakah ada dunia lain? Chen Xiang bertanya, karena pembangkit tenaga listrik yang bertanggung jawab atas Star Law Divine Realm ingin hidup selamanya dan membunuh Undead Divine Rache, mereka telah meninggalkan kesan yang sangat buruk pada Chen Xiang. Hanya saja kita tidak memahami mereka seperti kita. Yang paling dekat dengan kita adalah alam surgawi hukum bintang. Tentu saja, kita tidak perlu hanya menjalin hubungan dengan alam surgawi hukum bintang. Ketika saatnya tiba, alam surgawi hukum bintang akan menjadi batu loncatan kita, dan kita akan dapat memahami dunia kuat lainnya melalui alam surgawi hukum bintang. Kemudian, kita bisa belajar dari pengalaman mereka dan mengembangkan dunia kita. The Great Divine Lord berkata, masih terlalu dini untuk mengatakan semua ini. Pertama, sembilan dunia surga harus menelan alam dewa super dan kemudian mengembangkannya dengan damai untuk jangka waktu tertentu. Petik 2 Dengan ancaman dari sembilan negara dewa, ini membuat dewa-dewa yang agung sakit kepala, dan dewa surgawi yang ingin melakukan ini telah dimusnahkan oleh dewa-dewa sembilan negara, yang mengakibatkan dunia ini menjadi dunia yang tumbuh perlahan. Meskipun ada dewa surgawi yang kuat. Tuan surgawi yang agung, apakah Anda memahami hal-hal di atas sembilan negara dewa sekarang? Chen Xiang lebih tertarik pada hal-hal di atas. Aku tahu sedikit, tapi aku cukup mengkhawatirkannya sekarang. Karena begitu manajemen atas stabil, mereka akan mulai berurusan dengan saya. Sembilan raja surgawi tertawa terbahak-bahak. Aku saingan lama mereka. Saat ini, hal yang lebih optimis adalah bahwa dewa surgawi dan beberapa orang tua akan pergi bersama. Meskipun hidup mereka tidak akan lama, mereka tidak rela mati seperti ini, jadi mereka harus mencari jalan menuju umur panjang. Petik 2 Berbicara di sini, dewa surgawi agung menghela nafas, karena dia tahu bahwa dia akan segera berada di jalan ini juga. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak bisa menahan kerusakan waktu. Banyak ahli yang telah mencapai puncak kekuatan mereka, tidak dapat menerobos, telah mati dengan cara ini. Kalau begitu aku akan pergi dulu, aku masih terburu-buru untuk kembali. Chen Xiang tertawa, istri saya selalu khawatir tentang kekurangan bahan. Jika dia tahu ada begitu banyak, dia pasti akan sangat senang. Dewa surgawi yang agung menganggupkan kepalanya, beberapa hari ini, saya juga telah mengumpulkan beberapa hal tentang Anda. Anda memang hantu kecil saya yang luar biasa. The Great Divine Lord segera membuka terowongan spasial, memungkinkan Chen Xiang datang ke sisi kota. Lain kali dia datang, dia hanya perlu berteriak memanggil Chuyun Hui di pintu. Hari sudah sore ketika dia kembali ke desa ratusan bunga. Liu Mengher, Sue Xian Xian dan tiga lainnya berada di halaman menangani bahan-bahan yang telah dilebur di tungku. Kamu kembali begitu cepat, ada keuntungan. Sue Xian Xian bertanya saat dia mengendalikan sepotong bahan pemurnian yang telah menyatu menjadi cairan dan memasukkannya ke dalam toklis. Itu terlihat sangat sulit, karena bola cairan juga memancarkan api ungu dan mengeluarkan panas yang sangat tinggi. Chen Xiang berjalan mendekat dan menyeka keringat di dahinya dan tertawa, tentu saja ada, dan bahkan ada banyak, kalian akan sibuk di masa depan. Jika anda punya waktu, cari Sister Feng dan yang lainnya dan tanyakan kepada mereka tungku pil apa yang mereka butuhkan. Dewa Surgawi yang agung memberi saya banyak bahan, jadi saya bisa membuat beberapa. Petik 2. Liu Mengher berkata, Siang Yue memberitahu kami sebelumnya, mereka membutuhkan tungku pil skala besar, mereka juga ingin belajar dari metode peleburan kami bersama. Dengan kata lain, pikiran beberapa orang terhubung dan mereka secara bersamaan akan mengendalikan tungku pil untuk meramu pil bersama-sama. Ini adalah kasus untuk dan yang lainnya saat pemurnian. Dengan cara ini, mereka akan dapat memperbaiki banyak hal yang sulit untuk disempurnakan tanpa menjadi terlalu kuat. Mereka semua mengolah Alkimia Surgawi untuk memperbaiki pil, saya pikir mereka pasti akan bekerja sama dengan baik. Dong Fang Xinyu berkata, dan mereka juga memiliki lebih banyak orang daripada kita, di pihak mereka adalah Siang Yue, Kian Kian, Mei Yao, Jilinger, Hong Xia dan Feng Yuji. Oh benar, ada juga Yan Yao lain. Jilinger dan Awan Merah. Chen Siang sedikit terkejut, mereka dapat memperbaiki pil sekarang juga. Tentu saja bisa. Bukankah mereka putri baptis Sister Feng sebelumnya? Yan Yao dan kamu-kamu berdua adalah putri baptis Sister Feng sekarang, Dong Fang Xinyu terkikik. Liu Menger berkata, pada saat itu, saya akan pergi dan mencari mereka untuk berbicara. Sesuai dengan kebutuhan mereka, saya akan memperbaiki tungku pil besar yang bagus untuk mereka. Baru saja, kakak Valet Orchid datang. Dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Dia mungkin ingin berbicara tentang kompetisi seleksi. Suai Sian Sian menerima tas penyimpanan yang diserahkan Chen Siang, dan menepuk wajahnya sambil tertawa, jangan memukul Yulan dan Kian Siang terlalu keras, atau gadis ini akan mengeluh kepadaku. Chen Siang ikut serta dalam kompetisi itu juga untuk melihat kekuatan Leng Yulan dan Mu Kian Siang. Dia juga mendengar bahwa Yun Xiao Dao dan yang lainnya juga berpartisipasi, jadi tidak buruk untuk bertanding dengan teman-teman lamanya ini. Aku tahu bagaimana harus bertindak. Chen Siang jelas tidak akan menyakiti Leng Yulan dan dia, ini adalah saudara perempuannya. Ketika Chen Siang tiba di pavilion seratus bunga, dia menemukan bahwa Yan Zilan memiliki sesuatu yang perlu dia bicarakan dengannya. Tampaknya menjadi masalah yang mendesak. Saudari Zilan, bukankah kompetisi masih beberapa hari lagi? Ketika Chen Siang tiba di puncak pavilion seratus bunga, Yan Zilan sudah menunggunya di aula. Ya, masih ada beberapa hari lagi. Saya baru tahu tentang beberapa detail spesifik kompetisi. Saya akan memberi tahu Anda terlebih dahulu sehingga Anda dapat bersiap. Yan Zilan mengeluarkan sebuah buklet kecil, semuanya adalah pendaftar. Ketika saatnya tiba, kami akan menarik undian untuk menentukan lawan kami. Chen Siang mengambil buklet itu dan memeriksanya, dan seperti yang diharapkan, dia melihat Yun Xiao Dao dan beberapa nama familiar lainnya. Yan Ran dan Lan Lan tidak berpartisipasi. Chen Siang tertawa, Mungkinkah desa ratusan bunga Anda hanya mengirim Anda Lan dan Kian Siang? Kata Chen Siang. Yan Ran dan Lan Lan tidak tertarik dengan semua ini. Jika Anda melihat lagi, Anda seharusnya dapat melihat nama yang tidak asing lagi. Yan Zilan tertawa, Desa ratusan bunga kami telah mengirim empat murid, dan dua di antaranya tidak. Manusia. Bukan manusia. Chen Siang segera memikirkan Yun Zhu dan Bai Xing, dan berkata, Mungkinkah Yun Zhu dan Bai Xing? Saya sudah lama tidak melihat mereka. Apakah mereka baik-baik saja? Tentu saja, tetapi mereka semua sedang menjalankan misi. Terakhir kali, saya menghubungi mereka dan mengatakan bahwa Anda kembali. Mereka benar-benar ingin kembali dan melihat Anda segera. Yan Zilan tertawa, mereka berdua juga tidak berpartisipasi dalam pemilihan. Chen Siang membolak balik buklet, dan tiba-tiba melihat dua nama yang sangat familiar. Ji Mei Xian dan Sui Ying. Sui Ying adalah putri Phoenix yang diterima oleh LF Kilian sebagai murid. Bahkan jika itu adalah putri Phoenix, dia berasal dari ras yang sama dengan Peri Cantik, jadi kekuatannya juga seimbang. Yun Zhu, Bai Xing, mereka berdua dan Lizzy kecil adalah tim kecil, jadi mereka sangat efisien dalam apa yang mereka lakukan. Yan Zilan tiba-tiba tertawa, Lizzy kecil tidak memiliki kesan yang baik tentang Anda, tetapi saya dapat melihat bahwa dia benar-benar menghormati Anda dari lubuk hatinya. Saya mendengar dari Kilian bahwa Anda sering mengambil kebebasan dengan Lizzy kecil, dan ingin menjadikannya istrimu. Ini, mereka semua hanya bercanda. Chen Xiang tertawa terbahak-bahak. Meskipun Lizzy kecil adalah Xiao Linglong yang manja, dia sangat pedas dan tampak seperti cabai, tetapi begitu dia mengupas kulit lengkeng itu, dia tidak sabar untuk memasukkannya ke dalam mulutnya. Chen Xiang merasa bahwa dia tidak pernah berhasil mengupas lapisan itu. Saat ini, hanya Sui Ying dan Dewi Cantik yang kembali untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Kelompok Lizzy kecil masih di luar. Yan Zilan berkata, ketika saatnya tiba, akan sangat mungkin bagimu untuk menghadapi Sui Ying dan Dewi Cantik di atas panggung, hehe. Chen Xiang berkata, jangan khawatir, saya tidak akan menyakiti mereka. Penyisihan awalnya semua dilakukan oleh orang-orang kita sendiri. Saya juga ingin mencoba yang terbaik untuk mendapatkan tempat dalam kompetisi. Kaisar Iblis Neraka dan yang lainnya memiliki membuat kondisi seperti itu, jadi mereka harus memiliki keyakinan penuh untuk menang. Mungkin mereka bahkan meminjam penolong yang kuat dari bangsa surgawi. Petik 2 Yan Zilan menganggupkan kepalanya, saat ini, mereka berempat sedang menjalani pelatihan terakhir mereka. Saya mendengar bahwa yang bertanggung jawab melatih mereka adalah Anda dan saudara perempuan Anda Zikian. Jika mereka adalah instrukturnya, maka aku harus berhati-hati ketika saatnya tiba. Dia memahami Bai Yu Yu dan Bai Zikian dengan sangat baik. Keduanya berani menyentuh Bai Zikian, dan mereka sedikit jahat. Bagaimana denganmu? Apakah kamu begitu yakin bahwa kamu tidak siap? Yan Zilan terkekeh, sejujurnya, aku juga ingin melihat betapa menyedihkannya kamu dipukuli oleh dua adik perempuanmu. Chen Xiang berkata dengan cepat, jadi, bahkan kamu tidak menganggapku baik. Tapi kamu pasti akan kecewa? Aku sangat kuat sekarang, bahkan jika mereka berdua bekerja sama, yang dalam keadaan menyesal pasti adalah mereka. Petik 2 Siapapun bisa membual, Yan Zilan terkekeh, tapi jangan khawatir, mereka untuk sementara tidak akan tahu tentang Anda berpartisipasi dalam seleksi, jadi ketika Anda menjalani pelatihan, tidak akan ada pelatihan yang ditujukan untuk Anda. Langit sudah gelap, Chen Xiang bergegas ke ruang pelatihan dan berulang kali berlatih gerakan terkuatnya. Dia tidak hanya perlu bersiap untuk kompetisi, dia juga perlu bersiap untuk bertarung melawan Kaisar Iblis Neraka, jadi dia perlu meluangkan waktu untuk berlatih. Setelah beberapa hari, Chen Xiang telah diberitahu bahwa dia akan pergi ke City Lords Mansion untuk berkumpul besok pagi. Beberapa hari ini, dia bertanya kepada Yan Zilan apakah tim pemurnian pilnya gratis atau tidak, dan dia benar-benar ingin melihat Hua Xiang Yue dan Su Mei Yao, dua goblin. Mereka masih meramu pil, mereka semua akan beristirahat untuk jangka waktu tertentu dan kemudian menjalani pelatihan tertutup untuk memperbaiki jangka waktu tertentu. Saat ini, tampaknya mereka berdua memurnikan pelet surgawi tingkat rendah dan menengah, yang juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Yan Zilan berkata, mereka dianggap sebagai fondasi dari desa ratusan bunga. Pil yang mereka berikan dapat membantu kita menjadi lebih kuat bahkan lebih cepat. Yue R terbang masuk, dia baru saja datang dari desa ratusan bunga. Bukankah Bing Yan datang? Chen Siang bertanya, hari sudah malam, dan kompetisi akan dimulai besok pagi. Tidak, dia dan kakak Long menghabiskan seluruh waktu mereka membahas kultivasi. Terkadang, mereka masuk ke kultivasi tertutup sangat terlambat. Yue R menjawab, dia mungkin akan datang untuk menonton pertandinganmu besok. Aku sudah mengatakan ini padanya sebelumnya. Yan Zilan memeluk Yue R, dan berkata dengan senyum lembut, Yue R, tidurlah denganku malam ini, aku akan pergi ke mansion Tuan Kota bersamamu besok. Saat kamu melakukannya, ceritakan tentang kecil ini di alam dewa super. Baik, Yue R sangat bersedia saat dia mengusap kepala kecilnya ke dada lembut Yan Zilan. Chen Siang meringkuk bibirnya, dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Titik, di tengah malam, Chen Siang tiba-tiba terbangun. Dia sedikit gugup, karena dia berpikir bahwa orang-orang yang bertarung dengannya adalah teman lama dan saudara perempuannya, dan dia baru saja kembali dari alam dewa super. Dibandingkan dengan waktu yang dia miliki di sini, dia telah kehilangan banyak waktu. Di sisi lain, Yun Xiao Dao dan yang lainnya harus berkultivasi selama bertahun-tahun menggunakan urat naga dan berbagai pelet sebelum mereka bisa mendapatkan kekuatan enam dewa surgawi. Pada saat itu, dia pasti tidak akan lemah. Dan Leng Yulan memiliki vena naga putih, menambahkan pada batu hati Dao yang diberikan Sui Bing Yan padanya, mungkin saja dia sudah memahami hukum es, dan kekuatannya bahkan lebih tak terduga. Apa yang diterima Mukian Siang adalah warisan Kaisar Pedang, dan karena Wang Jin Si adalah putri dewa pedang, dia pasti akan banyak mengajarinya. Chen Siang merasa bahwa Wang Jin Si pasti akan membimbing mereka bersama dengan Bai Yu Yu dan Bai Zikian. Xiao Dao dan yang lainnya juga sangat kuat, dengan bimbingan dewa surgawi pembunuh iblis dan dewa surgawi hukuman, dan dewa pedang yang mengendalikan teknik pedang pembunuh dewa juga ada di sekolah sembilan surga. Sebelumnya, naga hitam dan penyu hitam memiliki juga berada di sekolah sembilan surga untuk sementara waktu. Mereka hanya bertemu dengan macan putih di alam dewa super untuk waktu yang singkat. Ketika Chen Siang memikirkan semua ini, dia benar-benar sedikit khawatir dilubuk hatinya. Seperti yang dikatakan Wu Kaiming, tidak akan baik jika nama perkasanya dihancurkan. Adik laki-laki, sama seperti yang dipikirkan Chen Siang, ada orang yang mengetuk pintunya, dan hanya Wang Jin Si yang akan memanggilnya saudara muda. Dia dengan cepat bangkit dan membuka pintu, dan benar saja, dia melihat Wang Jin Si. Saat itu masih setengah malam, dan Wang Jin Si dan yang lainnya sudah ada di sini. Sister Yu Yu, Sister Zikian, ketika Chen Siang melihat penyihir dingin dan dingin mengenakan gaun hitam, dia sangat gembira. Ini karena dia jarang melihat kedua saudara perempuan itu bersama dalam beberapa tahun terakhir. Di masa lalu, Chen Siang sudah merasa bahwa ki iblis Bai Yu Yu berat, tapi sekarang, dibandingkan dengan Bai Zikian, dia bisa dianggap normal. Mata ungu Bai Zikian dan kait racun di ujung ekor kudanya membuatnya terlihat sangat berbahaya. Ditambah dengan ekspresinya yang dingin dan elegan dan matanya yang sedingin es yang dipenuhi dengan niat membunuh, itu membuat orang merasa ketakutan. Bai Yu Yu menganggupkan kepalanya sedikit. Meskipun dia masih terlihat dingin, cara dia memandang Chen Siang dipenuhi dengan kelembutan dan kebahagiaan. Dia bisa mengatakan bahwa dia sangat senang melihat Chen Siang lagi setelah sekian lama. Chen Siang dengan cemas berjalan keluar dari aula dan tersenyum, Sue Ying, peri kecantikan, lama tidak bertemu, saya tidak pernah berpikir bahwa kalian berdua musuh bersama sekarang, Anda terlihat seperti saudara perempuan. Ji Mei Xian pernah menjadi budak wanita Chen Siang dan awalnya adalah wanita yang sangat dingin dan arogan. Namun, dia dipukul oleh Chen Siang beberapa kali, dan seiring berjalannya waktu, dia menjadi sangat menghormati Chen Siang. Dia adalah sepupu genap dan Bai Zikian. Apa yang tidak dipahami Chen Siang adalah bahwa meskipun Ji Mei Xian adalah sepupunya, dia masih bisa berpartisipasi dalam kompetisi. Karena kompetisi membutuhkan enam dewa surgawi, dan Bai Yu Yu dan Bai Zikian memiliki lebih dari enam dewa surgawi. Sister Yu Yu Yu, apakah kamu tidak akan berpartisipasi? Chen Siang memandang Bai Yu Yu dan dua lainnya yang bertanggung jawab atas pelatihan. Itu tidak cocok untukku dan adikku. Bai Yu Yu menjawab, kami tidak cocok untuk pertempuran, kami hanya cocok untuk membunuh. Sudut mata Chen Siang berkedut. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya, Bai Yu Yu ini masih tetap membunuh seperti biasanya. Wang Jin Si tertawa, saya sekarang berada di tingkat dewa ketujuh, kalau tidak saya akan ikut bersenang-senang. Mereka tidak tahu bahwa Chen Siang juga berpartisipasi dalam kompetisi. Meskipun Yan Zilan dan yang lainnya mengetahuinya, Chen Siang telah menginstruksikan mereka untuk tidak membiarkan Leng Yulan dan Mu Kian Siang mengetahuinya. Ji Mei Xian tersenyum tipis pada Chen Siang, Chen Siang, saya ingat Anda adalah orang yang sangat agresif. Apakah Anda tidak berpartisipasi juga? Sama seperti Chen Siang sedang berpikir tentang bagaimana menjawab, Yan Zilan dan Yu R berjalan keluar dari kamar mereka. Chen Siang buru-buru mengirim transmisi suara kepada mereka, memberi tahu mereka untuk tidak menyebarkan berita tentang dia berpartisipasi dalam kompetisi, karena dia ingin memberi Leng Yulan kejutan yang menyenangkan. Phoenix, dan bahkan ada burung abadi. Meskipun dia telah mendengar tentang hubungan antara Ji Mei Xian dan keluarganya, dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Chen Siang tiba-tiba memikirkan sesuatu, Phoenix bisa dilahirkan kembali, dan burung abadi juga akan dilahirkan kembali. Ini mungkin ada hubungannya dengan Undead Divine Rache. Kucing kecil, kamu sangat hebat. Kamu bisa melihat tubuh utama kita secara langsung. Sue Ying adalah putri Phoenix, tetapi api Phoenix yang sangat murni. Dia adalah Yuer, anak kucing misterius yang disebutkan Bing Yan. Leng Yulan yang nakal meraih Yuer dan mulai menggelitiknya, menyebabkan dia terkikik tanpa henti. Sue Ying, di mana ayahmu? Chen Siang bertanya, kekuatan Raja Phoenix tidak buruk, dia seharusnya sudah sangat kuat sekarang. Dia dibawa pergi oleh seorang senior bertahun-tahun yang lalu. Saya tidak tahu ke mana dia pergi. Sue Ying menggelengkan kepalanya. Dia awalnya dikelilingi dan diserang oleh murid-murid muda dari banyak kekuatan dan hampir ternoda. Chen Siang yang menyelamatkannya, jadi dia memiliki kesan yang baik tentang Chen Siang. Setelah itu, dia bergabung dengan Istana Ratusan Bunga dan menjadi murid LF Kilian. Setelah dia dan Mukian Siang menjadi saudara sekte, dia mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Chen Siang dan mengetahui beberapa urusan romantisnya. Chen Siang sedang duduk di kursi, gemetar saat dia melihat Leng Yulan dan Mukian Siang menggoda Yuer, ketika dia tiba-tiba merasakan semburan udara dingin menekannya. Bai Zikian benar-benar datang di belakangnya. Chen Siang ingat bahwa Bai Zikian telah memperoleh warisan Raja Dewa Racun Kuno saat itu, dan menangkap racun kuno yang sangat menakutkan. Itulah mengapa dia ditangkap oleh pasukan gabungan dari berbagai kekuatan. Saudari Zikian, duduklah. Chen Siang merasa sangat tidak nyaman melihat Bai Zikian berdiri di belakangnya meskipun dia berada di dekatnya. Dia sangat takut pada wanita beracun ini, karena dia tidak seperti LF Kilian yang berjiwa lembut dan menyenangkan. Apa yang kamu takutkan? Mungkinkah aku akan meracunimu? Bai Zikian menganggapnya lucu, tetapi dia tidak tertawa terbahak-bahak. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda menemukan racun di alam Dewa Super? Tidak. Jika ada, saya akan memberikannya kepada Anda sejak lama. Saudari Zikian, Anda telah menerima warisan Raja Dewa Racun Kuno, jadi racun yang Anda miliki sekarang pasti sangat menakutkan. Chen Siang tertawa datar. Aku khawatir bahkan aku tidak akan bisa bertahan melawan racunmu. Bai Yuyu berkata, kamu tidak perlu takut pada kakak perempuan, dia saat ini sangat pandai mengendalikan racunnya. Saya telah bersamanya begitu lama, tetapi hal seperti ini juga tidak terjadi. Leng Yulan menggoda dari samping, jika kakak laki-laki tidak jujur, maka Anda pasti memiliki beberapa trik terhadap sister Zikian, pasti. Jika Anda ingin mencoba dan melihat apakah Anda masih tidak dapat ditembus terhadap kakak Zikian, Anda sebaiknya memberitahu dia secara langsung, jangan mengambil kebebasan dengannya. Gadis kecil, apakah aku, saudaramu, orang seperti itu? Chen Siang memutar matanya ke arahnya, saya belum pernah menggodanya sebelumnya. Betulkah? Suara Bai Zikian menjadi dingin, menyebabkan hati semua orang yang hadir merasa dingin. Mereka semua sangat terkejut, Chen Siang benar-benar telah mengambil kebebasan dengan Bai Zikian sebelumnya, mereka jelas bahwa Chen Siang sangat mesum, mereka tidak berharap dia begitu ceroboh. Kurasa begitu, aku tidak terlalu ingat, Chen Siang juga dikejutkan oleh Bai Zikian. Seperti yang diharapkan, warisan Raja Dewa Racun Kuno menjadi sangat menakutkan. Sudut mulut Bai Zikian sedikit terangkat, dan senyum tipis ini membuatnya terlihat sangat menawan dan cantik. Bai Yu Yu, yang duduk di samping, melihat bahwa Chen Siang sangat ketakutan sehingga wajahnya memucat dan dia tidak bisa menahan tawa pelan. Berat, kamu sepertinya tidak memiliki keberanian yang dulu kamu miliki. Tangan ramping dan seperti batu giok Bai Zikian tiba-tiba membelai wajah Chen Siang. Tindakannya terlihat sangat menawan, dan dia benar-benar menggoda Chen Siang. Chen Siang mengambil napas kecil dan berkata, saya tiba-tiba memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Menurut Anda siapa yang akan mendapatkan tiga tempat? Anda memiliki empat gadis yang berpartisipasi. Tidak ada yang menjawabnya. Semua gadis menyaksikan tangan halus Bai Zikian membelai pipi dan leher Chen Siang. Mereka tidak tahu mengapa Bai Zikian melakukan hal seperti itu. Chen Siang tahu bahwa Bai Zikian sedang memuji fisiknya yang tak tertembus untuk melihat apakah dia bisa menahan godaan semacam ini. Luar biasa, racunku sepertinya tidak terlalu efektif melawanmu. Bai Zikian menarik tangannya, dan berkata dengan alis yang sedikit berkerut, tapi kamu tidak perlu terlalu senang, racun yang saya gunakan barusan hanya yang terlemah saya, dan saya tidak berani menguji Anda dengan racun yang terlalu kuat. Bab 2085 Chen Siang juga berkeringat deras. Ini adalah racun kuno yang sangat menakutkan, dan yang berasal dari Raja Surgawi. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Saudari Zikian, seberapa kuat racun terkuatmu? Chen Siang menghela nafas lega dan bertanya. Entahlah, aku jarang menggunakan racunku yang paling kuat untuk melawan musuh. Bai Zikian menggelengkan kepalanya, tapi sulit untuk mengatakannya di masa depan. Saat ini, banyak orang tahu bahwa saya berada di desa ratusan bunga. UAR menjawab, apa yang kamu takutkan? Bangsa Surgawi telah menggunakan terlalu banyak racun, itu tidak lebih lemah dari milikmu. Dari apa yang saya tahu, ada beberapa bangsa Surgawi yang berspesialisasi dalam memelihara Raja Racun yang kuat, dan mereka secara terbuka menggunakannya. Tentu saja, jika Anda menggunakan racun ini untuk menyakiti orang biasa, maka Anda pasti akan dikepung. Petik 2. Apakah benar-benar ada ahli racun yang kuat di bangsa Surgawi? Bai Zikian sangat tertarik dengan ini. Tentu saja, beberapa pria sulit dibunuh, jadi kamu harus menggunakan racun. UAR mengangguk, ketika saya dikepung tahun itu, beberapa orang mencoba meracuni saya. Chen Siang sangat jelas tentang latar belakang UAR. Dia merasa bahwa UAR pasti sangat berpengetahuan dan juga harus memiliki pengetahuan yang relatif di bidang racun, karena dia tidak mengatakan bahwa dia diracuni. Yan Zilan menguap dan berkata, apa yang kalian lakukan di sini sepagi ini? Kamu harus istirahat yang baik dan berpartisipasi dalam turnamen di siang hari. Apakah tidak ada kamar di sini? Kami akan beristirahat di sini sebentar. Leng Yulan menarik mukian siang dan berjalan menuju sebuah ruangan dan berkata, kamar ini cukup besar, masih ada dua tempat tidur, mari kita istirahat di sini. Ji Meik Sian dan Sue Ying juga berjalan mendekat dan mengeluarkan dua tempat tidur. Bai Zikian dan Bai Yu Yu juga masuk. Setelah beberapa gadis kembali ke kamar mereka, Chen Siang menyentuh tempat Bai Zikian menyentuhnya sebelumnya, dan setelah menghirup, sebenarnya ada aroma samar yang tersisa, wanita ini benar-benar menggunakan racun pada saya, aroma beracun ini cukup kuat. Titik petik dua. Chen Siang saat ini tidak bisa merasakan racun masuk ke tubuhnya, tapi dia bisa membedakannya dari andari aroma yang ada di hidungnya. Aku menciumnya. Yuer juga terbang dan mengendus wajah Chen Siang. Wah, racun ini adalah sejenis racun bunga, dapat ditemukan di alam surgawi hukum bintang, tetapi sangat jarang, dan dapat dianggap sebagai racun yang sangat menakutkan, bahkan dewa akan merasa sangat mudah untuk diracuni. Yuer terkejut. Wanita ini benar-benar menakutkan. Namun, Anda juga tidak malas. Dia tidak diracun. Chen Siang mengerutkan kening, ini sangat aneh, karena bahkan Starlau Divine Realm jarang melihat racun, mengapa sister Sikian memilikinya. Dia seharusnya dibesarkan berdasarkan warisan dewa racun kuno, dan banyak makhluk beracun berubah dalam kondisi tertentu. Kata UER. Aku juga akan istirahat. Chen Siang telah mengirimi mereka transmisi suara yang mengatakan bahwa dia seharusnya tidak menyebarkan berita tentang dia berpartisipasi dalam kompetisi. Kembali ke kamarnya, Chen Siang tidak memikirkan apapun dan tertidur. Tidak sampai dia merasakan sesuatu yang tampak seperti rambut di wajahnya, menyebabkan dia tiba-tiba bangun, Chen Siang, yang sedang nakal, mulai menggunakan ujung rambutnya untuk menggodanya. Gadis bodoh. Chen Siang segera mengulurkan tangan untuk mencubit wajahnya yang cantik, dan mencubit pipinya. Leng Yulan juga buru-buru mengulurkan tangannya untuk mencubit wajahnya, lalu berbaring di tubuhnya. Kaka, kita sudah lama tidak berciuman, aku tidak ingat kapan terakhir kali, tapi aku masih ingat perasaan itu. Chen Siang melihat ke pintu, itu sudah ditutup oleh Leng Yulan, dan langit baru saja mulai cerah. Gadis, kamu Chen Siang mencibir kesal, aku akan menciummu, jangan berani-beraninya melontarkan omong kosong. Leng Yulan mengangguk, memejamkan mata, dan sedikit mengangkat mulut kecilnya. Sangat cepat, dia merasakan perasaan itu. Chen Siang telah pergi ke mansion tuan kota dengan mereka di kereta, dan ketika mereka tiba, mereka dipanggil ke tempat untuk menarik undian karena mereka adalah wanita, yang akan menentukan siapa lawan mereka. Setelah Chen Siang datang ke tempat ini, dia berkata bahwa dia ingin bertemu dengan teman lamanya, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Dia diam-diam berlari ke tempat di mana banyak ditarik. Tidak banyak orang yang berpartisipasi dalam kompetisi, hanya 70 atau 80 dari mereka, dan mereka semua adalah murid luar biasa dari kota atau kekuatan yang telah bersekutu dengan Sekolah Sembilan Surga. Bukan karena Sekolah Sembilan Surga dan Kota Surgawi Pembunuh Iblis yang paling banyak berpartisipasi, pasukan lain berpartisipasi sebagai mayoritas. Kakak Sen, apa yang kamu lakukan di sini? Ketika Yun Xiao Dao melihat Chen Siang, dia sedikit terkejut. Pada awalnya, dia berpikir bahwa Chen Siang akan datang untuk menggambar, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa bahwa Chen Siang tidak boleh ikut serta. Apakah pengundian sudah dimulai? Chen Siang melihat sekeliling dengan sembunyi-sembunyi, seolah-olah dia takut seseorang akan mengetahuinya. Kau ingin berpartisipasi? Duan Sancang bertanya dengan heran. Chen Siang mengangguk. Jangan beritahu Yulan dan gadis-gadis lain bahwa aku akan memberi mereka kejutan. Kalau begitu aku tidak akan berpartisipasi. Denganmu di sini, aku tidak hanya tidak akan bisa menang, aku bahkan akan dikalahkan. Duan Sancang bertindak seolah-olah dia yakin Chen Siang akan menang, dan dia bahkan sedikit takut padanya. X.V. Weilong menganggupkan kepalanya, saya juga tidak akan berpartisipasi. Saya awalnya tidak tertarik dengan masalah itu, dan hanya dipanggil oleh klan Elder Wu. Zurong tertawa, ini adalah lubang di tanah, dasar orang tua bodoh. Kalian semua benar-benar pengecut, apakah Chen Siang benar-benar sekuat itu. Duan Sancang melengkungkan bibirnya dan berkata, justru karena dia tidak terlihat kuat maka dia menakutkan. Kamu tidak meremehkannya, kan? Babi tua, otakmu selalu cukup bagus. Zurong berkata, kompetisi hari ini memiliki batasnya. Saya tidak berpikir Chen Siang memiliki banyak peluang untuk menang, jadi bagaimana jika dia memiliki tulang? Tulangnya hanya dapat dilepaskan dengan kekuatan besar, jadi kendalinya atas itu harus menjadi sedikit lebih lemah dari dewa surgawinya. Yun Siaudau tertawa, babi tua, saya harap Anda dapat menggambar banyak untuk bertarung dengan Chen Siang. Dengan begitu, Anda dapat dengan jelas memahami kekuatan sejati Chen Siang. Duan Sancang juga tertawa, pada saat itu, bahkan jika kepala babi Anda dipukul menjadi kepala sapi, saya tidak yakin. Chen Siang tersenyum tipis, jangan memujiku lagi, aku sebenarnya tidak sekuat itu. Aku hanya ingin memberi Yulan dan Kian Siang kejutan yang menyenangkan. Aku tidak terlalu memperhatikan mereka selama bertahun-tahun, jadi bahkan jika aku kalah telak dan hancurkan orang baik, menurutku itu bukan masalah besar. Zurong tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu benar-benar saudara yang baik. Kedua adik perempuanmu yang kejam memang menakutkan, dan bahkan aku berpikir bahwa aku hanya memiliki peluang 60% untuk menang melawan mereka. X.V. Wei Long berkata, babi tua, apakah kamu mengambil beberapa pelet super surgawi? Mengapa kamu begitu percaya diri hari ini? Aku selalu sangat percaya diri. Tidakkah kamu berpikir bahwa setelah bertahun-tahun, jika aku tidak memiliki kemampuan apapun, aku akan mampu bertahan sampai sekarang? Tidakkah kamu lihat, ketika kita berlatih bersama, bukankah bahaya yang kita temui larut karena ketenangan dan kepercayaan diri saya? Zurong mengeluarkan kaki panggang besar, dan menggigit besar, saya akan makan makanan besar dulu, baru kemudian saya akan memiliki kekuatan. Untuk bertarung. Wu Kei Ming datang dan berteriak, setan kecil, cepat datang dan uji berapa banyak dewa surgawi yang Anda miliki, ini untuk mencegah orang-orang dari tujuh dewa surgawi menyelinap masuk. Chen Xiang tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar harus menguji berapa banyak dewa surgawi yang dia miliki. Saat ini, dia sangat ingin tahu tentang bagaimana Wu Kei Ming telah diuji, dan kebanyakan orang hanya tahu seberapa kuat aura yang memancar dari tubuh setiap orang, tetapi dia hanya bisa membuat tebakan yang sangat kabur, dan tidak dapat secara akurat menentukan berapa banyak dewa surgawi mereka. Setelah, Wu Kei Ming melirik Chen Xiang dan tersenyum padanya. Kemudian, dia mengeluarkan bola hitam besar dan meletakkannya di tanah. Pena Tuawu, bagaimana Anda mengetahui berapa banyak dewa surgawi yang ada? Tes ini jelas tidak akurat. Jika kita bertemu dengan tujuh dewa surgawi, bukankah kita akan dirugikan? Dia sangat khawatir tentang masalah ini karena dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Namun, sulit baginya untuk menang melawan tujuh dewa surgawi, jadi dia sangat prihatin dengan ujian ini. Wu Kei Ming tertawa, jangan khawatir, hasil tesnya sangat akurat. Kami telah mengujinya berkali-kali, dan pada saat yang sama, kami juga menguji orang-orang dari Kaisar Iblis Neraka. Pada saat itu, Kaisar Iblis Neraka akan juga mengambil sesuatu yang mirip dengan ini untuk menguji kita. Di bawah desakan Wu Kei Ming, semua orang mulai mengantri untuk mengikuti ujian. Ada lubang di sisi bola hitam yang cukup besar untuk memuat kepala seseorang di dalamnya. Saat bagian atas kepala menyentuh lubang, lubang seukuran jari pada bola akan menyala dengan cahaya putih. Ada beberapa lubang yang akan menyala dengan dewa surgawi. Apa yang tidak diharapkan Chen Siang adalah bahwa sebenarnya ada lima peserta dewa surgawi yang berpartisipasi dalam pemilihan juga, dan itu bukan hanya satu orang. Dia berpikir bahwa selain dirinya sendiri, yang lain semuanya akan menjadi milik enam dewa surgawi. Yun Xiao Dao dan yang lainnya bersama-sama, dengan Chen Siang berdiri tepat di tengah-tengah mereka. Yun Xiao Dao memiliki enam dewa surgawi, enam lubang di tubuhnya, dan kemudian, giliran Zurong. Duan Sancang dan X.V. Weilong sudah memutuskan untuk tidak berpartisipasi. Mereka awalnya berada di belakang Chen Siang, tetapi sekarang mereka keluar dari barisan. Apakah kamu membaik sepanjang hari ini? Wu Kei Ming mengirim transmisi suara ke Chen Siang, karena sebelumnya, Chen Siang hanya memiliki empat dewa surgawi. Tidak, botak kecil, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan mengejutkanmu. Namun, ada satu hal yang lebih aneh, yaitu cahaya putih yang berasal dari salah satu lubang sangat menyilaukan. Semua orang yang diuji belum pernah melihat lubang yang begitu terang sebelumnya, jadi orang dapat mengatakan bahwa Chen Siang memiliki dewa surgawi yang sangat kuat. Dewa surgawi ini adalah dewa surgawi keempat yang telah diringkas Chen Siang belum lama ini. Dia tahu bahwa dewa surgawi ini sangat kuat, tetapi dia tidak berharap itu muncul di harta ujian. Cahayanya sangat kuat. Wu Kei Ming juga diam-diam terkejut di dalam hatinya. Dia dan Gudong Chen telah menggunakan metode pengujian ini untuk menguji diri mereka sendiri, tetapi mereka belum pernah menggunakan lubang yang begitu terang seperti milik Chen Siang. Dengan kata lain, dewa surgawi Chen Siang jauh lebih kuat dari mereka sendiri. Chen Siang juga merasa aneh, meskipun dewa surgawi keempatnya kuat, seharusnya tidak lebih terang dari dewa tertinggi. Semua orang agak ingin tahu tentang identitas yang diberikan Chen Siang kepada mereka. Mereka mengenal Yun Xiaodau dan Zurong, dan beberapa berada di regu yang sama dengan mereka. Hanya memiliki empat dewa surgawi, tetapi mereka sangat akrab dengannya. Setelah ujian, tidak ada tujuh dewa surgawi. Ini membuat Wu Kei Ming merasa lega dan berkata, mari kita mulai menggambar banyak. Meskipun semua orang di sini adalah pria, mereka masih akan bersaing dengan wanita di sini. Selama kamu mendapatkan nomor yang sama, kamu akan menjadi lawan. Wu Kei Ming mengeluarkan sebuah kotak yang juga telah disempurnakan secara khusus. Semua orang mulai mengantri untuk mendapatkan lot, setiap lot memiliki nomor yang tertulis di atasnya. Setelah menggambar undian, Wu Kei Ming akan mendaftar untuk itu, lalu melihat apakah kedua orang itu mendapat nomor yang sama. Hanya butuh beberapa saat untuk menyelesaikannya, dan Chen Siang menerima lot nomor 13. Apakah kamu benar-benar nomor 13? Zurong membuka matanya lebar-lebar, bukankah ini terlalu kebetulan? Melihat ekspresi Zurong, Chen Siang tahu bahwa dia telah memperoleh nomor 13. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mampu melawan Zurong di pertandingan pertamanya. Dengan begitu banyak wajah familiar yang berpartisipasi dalam kompetisi, sangat normal bagi mereka untuk bertemu. Satu sama lain di awal. Hanya saja Chen Siang lebih tertarik untuk melawan Leng Yulan atau Mukian Siang terlebih dahulu. Babi tua, kamu pasti takut sampai kencing. Yun Xiao Dao tertawa. Yun kecil, jangan memandang rendah aku, aku tidak takut. Aku hanya sedikit menyesal karena aku tidak cocok denganmu, sehingga aku bisa mengalahkanmu sampai kamu menangis. Zurong benar-benar tidak takut sama sekali. Dia bahkan menepuk bahu Chen Siang dan berkata, maaf, aku harus membunuhmu di babak pertama. Serahkan masalah mengajari dua adik perempuanmu yang biadab kepadaku. Oh benar, Yun kecil, lebih baik kamu tidak terbunuh di babak pertama, atau jangan berjalan bersamaku mulai sekarang. Zurong tertawa terbahak-bahak, tapi kamu tidak perlu khawatir, keberuntunganmu selalu baik, kamu harus bisa bertahan. Yun Xiao Dao mendengus, Babi tua, saya akui bahwa Anda memang memiliki beberapa kekuatan, tetapi saya masih harus memberitahu Anda, kita semua telah menyaksikan betapa kuatnya kakak Shen selama ini. Saya menyarankan agar Anda menggunakan kekuatan terkuat Anda untuk melawannya. Dari awal, kalau tidak, jangan berani mencari alasan saat kalah. Melihat mereka berdua akan berdebat, Duan Sancang berjalan mendekat dan tertawa, Old Sie, apakah Anda ingin kami bertaruh sedikit? Mari kita lihat siapa yang menang. Aku bertaruh pada kemenanganku. Chen Siang tertawa. Aku juga akan bertaruh pada kakak Shen. Yun Xiao Dao juga tertawa. Tunggu, melihat kalian bertaruh pada Chen Siang, maka saya tidak akan berpartisipasi, mari kita lihat bagaimana kalian bermain. Zurong buru-buru menyelam mereka, dengan Chen Siang di sini, saya biasanya tidak akan berpartisipasi dalam rumah judi. Bagaimana dengan ini? Kami bertaruh pada Little Yun untuk bisa mencapai babak kedua. Saya tidak bisa bertaruh, tetapi 100 ribu batu sen yuan. Petik 2. Babi tua, saya bertaruh 1 juta yuan bahwa saya bisa melewati babak pertama. Ketika saatnya tiba, bisakah Anda membelinya? Yun Xiao Dao juga sangat percaya diri. Tentu saja aku bisa membelinya. Zurong berkata, dia tidak terlalu memikirkan Yun Xiao Dao, ini membuat Chen Siang merasa aneh. Zurong dan Yun Xiao Dao sudah lama bersama, jadi dia harus mengetahui kekuatan Yun Xiao Dao dengan sangat jelas. Pada saat ini, Wu Kaiming juga mengeluarkan selembar kertas besar, meletakkannya di depan mereka. Chen Siang dan yang lainnya yang melihatnya dari jauh segera menemukan nama mereka. Haha, Little Yun, lawanmu adalah murid muda dewa surgawi hukuman, kamu sudah selesai. Zurong tertawa terbahak-bahak. Chen Siang juga melihat bahwa lawan Yun Xiao Dao disebut Wang Jing. Di antara kerumunan, ada juga sepasang mata yang melihat ke atas, itu adalah pria kurus dan kurus yang sudah berjalan. Xiao Dao, lawanmu adalah aku. Wang Jing tersenyum tipis. Meskipun dia tidak terlalu tampan, dia memberi orang perasaan yang sangat jujur. Dia bertaruh satu juta dolar bahwa saya bisa menang, jadi Wang Jing, jangan kalah, atau saya tidak hanya tidak bisa mendapatkan satu juta itu, saya bahkan harus memberi kompensasi kepadanya. Kata Zurong. Aku bertaruh satu juta, bertaruh aku bisa menang. Jika kamu kalah, kamu bisa memberiku 200 ribu. Jika kamu menang, kamu bisa mendapatkan satu jutaku. Wang Jing sangat percaya diri. Baik, Yun Xiao Dao mengangguk setuju. Sepertinya mereka semua saling mengenal. Chen Siang melihat selembar kertas di dinding. Lawan Leng Yulan dan Mukian Siang sama-sama laki-laki dan mereka berdua memiliki latar belakang yang cukup. Sudah dimulai. Ayo pergi ke Alun-Alun. 10 panggung pertempuran telah dibangun di sana. Hari ini, kita akan memilih tempat. Wu Kei Ming berteriak, Anda semua seharusnya sudah tahu tahap yang sesuai, pergi saja ke sana dan tunggu. Chen Siang adalah nomor 13, dan sesuai dengan nomor 3, dia hanya akan mampu mencapai babak kedua. Yun Xiao Dao adalah nomor 7, dia bisa naik dari awal, dan Leng Yulan dan Mukian Siang juga dua yang pertama. Ketika mereka tiba di Alun-Alun besar di dalam mansion tuan kota, sekelompok gadis sudah ada di sana. Leng Yulan dan yang lainnya sudah tahu bahwa Chen Siang berpartisipasi, tetapi ketika mereka melihat bahwa Chen Siang tidak mengatakan apa-apa, mereka diam-diam bersuka cita di dalam hati mereka. Meskipun lot di depan semuanya ditarik, mereka pasti akan cocok nanti. Ketika Ji Mei Xian melihat Chen Siang dan Yun Xiao Dao berjalan mendekat, dia mengerutkan kening, Chen Siang, orang ini benar-benar datang. Saya selalu berharap semua orang memiliki nama keluarga yang sama. Ada apa dengan itu? Kakakku tidak perlu takut, pernahkah kamu mendengar bahwa kamu hanya menghabiskan sedikit waktu di tempat supergat realem. Tapi kami telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan kami memiliki pengalaman seperti itu. Keuntungan besar dalam aspek ini, kita pasti akan bisa mengalahkannya. Leng Yulan membuat wajah ke arah Chen Siang dari jauh, menjulurkan lidahnya. Mukian Siang tertawa, lihat babi tua, dia sangat tenang, dia tidak takut padaku. Tetapi jika babi tua menang, bukankah kakak tidak akan bisa maju ke babak berikutnya? Ya, babi tua cukup kuat. Leng Yulan juga sedikit khawatir. Dia berpikir sejenak, lalu tertawa, tidak apa-apa. Sue Ying terkekeh, mengapa kamu tidak berpikir tinggi tentang Chen Siang? Saat itu, dia adalah orang terkenal di sini. Bukankah dikabarkan bahwa dia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa kepercayaan diri? Dia pasti cukup percaya diri berada di sini. Chen Siang berjalan mendekat, dan mengetuk kepala Leng Yulan dan Mukian Siang, dan memarahi, kalian berdua, kamu semakin arogan, ke titik di mana kamu tidak menempatkan aku di matamu lagi, tolong jangan berikan aku kesempatan, kalau tidak aku pasti akan mengalahkanmu. Tidak pasti siapa yang akan memukul siapa. Mukian Siang menyentuh tempat Chen Siang memukul, dan tertawa. Chen Siang, apakah anda menguji dewa surgawi anda? Berapa banyak dewa surgawi yang anda miliki? Tanya Wang Jin Si. Di sampingnya, Bai Yu Yu dan Bai Zikian juga sangat penasaran, menunggu jawabannya. Zurong berlari dan berkata, hanya ada empat dewa surgawi, mereka harus menjadi dewa surgawi yang paling sedikit di sini hari ini. Meskipun dia memiliki tulang, dia tidak perlu memikirkannya. Betulkah? Yan Zilan sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa Chen Siang memiliki setidaknya lima dewa surgawi. Chen Siang mengangguk. Sebenarnya itu tidak buruk, jika Chen Siang punya banyak waktu bersama kita, dia pasti sudah terlalu saleh sekarang. Zurong berkata lagi, Semua orang setuju dengan kata-kata Zurong. Itu adalah hal yang baik bahwa Chen Siang tidak tinggal lama di alam dewa super, jika tidak, perbedaan waktu akan lebih besar. Babi tua, biarkan saudaraku menang. Aku ingin melawannya. Tepat ketika Leng Yulan selesai berbicara, Chen Siang mencubit wajahnya dan tertawa, Yulan, selama ini, kamu benar-benar harus mendisiplinkannya dengan benar. Kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika kita tidak memiliki kesempatan untuk bertarung hari ini, aku pasti akan melawanmu saat kita kembali. Benarkah? Hebat? Kamu tidak pernah ingin melawan kami sebelumnya. Leng Yulan sangat senang. Sekarang semua orang tahu identitas Chen Siang, mereka jelas telah mendengar tentang dia sebagai tokoh berpengaruh dan dia sebelumnya adalah pukulan besar di hati mereka. Mereka tidak berpikir bahwa dia akan berpartisipasi dalam pemilihan bersama mereka hari ini, dan dewa surgawinya juga sangat rendah. Leng Yulan dan Mukian Siang sudah berjalan, mereka masih berusaha membiarkan Chen Siang melihat penampilan mereka. Yun Xiaodau juga berjalan ke tahap tujuh. Seberapa kuat Wang Jing? Chen Siang bertanya. Dia adalah murid dewa surgawi hukuman, dan menerima banyak warisan dari dewa surgawi hukuman. Dia juga seorang jenius dan sangat muda, dan banyak orang seperti dewa surgawi hukuman memujinya. Wang Jin Si berkata, sebelumnya, ada banyak orang yang diam-diam membuat berbagai analisis dan perbandingan, dan mereka semua merasa bahwa Wang Jing lebih kuat dari Xiaodau. Chen Siang, apakah kamu benar-benar hanya memiliki empat dewa surgawi? Bai Yu Yu bertanya dengan suara rendah. Men, tapi aku punya tulang. Tulangku tidak selemah yang dikatakan Zurong. Adapun seberapa kuat aku, kamu akan lihat sendiri. Chen Siang tersenyum tipis. Tulang juga membutuhkan dewa untuk mengolahnya agar bisa keluar. Meskipun Yun Xiaodau dan yang lainnya sudah makan tingkat tulang dan sebelumnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk memadatkan tulang, jadi mereka tidak makan lagi. Setelah analisis yang lama, mereka sampai pada kesimpulan bahwa dewa dapat memadatkan tulang, itulah sebabnya Zurong percaya bahwa dewa dapat menggunakan kekuatan tulang. Duan Sancang berkata, untuk dapat memadatkan tulang sementara di bawah dewa tertinggi sudah merupakan tugas yang sangat sulit. Jika itu untuk memadatkan tulang, maka itu berarti Chen Siang memiliki fondasi tubuh yang bahkan lebih baik dari kita. Itu sebabnya Ool pikiran Babi salah. Bahkan jika Chen Siang tidak memiliki tulang, dia masih akan lebih kuat dari kita. Karena kita tidak dapat memadatkan tulang. Petik 2. Aku menantikannya. X.V. Weilong berkata, utaran sudah dimulai. Chen Siang lebih peduli tentang pertarungan antara Yun Xiao Dao dan keduanya. Hukuman Dewa Surgawi, Gudong Chen dan yang lainnya sudah ada di sini, dan mereka semua menonton. Mereka ingin melihat pertempuran di antara para murid ini hingga batasnya, untuk membuat mereka memahami murid-murid ini dengan lebih baik, sehingga mereka dapat merumuskan rencana kultivasi yang lebih cocok untuk mereka di masa depan. Mereka semua tahu bahwa Chen Siang akan berpartisipasi. Adapun apakah dia bisa mendapatkan salah satu dari tiga tempat atau tidak, mereka tidak berani membuat keputusan. Yun Xiao Dao memang sangat kuat. Tinjunya seperti kekuatan petir, dan ketika dia meninju, dia hanya melihat seberkas kilat, mustahil untuk melihat tinjunya dengan jelas. Ini adalah tinju guntur puniser Wang Jing, dia memupuk atribut petir kekuatan misterius. Jika tidak ada formasi yang menghalanginya dari panggung, setiap pukulannya akan mengguncang seluruh panggung. Kata Duan Sancang. Selama pertempuran, seseorang tidak dapat menggunakan senjata, jadi ini adalah ujian dari teknik dan fondasi kultivasi seseorang. Dibandingkan dengan teknik tinju Yun Xiao Dao, dia jauh lebih lemah. Dia menggunakan kekuatan guntur dan api, dan itu terlihat sedikit berantakan, tetapi keterampilan gerakannya sangat bagus, dia dapat dengan mudah menghindari serangan tinju Wang Jing yang secepat kilat. Hanya saja pakaian dan dagingnya terkadang tergores, jadi dia menderita beberapa luka ringan. Meskipun Yun Xiao Dao menghindar, dia juga menyerang tanpa henti, hanya saja kekuatan yang dia lepaskan ketika dia meninju, terlalu lemah jika dibandingkan dengan tinju Wang Jing. Kekuatan tinju, ketika menghadapi tinju Wang Jing, langsung hancur, dan bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Wang Jing. Banyak orang yang hadir berpikir bahwa Yun Xiao Dao pasti akan kalah, tetapi ketika menggunakan mata hati Dao, Chen Xiang dapat melihat banyak hal yang orang lain tidak bisa. Meskipun Yun Xiao Dao selalu dirugikan, dan memiliki beberapa memar di tubuhnya, dan beberapa bagian tubuhnya bahkan hangus hitam oleh kekuatan guntur yang mengamuk, seni tinjunya tampak tidak teratur, seolah-olah mereka agak kacau. Namun, langkah Yun Xiao Dao tidak berubah, kekuatan misterius terus-menerus bergegas menuju tinjunya, jika Yun Xiao Dao benar-benar bingung, maka hal pertama yang menjadi kacau adalah lintasan kekuatan misteriusnya. Chen Xiang bisa melihat semua ini melalui mata hati Dao. Yun Xiao Dao tampaknya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan tampak dalam keadaan panik, tetapi dia selalu sangat stabil, jauh lebih stabil daripada Wang Jing yang ada di depannya. Wang Jing selalu memiliki banyak kekuatan misterius pada awalnya, tanah seperti mata air yang memancar keluar dari lengannya, itu melepaskan energi kekuatan guntur yang sangat kuat. Memang, pertempuran itu sangat sengit dan terlihat sangat menakutkan, tetapi dibalik itu, ketika Wang Jing mencoba yang terbaik, situasi yang sangat lemah dan sesak nafas muncul. Saat itulah kekuatan misterius mengalir ke lengannya yang menjadi kuat, tetapi Tin Ju yang perlu dilontarkan tiba-tiba menjadi lebih lemah, dan kemudian Wang Jing merasa bahwa kekuatannya tidak cukup, jadi dia memaksakan ledakan energi lain untuk memperkuat kekuatannya. Tin Ju. Setelah menyadari semua ini, Chen Xiang tersenyum sedikit. Setelah itu, dia menyadari bahwa Chen Xiang akan menggunakan kekuatannya dengan sangat tepat setelah beberapa pertempuran dengan Chen Xiang. Pada saat yang sama, dia juga akan menggunakan beberapa taktik untuk menguras kekuatan lawan, membuat mereka merasa bahwa kemenangan ada di depan mereka, memungkinkan mereka untuk menyerang terus-menerus. Pada akhirnya, mereka akan menemukan celah dan kemudian menggunakan serangan yang kuat. Menghadapi lawan yang sedikit lebih kuat dari dirinya, dia perlu melakukan ini lebih banyak lagi. Yun kecil bertahan, ada beberapa luka di tubuhnya, dan dia baru saja menerima dua pukulan. Dia seharusnya menahan seteguk darah sekarang. Kata Zhu Rong. Juga telah melihatnya, tetapi dia menyadari bahwa gelombang kekuatan misterius sedang membeku di perut dan dada Yun Xiaodau. Dua pukulan barusan telah dengan sangat akurat mengenai dua energi pertahanan yang telah dia padatkan. Melihat ini, Chen Xiang merasa bahwa Yun Xiaodau memiliki peluang 80% untuk mengalahkan lawan, karena tempo Wang Jing sudah dikuasai oleh Yun Xiaodau. Yun Xiaodau bahkan bisa dengan akurat mengarahkan Wang Jing untuk mengenai area di tubuhnya yang telah dia persiapkan sebelumnya. Chen Xiang memperhatikan mereka dengan serius, sampai-sampai dia mengabaikan Leng Yulan dan Mukian Xiang. Mereka telah menyelesaikan pertempuran mereka dan meraih kemenangan, dan ketika mereka datang ke sisi Chen Xiang, Chen Xiang bahkan tidak menyadarinya. Hanya pisau yang belum selesai. Leng Yulan berkata, dia cukup mengesankan, bertahan sampai sekarang. Tendangan lain. Aku hampir jatuh, kata Mu Kian Xiang. Chen Xiang telah menggunakan mata hati Dao untuk mengamati aliran energi di tubuhnya dan Wang Jing sepanjang waktu. Dia dengan hati-hati mengamati semua tulang di tubuhnya, jadi dia tidak memperhatikan berlalunya waktu. Ini hampir berakhir. Chen Xiang dapat dengan jelas melihat bahwa kekuatan misterius Wang Jing telah menyusut sedikit, dan Yun Xiaodau juga secara akurat mengendalikan kekuatan misteriusnya sendiri, menyebabkan kekuatan misteriusnya sendiri melemah secara bertahap. Ini membuat Wang Jing merasa bahwa mereka berdua berada dalam situasi konsumsi yang sama, dan bahkan dengan sengaja melakukan dua pukulan dan tendangan, membuatnya merasa jika ini terus berlanjut, Yun Xiaodau akan dikalahkan. Apakah Xiaodau akan kalah? XV Weilong juga khawatir. Dia seharusnya kalah. Dia sudah berkeringat, dan dia bahkan terengah-engah. Kata Zurong. Sayang sekali, aku masih ingin bersaing dengannya. Leng Yulan menghela nafas. Saat ini, sudah sangat jelas bahwa Yun Xiaodau akan kalah. Tidak, Xiaodau akan menang. Chen Xiang tiba-tiba berkata. Ini, tidak mungkin. Wang Jin Xi dengan cemas berkata, Xiaodau mengandalkan gerak kaki mistisnya sendiri, tetapi kakinya baru saja dipukul oleh kekuatan tinju Wang Jing, sepertinya itu akan sulit. Yan Zilan mengerutkan kening, Chen Xiang, menurut Anda mengapa Xiaodau akan menang? Apakah Anda melihat sesuatu yang tidak kami lihat? Karena Chen Xiang telah memperhatikan mereka dengan penuh perhatian, bahkan jika Leng Yulan dan Mukian Xiang telah bertanya kepadanya beberapa kali apakah dia telah melihat pertempuran mereka, Chen Xiang tidak mengatakan sepatah katapun. Chen Xiang menganggupkan kepalanya, dari awal hingga akhir, pertempuran ini, ritme pertempuran telah dikendalikan oleh Xiaodau, dan kalian semua telah melihatnya juga. Setiap kali kekuatan tinju terkuat Wang Jing diblokir oleh pisau kecil, dia hanya akan menerima beberapa pukulan yang sedikit lebih lemah dari biasanya. Sepuluh atau lebih pukulan yang dia gunakan untuk membakar kulitnya semuanya berkekuatan sedang. Jika kalian semua telah memperhatikan sejak awal, Wang Jing sebenarnya telah mengungkapkan dirinya dua kali, tetapi ini hanya pada tahap awal. Dan di belakang, ada total lima kali di mana pintu sengaja dibiarkan terbuka. Dari mulai selesai, Xiaodau tidak memanfaatkan ini untuk menyerang. Mendengar kata-kata Chen Xiang, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik nafas dalam-dalam. Kesabaran macam apa yang dia miliki sejauh ini. Dengan kata lain, Xiaodau sedang menunggu kesempatan terbaik. Kesempatan ini hampir tiba. Dari awal hingga akhir, kekuatan tinju Xiaodau yang lemah, bersama dengan gerak kakinya yang gesit, tidak menghabiskan banyak kekuatan misteriusnya. Chen Xiang tertawa, tapi Wang Jing Surong memarahi, kapan Little Yun menjadi begitu jahat. Chen Xiang, kamu tidak bisa mengada-ada, kan? Orang ini tidak seperti yang aku kenal. Chen Xiang tertawa, itu karena kamu belum pernah melihatnya bertemu lawan yang kuat selama pertempuran resmi. Ini adalah metode menggunakan yang lemah melawan yang kuat, dan membutuhkan kesabaran. Tepat ketika Chen Xiang selesai berbicara, Wang Jing tiba-tiba meraung, tubuhnya yang gesit dan kuat tiba-tiba membengkak, memperlihatkan otototot yang tampak menyeramkan di bagian bawah pakaiannya, seluruh tubuhnya berkedip dengan arus listrik. Waktunya untuk mengakhirinya, setelah Wang Jing berteriak, petir yang datang dari segala arah tiba-tiba muncul di atas panggung dan menyerang Yun Xiaodau. Yun Xiaodau menghela nafas lega, perisai pelindung yang kuat tiba-tiba muncul di tubuhnya, dia sudah siap. Pukulan kekuatan penuh Wang Jing ini diblokir oleh Yun Xiaodau yang sudah siap untuk itu, dan penghalang pelindung di tubuh Yun Xiaodau juga dihancurkan. Wang Jing sangat terkejut, dan tubuhnya yang semula menggembung juga berangsur-angsur menyusut. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini, Yun Xiaodau maju selangkah di depan Wang Jing, dan sepasang tinju tiba-tiba melepaskan bola api merah yang berkedip-kedip dengan kilat ungu. Wang Jing telah menggunakan terlalu banyak kekuatan misterius untuk mengaktifkannya, dia mengira Yun Xiaodau telah menghabiskan banyak energinya, jadi bahkan jika dia bisa menghindari serangan itu, dia tidak akan bisa melakukan serangan balik. Tapi dia tidak menyangka bahwa Yun Xiaodau akan benar-benar menghemat begitu banyak energi. Tepat ketika dia tidak dapat mengedarkan energinya, Yun Xiaodau berteleportasi ke sisinya dengan teknik gerakan yang sangat aneh. Dua tinju yang telah mengumpulkan energi untuk waktu yang lama menabrak tubuhnya, membuatnya terbang. Saat Wang Jing terlempar ke tanah, Yun Xiaodau sekali lagi jatuh dari atas. Karena dia mengandalkan kakinya untuk menghindar, bagian terkuat dari Yun Xiaodau bukanlah seni tinjunya, tetapi teknik kakinya. Aku mengaku kalah. Wang Jing tahu bahwa dia pasti akan terluka parah oleh kakinya, jadi dia dengan cepat mengakui kekalahan. Yun Xiaodau dengan cemas menghentikan kultifasinya. Dia, yang awalnya seperti meteor yang jatuh, tiba-tiba mendarat dengan lembut, menyebabkan banyak orang diam-diam terkejut. Kami benar-benar menang, seperti yang dikatakan kakakku. Kata Leng Yulan. Alasan Xiaodau bisa mengontrol ritme pertarungan juga karena dia memiliki kekuatan yang lumayan dan bisa mengandalkan teknik gerakannya sendiri. Xiaodau juga bisa mengontrol ritme pertarungan karena dia bisa mengandalkannya. Pada teknik gerakannya sendiri, Chen Xiang berkata, jadi, selama pertempuran, kita tidak boleh meremehkan lawan kita. Su Rong tertawa, Chen Xiang, Anda benar-benar tidak boleh mengatakannya dengan keras, karena jika seperti ini, saya akan waspada terhadap Anda dari awal. Jika Anda tidak mengatakannya, dan jika Anda menggunakan langkah ini melawan saya, saya mungkin akan menyerah begitu saja. Mukihan Xiang mengangguk, itu benar, saudara, kamu sangat bodoh. Chen Xiang hanya tersenyum tipis dan berkata, babi tua, giliran kita. Ayo pergi. Su Rong sangat tenang saat dia menaiki panggung. Melalui pertempuran Yun Xiao Dao barusan, Su Rong tahu bahwa dia harus waspada terhadap Chen Xiang, tetapi dia masih sedikit khawatir. Ini karena Chen Xiang telah menganalisis taktik Yun Xiao Dao kepadanya. Chen Xiang hanya memiliki empat dewa surgawi, jadi Su Rong memiliki dua lebih banyak darinya. Oleh karena itu, Su Rong merasa bahwa dia memiliki keuntungan besar di bidang ini, dan karena kurangnya dewa surgawi Chen Xiang, sangat sulit baginya untuk menebusnya dengan aspek lain. Setidaknya, dia telah bertemu lawan dengan dewa surgawi yang lebih sedikit sebelumnya, yang pada dasarnya semua terbunuh olehnya dalam sekejap. Oleh karena itu, dia secara alami percaya bahwa Chen Xiang pasti tidak memiliki banyak kekuatan untuk menghadapinya. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi. Sudah lama sejak aku melihat Chen Xiang, apakah dia masih bisa membuat keajaiban yang mengejutkan seperti saat itu. Dewa surgawi pembunuh iblis berkata, dialah satu-satunya yang dapat memahami tujuh kungfu pembunuh iblisku. Su Rong juga cukup kuat. Jangan hanya melihat lidahnya yang fasih, dia juga sangat ganas dalam pertempuran. Gudong Chen tertawa, tentu saja, karena Chen Xiang sekarang sangat tenang, dia seharusnya tidak terlalu lemah. Su Rong berkata, Chen Xiang, kamu tidak bisa memainkan trik apapun, ini adalah pertempuran yang adil dan jujur. Dia merasa bahwa jika Chen Xiang mencoba bermain trik, dia tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk menang. Chen Xiang tertawa, jangan pernah bermain trik. Mulai, seorang lelaki tua di bawah panggung tiba-tiba berteriak. Su Rong adalah orang pertama yang bergerak. Saat kakinya bergerak, pohon anggur air tiba-tiba muncul dan melilit kakinya. Tapi reaksi Su Rong sangat cepat, dengan raungan keras, dia menyalurkan energi ke kakinya, dan langsung menghancurkan tanaman air yang telah dilepaskan Chen Xiang. Pada saat yang sama, Chen Xiang datang ke sisi Su Rong dan menendang perut Su Rong yang menggembung. Meskipun Su Rong gemuk, dia masih gemuk yang luar biasa cepat. Ketika Chen Xiang menendangnya keluar, dia dengan cepat membalikkan tubuhnya ke samping dan mengecilkan perutnya, dan setelah menghindari tendangan Chen Xiang, tinjunya bersinar dengan cahaya biru. Dia berubah menjadi kepala naga kekuatan tinju dan meraung saat dia bergegas menuju Chen Xiang. Kekuatan tinju bahkan belum mencapai Chen Xiang ketika tiba-tiba meledak, menghasilkan semburan petir astral yang menelan Chen Xiang. Chen Xiang tidak menyangka bahwa dia akan tiba-tiba meledak tepat saat dia hendak menghindari kekuatan tinju, angin kencang tiba-tiba yang menyelimutinya menyebabkan dia merasakan sedikit rasa sakit di sekelilingnya yang berwarna hijau. Haha, Zurong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan bergegas menuju Chen Siang dengan kedua tinjunya menyaret pelangi hijau di udara, melepaskan kiroh mendalam yang sangat menakutkan, kekuatan misterius yang terus meledak dari tinjunya adalah seperti auman naga dengan cara yang mengesankan yang sangat menakutkan. Pada saat ini, seluruh tubuh Zurong meledak dengan energi kekerasan, saat dia berlari, dia menginjak tanah, menyebabkannya bergetar hebat, dan bahkan lantai yang memiliki perlindungan dari formasi susunan dihancurkan olehnya. Sangat cepat, dia tiba di depan Chen Siang, yang terjerat oleh badai dan angin kencang, dan menghantamkan kedua tinjunya ke wajah dan dada Chen Siang. Jangan cepat puas. Kedua tangan Chen Siang terayun keluar dan dengan ringan menamparkan tinju Zurong. Dengan suara, pala, petir menyambar berturut-turut, dan ketika tinjunya bertabrakan dengan tinju Zurong, semburan cahaya ungu yang menusuk bersinar, sementara Zurong juga didorong mundur oleh kekuatannya. Dua gerakan Zurong sebelumnya telah melampaui perkiraan kekuatan Chen Siang, tetapi saat dia hendak menyerang, dia menyadari bahwa Chen Siang tidak dalam genggamannya. Itu di sini, tawa Chen Siang datang, Zurong dengan cemas melihat ke kiri, pada saat yang sama melemparkan serangan telapak tangan, gambar telapak tangan yang disertai dengan angin astral hijau mengamuk menyelimuti. Namun, Chen Siang tidak ke arah itu, tetapi ada di belakangnya. Telapak tangan Chen Siang telah menamparkan punggung Zurong, dan telapak tangan ini tampaknya tidak terlalu sakit atau gatal, menyebabkan semua orang merasa bahwa Chen Siang telah melewatkan kesempatan yang baik. Tetapi setelah Zurong dipukul dengan lembut oleh telapak tangan, dia merasa bahwa tubuh bagian atasnya agak kaku, seolah-olah tulangnya membeku. Zurong memarahi dalam hatinya. Dia selalu berpikir bahwa sejak Chen Siang memurnikan pil, penggunaan energi dinginnya pasti sangat lemah. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu benar-benar akan sangat kuat. Chen Siang telah menggunakan teknik tulang, kekuatan surgawi bulan dingin yang telah diajarkan UER padanya. Zurong sekarang mengerti dengan jelas bahwa meskipun Chen Siang memiliki empat dewa surgawi, kekuatan yang dia tunjukkan sangat menakutkan, dan dia bahkan jauh lebih kuat darinya. Dia sudah mulai panik, dan dengan cemas berbalik, ingin membalas dengan keras, tetapi dia menyadari bahwa dia menjadi jauh lebih lambat. Zurong menghela nafas dalam hatinya, gerakannya sudah menjadi jauh lebih lambat, tetapi itu fatal baginya, dan tidak ada yang tahu mengapa Zurong yang sensitif tiba-tiba melambat. Babi tua, hanya itu yang kamu punya. Sementara Chen Siang berbicara, kepalan tangan sudah mengenai wajah gemuk Zurong. Tinju Chen Siang baru saja tiba tetapi dia sudah bisa merasakan energi panas yang mengerikan itu. Baru saja, Chen Siang masih menggunakan kekuatan dingin sedingin es, dan hanya dalam sekejap mata, dia sudah menggunakan panasnya api. Bukankah saklar ini agak terlalu cepat? Ini adalah kekuatan abadi meteor yang telah dipelajari Chen Siang. Dia menyalurkan enam kekuatan surgawi, dan seperti meteor, dengan keras menabrak bagian dalam tulangnya, melepaskan kekuatan ledakan yang membakar. Tinju mendarat di wajah Zurong. Bang, dengan ledakan keras, wajah Zurong juga menyala dengan semburan api, setelah itu, dia terbang keluar dari tanah, dan dalam sekejap mata, terbang menuju panggung, menabrak dinding batu di sisi plaza yang merilis berita, menciptakan lubang besar. Ledakan keras dari Tinju itu barusan masih bergema jauh di langit ketika Tinju Chen Siang memerah dan memancarkan sedikit panas. Ini, apakah ini babi tua yang aku tahu? Dia sudah tercengang oleh lubang besar di dinding batu yang dibuat Yun Xiao Dao di kejauhan. Chen Siang tampak sangat santai saat dia menjatuhkan Zurong, yang merupakan yang terkuat di kelompok mereka, begitu saja. Zurong merangkak naik dari tumpukan puing. Wajahnya bengkak dan merah, seperti setengah kepala babi. Dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia merasa bahwa setelah merasakan kekuatan menakutkan dari Tinju Chen Siang, pikirannya menjadi kosong. Wu Kei Ming menarik nafas dalam-dalam dan bertanya kepada Dewa Surgawi Pembunuh Iblis di sampingnya, pukulan apa yang baru saja dilontarkan Chen Siang. Apakah kekuatan itu dimiliki oleh empat Dewa Surgawi? Dewa Surgawi Pembunuh Iblis juga tidak dapat menjawab dan dia juga sangat terkejut, saya tidak tahu, tetapi dapat dilihat bahwa serangan Tinjunya sebelumnya menggunakan tangan kirinya. Jika saya tidak salah, itu seharusnya bagian dari tubuhnya yang memiliki tulang. Lengan kiri Chen Siang memiliki dua Dewa Surgawi dan jiwa Dewa Binatang yang sangat menakutkan. Menambah lautan enam kekuatan suci itu, kekuatan yang dia hasilkan bukanlah lelucon. Chen Siang menang. Chen Siang berjalan turun dari arena dan berjalan ke sisi kiri sambil tersenyum. Surong masih duduk di tanah dengan linglung. Bab 2090. Surong melihat tangan kiri Chen Siang yang masih berasap, dan hatinya bergetar. Dia segera berdiri dan mundur beberapa langkah. Aku kalah, apakah itu kekuatan bones? Surong sudah tahu betapa bodohnya dia sebelumnya, untuk benar-benar meremehkan tulang Chen Siang. Surong tertawa getir, untungnya saya tidak bertaruh dengan Anda, kalau tidak saya akan kalah total. Dia mengambil beberapa salep dan mengoleskannya di wajahnya, secara bertahap memulihkan wajahnya yang bengkak. Sepertinya dia masih menghargai citranya. Melihat Chen Siang dan Surong berjalan mendekat, Yun Xiaodau tertawa, Babi tua, sekarang kamu tahu seberapa kuat kakak Sen, aku pikir kamu harus terus menjadi sombong di masa depan. Surong hanya mendengus, kalah dari Chen Siang adalah hal yang sangat normal. Bahkan jika kamu melawannya, kamu juga akan kalah. Tapi kamu sangat berpuas diri sebelumnya, dan kamu berpikir bahwa Chen Siang bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun, dan sekarang kamulah yang bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Tentu saja, Yun Xiaodau tidak akan melepaskan kesempatan ini, dan memarahi Surong sepuasnya. Chen Siang diseret ke samping. Leng Yulan sudah melihat kekuatan yang ditunjukkan Chen Siang, itu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Saudaraku, aku tidak menyangka kamu memiliki fondasi yang begitu baik. Ini akan lebih menarik. Leng Yulan tertawa. Meskipun dia tidak melihat Surong sebagai contoh yang baik, melihatnya seperti ini, dia masih merasa bahwa dia akan menang. Wang Jin Si berkata, Kamulan, kamu sudah melihatnya. Kakakmu tidak lemah, dia masih memiliki banyak gerakan yang belum dia gunakan. Jangan meremehkannya. Ji Meixian dan Sue Ying sama-sama berada di ronde kedua, jadi Sue Ying kalah dari seorang pria jangkung dan kurus. Pria ini berasal dari kota surgawi pembunuh iblis, dan agak kuat, dan memiliki kemampuan untuk menahan binatang buas. Lawan Ji Meixian tidak kuat, jadi dia bisa menang dengan mudah. Segera, putaran kedua telah selesai. Setengah dari peserta sudah pergi. Selanjutnya, ada pengundian-undian untuk putaran ketiga. Banyak orang terluka dalam dua ronde pertama, jadi mereka punya empat jam untuk pulih. Setelah menggambar banyak, Chen Xiang tidak bertemu kenalannya. Sebaliknya, Yun Xiaodau dan Ji Meixian yang bertemu. Setelah dua putaran, setengah dari kontestan tersingkir. Chen Xiang telah mengalahkan lawannya dengan mudah, kalah dari Yun Xiaodau, dan Yun Xiaodau telah menang dengan susah payah. Hanya ada enam belas orang yang tersisa. Selanjutnya adalah delapan kelompok kontestan. Setelah undian putaran ketiga, Leng Yulan menjadi liar dengan suka cita, karena dia akhirnya menjadi lawan Chen Xiang. Dan Mukian Xiang, sayangnya, tahu cara melawan Yun Xiaodau. Harus dikatakan bahwa dari enam belas, hanya Leng Yulan dan Mukian Xiang yang perempuan. Meskipun ada banyak wanita dari pasukan lain sebelumnya, semuanya telah dikalahkan dan mereka tidak punya pilihan selain mundur. Enam jam seharusnya cukup waktu bagimu untuk pulih. Kali ini, mereka diberi lebih banyak waktu karena di ronde terakhir pertempuran, banyak lawan yang mereka temui semuanya sangat kuat. Beberapa lukanya tidak ringan, dan dengan bantuan pil obat tingkat tinggi, kecepatan pemulihannya juga sangat cepat. Dalam enam jam ini, Leng Yulan benar-benar memejamkan mata untuk beristirahat, dan menyesuaikan kondisinya sendiri. Dia tahu bahwa Chen Xiang sangat kuat, dan untuk bertarung dengan baik, dia harus menyesuaikan diri dengan keadaan terbaiknya, dan pada saat yang sama, menyesuaikan keadaan pikirannya sendiri. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh meremehkan Chen Xiang. Setelah beristirahat, Chen Xiang berjalan ke atas panggung. Leng Yulan mengikuti di belakangnya dengan wajah serius, tetapi dia tiba-tiba menjadi gugup. Mukian Xiang juga ingin melihat pertempuran antara Chen Xiang dan dirinya sendiri, tetapi dia ingin bertarung melawan Yun Xiaodau. Yun Xiaodau juga tidak lemah, jadi dia harus bertarung dengan serius juga. Jika saja Chen Xiang memiliki enam dewa surgawi, semua lawannya akan terbunuh seketika olehnya. Kata Zurong. Men, tulangnya sangat kuat. Kami juga telah memakan banyak tulang tingkat dan, tetapi kami tidak dapat memadatkan tulang. Mungkinkah memadatkan tulang membutuhkan tubuh fisik yang sangat kuat? Duan San Chang berkata, Chen Xiang adalah orang gila yang mengolah tubuh. Sepertinya jika kita ingin mengolah tulang di bawah dewa tertinggi, kita harus terlebih dahulu memperkuat tubuh kita sendiri. X.V. Weilong memiliki pemikiran yang sama. Chen Xiang telah bertarung dengan Leng Yulan sebelumnya juga, tetapi pada saat itu, perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, dan sekarang, mereka sangat dekat. Leng Yulan tiba-tiba tertawa, Bro, saya pikir saya bisa mengalahkan Anda. Saya tidak sombong. Ini adalah kepercayaan diri yang harus Anda miliki dalam pertempuran. Jika Anda bahkan tidak memiliki kepercayaan diri itu, maka saya tidak perlu bertarung lagi. Chen Xiang menganggup, Itu benar, kita tidak boleh pengecut. Ini adalah hal yang baik. Saya tidak akan menahan diri setelah beberapa saat. Saya juga ingin melihat seberapa kuat Anda. Chen Xiang dan Leng Yulan berdiri di sana dan tidak menyerang. Setelah teriakan dimulai, mereka saling memandang, dan kemudian bergerak bersama, menyerang satu sama lain dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika Leng Yulan maju selangkah, sepasang tinju batu giyok tertutup lapisan es ungu. Keduanya bergerak sangat cepat, dan sebelum Leng Yulan bahkan bisa mendekati Chen Xiang, dia mengeluarkan pukulan. Yang mengejutkan Chen Xiang adalah sebenarnya ada pedang raksasa putih yang menebas ke arahnya. Transformasi Leng Yulan barusan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia telah memadatkan pedang es yang sangat besar dari kekuatan dingin ichi yang sangat menakutkan. Senjata tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam pertempuran, tetapi jenis senjata surgawi kekuatan mendalam yang diringkas dari kekuatan misterius ini dapat digunakan. Leng Yulan adalah seorang ahli dalam menggunakan pedang, dan hanya dengan pedang dia bisa melepaskan kekuatan terkuatnya, jadi dia telah melepaskan sebagian dari kekuatan misterius sejak awal, memadatkannya menjadi jenis senjata untuk digunakan. Ini juga berarti bahwa sejak awal, dia telah menghabiskan sebagian dari kekuatan misteriusnya. Dia tidak berencana untuk melanjutkan pertempuran, tetapi untuk mengakhirinya dengan cepat. Itu benar, membiarkan kentunganmu digunakan dalam pertempuran hanya akan menguntungkanmu. Chen Xiang tertawa. Saat dia berbicara, Leng Yulan telah mendorong keluar beberapa kali, meskipun mereka tidak menembusnya, masing-masing pedang ki yang dingin membentuk pusaran yang bergema di seluruh panggung. Saat Chen Xiang diselimuti oleh kekuatan dingin sedingin es, dia juga merasa kedinginan. Dia dengan cemas menggunakan energinya untuk melawan, energi dingin Leng Yulan digunakan dengan cukup baik, dan benar-benar bisa menyerang tubuhnya. Leng Yulan tiba-tiba mengangkat pedang es raksasanya tinggi-tinggi dan berteriak. Formasi arai langsung terkondensasi di atasnya, dan melihat pola arai, Chen Xiang terkejut, Leng Yulan sebenarnya telah mengatur arai dari awal. Setelah dia menemukannya sekarang, itu sudah terlambat. Karena Leng Yulan telah mengaktifkan susunan pembunuhan, pedang es raksasa yang tak terhitung jumlahnya terbang turun dari formasi dan menusuk seperti hujan tiba-tiba. Chen Xiang sudah terkunci, seolah-olah tubuhnya memiliki kekuatan isap, pedang besar es yang jatuh dari susunan besar terbang ke arahnya, tidak peduli bagaimana dia mengelak, itu akan selalu mengenai tubuhnya. Chen Xiang tidak menghindar, karena dengan tindakan yang tidak perlu ini, dia tidak tahu susunan kuat apa yang digunakan Leng Yulan untuk benar-benar memiliki kekuatan ajaib seperti itu. Pada saat ini, api yang mengamuk-mengamuk di bawah kulitnya. Dia telah menggunakan gajah surgawi matahari terik dari seni beternak gajah surgawi untuk membuat tubuhnya merasakan panas terik di permukaan matahari yang terik. Hanya dalam 10 napas waktu, Chen Xiang merasa seolah-olah dia sedang ditusuk oleh lebih dari seribu pedang besar yang dingin ini. Arai pembunuh yang digunakan Leng Yulan tidak sederhana, jika dia tidak memusatkan perhatiannya untuk menghadapinya, dia pasti akan mati di sini. Chen Xiang paling memahami jenis killing arai ini. Arai pembunuh menghentikan serangannya, Rune yang mengambang di udara perlahan meredup, tempat itu dipenuhi dengan kekuatan dingin-sedingin es yang dilepaskan Leng Yulan, Rune yang dengan cepat terbentuk di udara. Bisa langsung membentuk pola arai, ini pasti sudah dilakukan berkali-kali. Chen Xiang tidak pernah berpikir bahwa orang yang selalu membenci biji-bijian roh benar-benar dapat berlatih sedemikian rupa. Leng Yulan masih jauh dan dia tahu bahwa sangat berbahaya untuk mendekati Chen Xiang, terutama pukulan tinju yang digunakan Chen Xiang untuk menyerangnya adalah sesuatu yang diam-diam dia ingat di dalam hatinya. Saat Chen Xiang mendekatinya, jika dia tidak bisa mendorongnya kembali, itu akan sangat berbahaya. Tepat setelah formasi pembunuh pedang es berakhir, Chen Xiang merasa ada yang salah dengan es di bawah kakinya. Dia langsung memikirkan sesuatu dan melompat dengan ganas, tetapi kakinya ditahan dengan kuat dan dia benar-benar tidak dapat mengangkat kakinya. Jadi semua itu dilakukan dengan sengaja untuk mengalihkan perhatianku. Formasi di bawah kakiku adalah, sama seperti Chen Xiang bereaksi, Leng Yulan sudah bergegas dari belakangnya. Dia menggunakan pedang besarnya untuk menamparnya dengan kejam dari samping, ingin menjatuhkannya sehingga Chen Xiang akan kalah. Namun, saat pedang besar esnya menyentuh pipi Chen Xiang, pipi Chen Xiang tiba-tiba berubah menjadi bongkahan logam yang merah membara. Ketika pedang esnya menyentuh pipi Chen Xiang yang sangat panas, pedang itu langsung meleleh menjadi kabut. Kemari, Chen Xiang menyalurkan energinya dengan kedua pedangnya, dan es tebal di bawah kakinya mulai berputar, berubah menjadi pusaran. Leng Yulan yang berdiri jauh, tiba-tiba muncul di depan Chen Xiang dalam sekejap mata, dan dia benar-benar dibawa oleh Chen Xiang. Energi spasial, Leng Yulan sangat terkejut, dia belum pernah melihat energi spasial tingkat ini sebelumnya. Tanpa izinnya, dia benar-benar mengizinkannya untuk bergerak, dan dalam keadaan normal, akan mengharuskannya dalam keadaan santai untuk bisa bergerak. Saat ini, dia sedang bertarung dan tidak bersantai sama sekali, tetapi Chen Xiang benar-benar berhasil membawanya ke sini tanpa ada yang memperhatikan. Hai, Chen Xiang tertawa, dampak pukulan kekuatan abadi meteor telah menyerang wajah Giyok Leng Yulan. Terkejut, Leng Yulan segera ingin mundur, tetapi mendapati dirinya menginjak tanah, tinjunya secara akurat mendarat di wajahnya. Akahkanlah. Saat tinju Chen Xiang menyerang, dia hanya bisa memblokirnya dengan wajahnya, tapi tentu saja, dia masih sangat kesakitan. Leng Yulan awalnya akan dipukul terbang, tetapi ketika dia terbang ke tepi panggung pertempuran, untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba mengubah arah dan terbang ke arah Chen Xiang yang berada di tengah panggung. Dia bisa sangat jelas melihat tinju Chen Xiang terbang ke arahnya, tapi sekarang, wajahnya terbang ke arah tinju Chen Xiang. B-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-Oo. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan kekuatannya bahkan lebih kuat daripada gelombang kejut yang disebabkan oleh embun beku di atas arena yang berubah menjadi kristal es. Meskipun Leng Yulan juga telah menciptakan lapisan estebal untuk menghalangi wajahnya, kekuatan-kekuatan abadi meteor tidak hanya panas terik, tetapi juga memiliki daya tembus yang sangat kuat. Leng Yulan benar-benar bingung dengan pukulan Chen Siang. Divine Sense si bergetar sedikit, suaranya bergema di udara, dan dia segera terbang keluar dari arena pertempuran. Aiyah. Leng Yulan jatuh ke tanah, lalu duduk dan menggelengkan kepalanya. Setelah sakit kepalanya berkurang banyak, dia menatap Chen Siang yang terkikik di atas panggung dengan wajah penuh kebencian. Aku, aku bisa mencoba lagi. Leng Yulan tidak yakin, bro, kamu menggunakan kekuatan spasialmu, ini tidak adil. Zurong diam-diam bersuka cita di dalam hatinya ketika dia melihat bahwa Leng Yulan telah ditinju dua kali. Jika Chen Siang juga menggunakan energi spasial itu untuk bermain dengannya, maka dia akan benar-benar menjadi kepala babi. Setelah bertahun-tahun, kontrol Chen Siang atas energi spasial juga meningkat pesat. Chen Siang tertawa, saya tidak pernah mengatakan saya tidak akan menggunakannya, itu juga bagian dari kekuatan saya. Yulan, ketika Anda kembali, pelajari cara menyegel ruang di sekitar Anda. Chen Siang menepuk kepala Yulan dan tertawa, kamu sudah tidak buruk, rangkaian seranganmu barusan, mengejutkanku. Tentu saja, bahkan jika aku tidak menggunakan spasial force, aku bisa mengalahkanmu. Sedikit lebih banyak waktu, jadi saya ingin mengakhirinya dengan cepat. Melihat Chen Siang dengan mudah mengalahkan Leng Yulan, semua orang memiliki pemahaman baru tentang kekuatannya saat ini. Apa yang membuat mereka takut adalah bahwa Chen Siang masih menyembunyikan kekuatan yang menakutkan, dan itu jauh dari sesederhana kelihatannya di permukaan. Baiklah, aku mengaku kalah. Leng Yulan cemberut dan berkata, baru saja, dia secara pribadi merasakan kekuatan abadi meteor Chen Siang, dan itu benar-benar menakutkan. Untuk memblokir dua pukulan ini, dia telah menggunakan sebagian besar kekuatan misteriusnya. Jika dia memblokir beberapa pukulan lagi, laut Sen Surgawinya akan dilubangi. Pada saat ini, Mu Kian Siang dan Yun Xiao Dao masih terlibat dalam pertempuran sengit, dan Mu Kian Siang sebenarnya ditekan oleh Yun Xiao Dao. Chen Siang tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dan kekuatan tersembunyi Yun Xiao Dao juga mengejutkannya. Yun kecil ini, sebenarnya tidak mengeluarkan kekuatan sejatinya melawan Wang Jing. Sebaliknya, menggunakan skema dan trik, lihat Wang Jing, wajahnya berubah menjadi hijau. Su Rong tertawa terbahak-bahak. Sepertinya orang ini akan menggunakan taktik yang sama pada siapapun yang ingin dia hadapi. Chen Siang menganggupkan kepalanya, dia merasa bahwa jika dia menggunakan taktik itu pada Wang Jing, dia pasti akan menang, dan itu tidak akan menghabiskan terlalu banyak energi, dan dia tidak akan mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Itu sebabnya dia bertindak seperti itu. Pada saat yang sama, dia memperlakukan medan perang sebagai tempat latihan. Langkah pamungkas Xiao Siang telah dipanggil. Leng Yulan tiba-tiba berteriak, seluruh panggung mulai bergetar, enam pedang dengan bentuk berbeda mengelilingi Mukian Siang, dan ini bukan pedang asli. Chen Siang terkejut, apa ini? Setelah Mukian Siang jatuh ke dalam situasi yang sulit dan baru saja akan dikalahkan oleh Yun Xiao Dao, saat dia melepaskan enam pedang surgawi ini, yang mengelilingi tubuhnya, Yun Xiao Dao segera tidak berani mendekat. Ayo pergi, Mukian Siang mengendalikan enam pedang untuk terbang menuju Yun Xiao Dao. Yun Xiao Dao mundur beberapa langkah, dia sepenuhnya siap untuk melakukan serangan balik, tetapi ke enam pedang itu tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya dan menerangi Yun Xiao Dao. Anehnya, sinar cahaya ini memiliki dampak yang kuat, menyebabkan dia merasa seolah-olah tubuhnya dihantam oleh batu yang terbang. Petik dua tanda seru petik dua. Yun Xiao Dao mengutuk pelan, dan kemudian terlempar dari panggung. Sama dengan 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 sama dengan. Mukian Siang menghela nafas lega ketika dia melihat Yun Xiao Dao jatuh dari panggung, itu sudah dekat. Saya awalnya tidak ingin menggunakan gerakan ini, tetapi saya tidak berharap untuk dipaksa keluar dari sini. Sungguh mengherankan bahwa dia bisa melepaskan enam pedang aneh seperti itu, tapi dia sebenarnya bukan senjata sungguhan. Sama seperti Leng Yulan, dia telah memadatkan mereka menggunakan kekuatan sucinya sendiri, dan beberapa pembudidaya bahkan dapat memadatkan bagian kekuatan surgawi mereka sendiri menjadi senjata surgawi di saat bahaya. Babak berikutnya adalah undian. Selama mereka bisa mendapatkan kemenangan di babak berikutnya, maka dua tempat akan ditentukan. Kemudian, dua orang yang kalah akan bertarung di ronde berikutnya, dan mereka akan mendapatkan tempat terakhir. Chen Siang dan Mukian Siang keduanya memasuki babak berikutnya, dan menggambar banyak dengan dua pria yang terlihat sangat mirip. Kalian berdua adalah saudara. Chen Siang bertanya dengan rasa ingin tahu. Kedua pria itu tampak tampan dan mengenakan pakaian putih. Mereka berdua tersenyum dan mengangguk. Setelah undian, Chen Siang sebenarnya tidak berkelahi dengan Mukian Siang, tetapi memilih untuk bersikap rendah hati dan sopan dengan salah satu pria. Nama kakak laki-laki itu adalah Zhou Kiang, dan nama adik laki-laki itu adalah Zhou Seng. Chen Siang mengerti bahwa kekuatan kota surgawi juga tidak buruk, dan tuan kota juga seorang jenius yang langka. Inilah yang dia dengar dari Wang Jin Si dan Yan Zilan, dan mereka juga tidak tahu banyak tentang itu. Chen Siang dan Mukian Siang memiliki empat jam istirahat. Pada saat ini, Yan Zilan dan yang lainnya juga mengumpulkan berbagai informasi tentang lawan mereka, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kami melihat pertarungan mereka barusan. Keduanya sangat kuat, dan mereka menang dengan mudah, atau lawan mereka terlalu lemah, jadi kami tidak bisa memaksa mereka untuk menggunakan kekuatan terkuat mereka. Singkatnya, pertarungan mereka berakhir dengan sangat cepat, dan lawan mereka tidak akan mampu bertahan selama tiga langkah. Kata Duan Sancang, kedua bersaudara itu juga menjadi sorotan pada pertandingan hari ini. Mukian Siang berkata, Saudaraku, selama kita memenangkan pertarungan ini, kita akan bisa bertarung. Leng Yulan tertawa, Siao Siang, jangan sembunyikan dari awal. Gunakan kekuatan terkuatmu sesegera mungkin untuk mencegah dirimu dikalahkan sepertiku, yang belum melepaskan kekuatanku yang sebenarnya. Mukian Siang menganggu, tetapi Chen Siang sedikit khawatir. Sepasang saudara laki-laki dari keluarga Zou itu tampaknya tidak buruk, dan mereka juga sangat banyak bicara, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang baru saja kalah dari mereka, membuat mereka merasa sangat menghormati mereka. Saya pernah ke Kekaisaran Zou Agung sekali, dan kota Surgawi ini sudah ada sejak lama. Setiap kali ada krisis, kota Surgawi ini akan menghilang secara misterius. Hukuman Dewa Surgawi berkata, Tuan kota ini adalah orang yang baik, saya telah melakukan kontak dengannya dua kali, dan itu semua karena seseorang berlari ke kota Surgawinya dengan saya sebagai pengculik saya. Saya hanya menyapanya, dia akan segera membawa orang yang saya tangkap ke sini. Dua saudara ini tidak sederhana. Beberapa lawan mereka tidak buruk, tetapi mereka tidak mampu menahan tiga gerakan. Selanjutnya, dari awal hingga akhir, mereka tidak menggunakan teknik apapun. Semuanya sangat sederhana. Pukulan dan tendangan. Gudong Chen berkata, yang aneh adalah bahwa kekuatan yang mereka gunakan bukanlah jenis kekuatan tubuh fisik yang ganas, juga bukan kekuatan suci dengan atribut. Apa sebenarnya kekuatan yang mereka gunakan? Dewa Surgawi pembunuh iblis menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu, tapi mungkin karena ayah mereka menciptakan semacam teknik suci yang kuat, atau dia mendapatkannya dari suatu tempat. Setelah mengolahnya, dia akan bisa mendapatkannya. Jenis kekuatan. Chen Siang menggunakan mata hati Dao untuk melihat saudara-saudara Zhou. Anehnya, dia tidak menemukan energi yang jelas mengalir melalui tubuh mereka. UER, apa pendapatmu tentang kedua saudara itu? Apakah kamu memperhatikan mereka di samping barusan? Chen Siang mengirim transmisi suara ke UER. Chen Siang menggunakan mata hati Dao untuk menyapu semua orang yang hadir, dan kurang lebih, bisa melihat lintasan energi yang jelas di tubuh orang-orang ini. Chen Siang merasa bahwa dia seharusnya sudah melihatnya. Hanya saja kekuatannya transparan, jadi dia bisa melihat kekuatan kabut yang semi-transparan. Tanpa sadar, sudah waktunya istirahat. Kedua pertandingan itu akan digelar dalam waktu yang bersamaan. UER menjawab, saya tidak menemukan apapun. Kecuali mereka dapat menggunakan lebih banyak kekuatan itu, kekuatan dan aura mereka tidak terlalu terlihat. Chen Siang sedang berdebat dengan kakak laki-lakinya, Zhou Qiang. Setelah berjalan ke atas panggung, dia dengan paksa tersenyum dan berkata, Saudara Shen, saya telah mendengar banyak tentang Anda. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat bertarung dengan Anda hari ini, bahkan jika saya kalah. Saudara Zhou, jangan terlalu rendah hati. Untuk dapat mencapai langkah ini, kamu harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Chen Siang menjawab sambil tersenyum. Mulai, Chen Siang tahu bahwa Zhou Qiang biasanya hanya mengalahkannya dalam tiga langkah, jadi dia sangat berhati-hati sejak awal, dan menggunakan metode yang sangat konservatif, untuk membiarkan lawannya menyerang terlebih dahulu. Yang terkuat memang yang pertama menyerang. Sepertinya dia hanya mengambil beberapa langkah ringan, tetapi di mata Chen Siang, keterampilan gerakannya sangat aneh, dan dia benar-benar terpesona olehnya. Apa teknik gerakan ini? Chen Siang merilis domain persepsi spasial, yang secara akurat merasakan pergerakan semua orang di sekitarnya. Namun, pada saat ini, dia merasa bahwa ada tujuh hingga delapan Zhou Qiang di atas panggung, telah berada di sini dari segala arah, tetapi dia hanya bisa melihat satu Zhou Qiang. Ada satu lagi di atas sana. Chen Siang terkejut. Pada saat bahaya itu, dia menemukan celah dan menghindari semua serangan dari Zhou Qiang. Chen Siang benar-benar terkejut di dalam hatinya. Tidak peduli apakah dia menggunakan matanya atau jiwa surgawi yang melayang di udara, yang dia lihat hanyalah satu Zhou Qiang. Namun, tujuh atau delapan dari mereka tiba-tiba muncul sekarang. Chen Siang mengelak, tetapi Mukian Siang, yang berada di panggung lain, tidak, hanya dengan dua teriakan, Mukian Siang didorong dari panggung, dengan wajah kebingungan, jelas bahwa dia telah bertemu dengan situasi yang sama seperti Chen. Siang. Seperti yang diharapkan dari Chen Siang, dia benar-benar menghindari langkah pertama. Orang-orang di bawah yang telah bertarung dengan Zhou Qiang sebelumnya berteriak ketakutan. Mereka semua pernah mengalami serangan yang sangat aneh semacam itu, dan meskipun mereka jelas-jelas menghindarinya, mereka masih terkena serangan aneh ini, yang diikuti oleh gerakan kedua, dan terlempar dari panggung. Mukian Siang telah menyelesaikan pertempurannya dan dikalahkan oleh Zhou Seng dalam dua gerakan, yang membuat Mukian Siang sangat tidak mau, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa, karena pihak lain telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkannya. Mendengar diskusi yang lain, dia tahu bahwa kedua bersaudara itu telah memahami teknik gerakan ofensif yang aneh ini. Xiao Siang, apa yang terjadi barusan? Leng Yulan bertanya dengan cemas. Tiga guru, Wang Jin Si, Bai Yu Yu dan Bai Zikian, sangat ingin tahu tentang kekuatan Mukian Siang. Setidaknya ada empat orang yang menyerangku dari empat arah tadi, dan mereka juga sangat cepat. Aku hanya berhasil mengelak dua, lalu aku terkena. Langkah kedua berikutnya juga sama. Aku tidak menghindar mereka, dan sudah terkena. Mukian Siang mengerutkan kening, dan melihat ke panggung Chen Siang, kamu benar-benar layak menjadi saudaraku, untuk benar-benar dapat menghindari serangan seperti itu tanpa cedera. Ketika Zhou Qiang melihat bahwa Chen Siang mampu menghindari langkah pertamanya, wajahnya menunjukkan ekspresi kaget, saudara Sen benar-benar luar biasa, dia telah bertarung dengan saya sebelumnya, dan tidak pernah bisa menghindari langkah pertama saya, langkah pertama Anda. Orang, kamu terlalu baik, kamu sangat kuat, ini pertama kalinya aku menemukan teknik seperti itu. Chen Siang tertawa, dia juga diam-diam ingin tahu teknik apa yang digunakan Zhou Qiang, tidak hanya keterampilan gerakannya yang begitu aneh dan kuat, kekuatan yang dia gunakan juga sangat misterius. Lihat ini, Zhou Qiang tertawa ringan, berteriak, dan bergegas menuju Chen Siang sekali lagi. 16. Gandakan jumlahnya. Chen Siang terkejut sekali lagi. 16 Zhou Qiang yang memiliki kekuatan yang sama menyerang dari 16 arah yang berbeda, sulit baginya untuk menemukan titik buta untuk menghindar. Chen Siang memandang Zhou Qiang yang bergegas di depannya, dia sendiri juga terbang, mengangkat tinjunya, dan menyalurkan kekuatan abadi meteor untuk menyerangnya. Dia sangat yakin tinjunya mengenai wajah Zhou Qiang, karena dia bisa merasakan kehangatan kulitnya, tapi saat dia hendak menyentuh Zhou Qiang, Zhou Qiang tiba-tiba menghilang. Dia meleset, dia mengelak, tapi itu pasti tidak mungkin, karena aku sudah menyentuh wajahnya. Tidak mungkin dia bisa mengelak dalam sekejap. Apa yang sebenarnya terjadi, ketika Chen Siang membuang pukulannya, dia telah mengaktifkan konstelasi gajah surgawinya dan menggunakan awan dan gajah surgawi, menyebabkan tubuhnya langsung menjadi seperti awan. Seperti yang dia duga, saat dia meninju, kekuatan serangan dari segala arah menghantam tubuhnya, seolah-olah mereka diserang oleh lusinan Zhou Qiang pada saat yang bersamaan. Namun, tinju itu tampaknya telah disambar awan, dan tidak dapat melukai tubuh Chen Siang. Sulit bagi Chen Siang untuk memahami mengapa Zhou Qiang yang baru saja dia serang menghilang, dan sekarang berada tepat di belakangnya. Dia memperhatikan bahwa tidak ada bekas yang tersisa di wajah Zhou Qiang dari pukulan yang dia terima. Zhou Qiang menyerang Chen Siang untuk kedua kalinya, tetapi tidak menyakitinya juga. Dia mundur ke sisi panggung pertempuran dan menatap Chen Siang dengan alis berkerut, karena dia tahu bahwa dia telah bertemu lawan yang kuat. Chen Siang hanya memiliki empat dewa surgawi, dan dua lebih sedikit darinya. Ada apa dengan orang ini? Wajahnya terkena tinju kakakku, tapi dia bisa dengan cepat menghindar dan menyerang kakakku dari belakang. Kata Leng Yulan sambil mengerutkan kening. Baru saja, itu memang sangat aneh, dan banyak orang melihatnya dengan jelas. Itu seperti pisau yang tiba-tiba menebas binatang iblis, kecepatan gerakan memotong sangat cepat, ujung bila sudah memotong kulit binatang iblis, tetapi binatang iblis itu tiba-tiba mengelak dan bergegas dari belakang, dengan keras. Menyerang. Saya mengerti. Chen Siang mengirim transmisi suara ke UER. UER, jika kamu tahu bagaimana memahami hukum waktu dan menggunakan beberapa teknik, apakah kamu dapat melakukan apa yang baru saja kamu lakukan? Itu benar, orang ini menggunakan hukum waktu. UER menjawab, ini adalah energi hukum yang sangat langka. Meskipun ada di mana-mana, orang yang memahaminya sangat sedikit. Di masa lalu, ketika Chen Siang menggunakan teknik pedang pembunuh dewa dan kecepatan tujuh kungfu pembunuh iblisnya untuk berubah, dia juga memiliki kondisi seperti ini. Itu bisa menciptakan dua jenis waktu yang berbeda di ruang yang sama dan kemudian menghasilkan efek, yang kemudian akan menyebabkan gerakan orang lain menjadi sangat lambat sementara dirinya menjadi sangat cepat. Dengan cara ini, di mata orang luar, kecepatan yang tak terbayangkan akan muncul. Zhou Qiang, di sisi lain, bahkan lebih mahir dalam menggunakan kekuatan waktu. Dia yang mampu membagi beberapa periode waktu dan kemudian menggunakan beberapa orang ini untuk menyerang dengan cepat, dan orang yang terluka, dapat segera pulih sebelum terluka. Chen Siang hanya memiliki ide yang sangat kabur tentang bagaimana menggunakan waktu untuk menyerang. Dia tidak tahu secara spesifik, tetapi dua saudara laki-laki Zhou Qiang tidak hanya mampu mengendalikan kekuatan hukum waktu, mereka juga memiliki beberapa metode untuk menggunakannya, itulah sebabnya itu terlihat sangat aneh. Kami telah menghadapi lawan yang kuat. Chen Siang tidak tahu mengapa, tetapi dia merasakan semacam kegembiraan rahasia di dalam hatinya. Yang dia tahu hanyalah bahwa Azure Dragon mengendalikan hukum waktu, tetapi karena begitu banyak alasan, dia bahkan tidak bisa bertemu dengan Azure Dragon sekalipun, dan hanya bisa bertanya kepadanya tentang kekuatan waktu. Sekarang dia telah menemukan satu dan bahkan bisa menjadi lawannya, jika dia bertarung, maka dia pasti akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan hukum waktu. Sepertinya hanya ada satu cara untuk mengalahkannya. Chen Siang menarik napas kecil. Zhou Qiang juga merasa telah bertemu lawan yang kuat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang tidak hanya terluka setelah dua gerakan, tetapi juga mampu melukai klon waktu. Ini adalah kekuatan waktu, setelah itu, dia mengatakan apa yang telah dia lihat dan katakan, yang kurang lebih seperti yang dipikirkan Chen Siang barusan. Ada juga murid di kerumunan yang berpengalaman dan berpengetahuan, karena Chen Siang adalah orang pertama yang menyelidiki kekuatan Zhou Qiang. Dari situasi aneh sebelumnya, beberapa orang menyimpulkan bahwa itu adalah kekuatan hukum waktu. Banyak orang tidak mengerti, tetapi mereka yang mengerti merasa sulit untuk menguraikannya karena pihak lain mengendalikan waktu. Jika tubuh mereka terus-menerus kembali ke situasi di mana mereka tidak mengkonsumsi energi apapun atau terluka, bukankah itu berarti mereka tidak terkalahkan dan tidak akan pernah membuang energi. Sebelumnya, Chen Siang juga pernah menggunakan cara yang sama untuk mengobati lukanya, dan itu memang sangat berguna, namun kontrolnya terhadap waktu tidak cukup kuat, sehingga ia jarang mencobanya lagi. Tempat ini memang harimau yang meringkuk, naga yang tersembunyi. Aku tidak menyangka itu akan terlihat begitu cepat. Zhou Qiang tersenyum sedikit, Saudara Shen, saya harap Anda tidak mengecewakan saya, biarkan saya melihat seberapa mampu Anda. Baik, setelah Chen Siang mengucapkan kata ini, dia segera melepaskan kekuatan hukum spasial yang lebih kuat yang membentuk domain luar angkasa. Ini memungkinkan dia untuk lebih jelas mengontrol gerakan di sekitarnya. Domain luar angkasa, ya, tidak buruk, tidak buruk. Zhou Qiang melihat sekeliling, meskipun domain luar angkasa tidak terlihat, dia bisa merasakannya. Tidak lama setelah Chen Siang merilis space domain, dia merasa ada yang tidak beres, karena space domainnya sepertinya tidak ada di sini. Perasaan ini sangat aneh, karena meskipun dia telah melepaskan domain luar angkasa, domainnya tidak muncul, dan tidak rusak. Domain waktu, buat waktu di atas panggung dibandingkan dengan sebelum domain luar angkasa saya, dengan cara ini domain luar angkasa saya tidak akan berpengaruh. Chen Siang mengerutkan kening, kekuatan hukum spasialnya benar-benar ditekan. Itu benar, domain luar angkasa Anda masih di sini, tetapi tidak di panggung ini. Panggung yang dicakup oleh domain luar angkasa Anda masih ada di sini, tetapi Anda tidak dapat melihat karena sudah ditutupi oleh panggung. Zhou Qiang tertawa pahit, mungkin ini sedikit rumit, tetapi sederhananya, masa lalu, masa depan, dan sekarang semuanya dapat dilipat bersama, dan tahap ini seperti masa lalu, sementara domain luar angkasa Anda ditutupi dengan masa kini. Yang saya sembunyikan. Leng Yulan menggaruk kepalanya, ini sangat rumit. UER berkata, lebih sulit untuk dipahami, tahap pertempuran yang sekarang kita lihat beberapa jam lagi, pada saat itu tidak ada domain luar angkasa, dan Chen Siang terus menggunakan domain luar angkasa di atas panggung, lalu selama Zhou Qiang dapat mendorong waktu ke depan, domain luar angkasa menghilang lagi. Mukian Siang berkata, bukankah itu berarti mereka dapat dengan mudah membuat orang lebih tua, atau lebih mudah. Zhou Seng, yang berada di sampingnya, menggelengkan kepalanya dan tertawa, Tentu saja tidak, satu-satunya hal yang dapat kita gunakan untuk menggunakan kekuatan hukum waktu adalah tubuh kita sendiri, atau sesuatu yang tidak memiliki kehidupan di dalamnya, seperti batu atau logam, kendali kita atas hukum waktu hanya ada di kulit tangan kita. Hanya saja situasinya begitu mengerikan sehingga tidak ada yang bisa memikirkan cara untuk memecahkannya. Chen Siang sudah menyerah menggunakan energi spasialnya, karena pihak lain dapat mengontrol waktu untuk mengontrol perubahan di ruang ini. Itu segel naga surgawi. Leng Yulan tiba-tiba berteriak. Meskipun Chen Siang sudah lama tidak menggunakannya, kecepatannya masih jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan hampir bisa melepaskannya dalam sekejap. Di udara di atas panggung pertempuran, ratusan naga mengaum dengan ganas seperti kilat, dan terus-menerus menebas. Sama seperti serangan pertama mendarat di kepala Zhou Qiang, tiba-tiba menghilang. Apa? Chen Siang melihat ki vortex yang kental di langit, dan tiba-tiba menghilang. Aku baru saja mengirimnya ke slot waktu lain, he he. Zhou Qiang tertawa dan kemudian dia menghilang. Sekali lagi, dia mengendalikan perbedaan waktu antara dia dan orang lain, membiarkan dirinya mencapai kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, dia muncul dan menyerang Chen Siang dari segala arah. Tubuh Chen Siang berubah menjadi terik matahari yang sepanas magma yang mengepul. Pada saat yang sama, dia juga menuangkan semua energi api di dalam Dewa Surgawi keempat, membentuk penghalang yang sangat panas yang terhubung dengannya. Ketika Zhou Qiang menyerangnya dari segala arah, dia menyerang gajah Surgawi matahari terik dan perisai Qi yang panas dan segera mundur. Dia tidak bisa menahan panas terik. Kekuatan api yang sangat kuat, Zhou Qiang tidak dapat secara langsung mengontrol kekuatan yang terhubung erat dengan Chen Siang untuk mengalami perubahan waktu. Tangan yang dia pukul perut Chen Siang sebelumnya sudah terbakar merah. Namun, dia cepat pulih. Jelas, dia telah menggunakan perubahan waktu di tempat dia tersiram air panas untuk menghasilkan perubahan waktu. Sekarang saatnya dia tidak terluka. Chen Siang tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan Zhou Qiang sendiri tidak terlalu kuat, jika tidak dia tidak akan tersiram air panas oleh pembelaannya. Apa yang lebih kuat tentang Zhou Qiang adalah dia menggunakan waktu untuk meningkatkan kecepatannya sendiri sambil membuat serangan orang lain tidak berguna, dan mampu menghasilkan banyak lon waktu untuk menyerangnya, tetapi kekuatan sejatinya tidak terlalu kuat. Tidak ada solusi. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat Chen Siang akan kelelahan, dan serangannya semakin aneh. Dia bahkan mungkin memiliki beberapa trik di lengan bajunya, kata Zhu Rong. Meskipun aku tidak tahu waktu serangan seperti apa yang bisa dihasilkan, aku tahu itu bisa melarutkan kekuatan yang sangat kuat. Bakat ini terlalu menakutkan, kata Duan San Chang. Zhou Qiang juga merasakan sakit kepala, karena Chen Siang seperti landak sekarang. Dia tidak punya cara untuk mulai menyerangnya, dan dia tahu kelemahannya sendiri, yaitu kekuatan serangannya terlalu lemah, menyebabkan dia tidak bisa menembus pertahanan Chen Siang. Chen Siang telah memberitahu Liu Mengher dan yang lainnya sebelumnya bahwa bahkan jika dia tidak memiliki pakaian Profan Wu, dia masih dapat memiliki pertahanan yang sangat menakutkan dengan mengandalkan seni fenomena surgawinya. Ketika Zhou Qiang menyerang lagi, Chen Siang masih tidak bergerak, tetapi menggunakan pertahanan sebagai gantinya. Ketika tinju Zhou Qiang mengenai tubuhnya, tubuhnya tidak menjadi sepanas matahari yang terik, melainkan menghasilkan kekuatan dingin yang sedingin es. Yang paling mengejutkan Zhou Qiang, adalah tinjunya benar-benar menempel erat ke tubuh Chen Siang, karena dia sudah dibekukan oleh hawa dingin yang sangat kuat, menyebabkan dia tidak bisa menarik tinjunya kembali dari dada Chen Siang. Hal yang menakutkan adalah bahwa kekuatan hisap yang sangat kuat yang dihasilkan oleh tubuh Chen Siang membuatnya semakin sulit untuk berjuang bebas. Chen Siang tersenyum sedikit, kekuatan abadi meteor yang telah dia persiapkan untuk waktu yang lama mulai melonjak hebat di lengan kirinya, tinjunya seperti tangan besi yang terbakar, dengan keras menghantam wajah Zhou Qiang. Ledakan Tinju surgawi Chen Siang, yang dihasilkan oleh kekuatan abadi meteor, mengenai wajah Zhou Qiang, menyebabkan percikan api yang cemerlang untuk terbang. Zhou Qiang juga berteriak kesakitan, tulang di wajahnya juga retak, dan tinju Chen Siang benar-benar sangat mengamuk. Ketika Zurong melihat ini, hatinya tidak bisa menahan gemetar. Ledakan Chen Siang dengan cepat meninju lagi. Percikan sekali lagi terbang dari wajah Zhou Qiang yang bengkak, dan setengah dari wajahnya adalah pemandangan yang tragis untuk dilihat. Namun, tinjunya masih menempel di tubuh Chen Siang, tidak bisa ditarik keluar. Pada periode waktu yang sama, tidak mungkin beberapa dari Anda muncul, dan karena Anda berhubungan dengan bentuk kehidupan lain, klon waktu Anda tidak dapat diganti dengan Anda. Saat Chen Siang mengatakan ini, dia membuang pukulan ketiganya, menggunakan kekuatan abadi meteor untuk melakukan tiga pukulan berturut-turut yang menyebabkan Zhou Qiang merasa pusing. Ah, tiba-tiba, Zhou Qiang menjerit kesakitan, darah menyembur keluar dari lengannya, dia benar-benar telah mematahkan salah satu lengannya sendiri, dengan begitu dia bisa memisahkan diri dari Chen Siang, jika tidak dia akan dipukul beberapa kali lagi, dia akan telah dikalahkan. Setelah Zhou Qiang meninggalkan Chen Siang, dia segera mengontrol waktu, sehingga wajahnya kembali ke sebelum dia dipukuli dan lengannya kembali ke waktu itu juga, jadi dia baik-baik saja lagi. Namun, rasa sakit itu sudah tertanam dalam diingatannya, membuatnya merasa takut hanya dengan memikirkannya. Chen Siang melihat lengan yang patah di dadanya. Itu benar-benar menghilang, mungkin dihancurkan oleh Zhou Qiang menggunakan kekuatan hukum waktu. Ini, tidak perlu sama sekali. Yun Xiao Dao berkata, melihat bahwa dia berada di atas angin, Zhou Qiang bahkan ditinju beberapa kali, tetapi dalam sekejap mata, dia telah berubah kembali menjadi orang normal. Titik-petik 2 Zhou Seng berkata, Chen Siang terlalu menakutkan, kami belum pernah bertemu lawan seperti itu, jika kakak saya ingin menang, itu tidak akan mudah, dan kami tidak tahu berapa lama pertempuran ini akan berlangsung. Mu Kian Siang mengejek, kalian berdua jelas mengandalkan bakatmu untuk menggertak orang lain, tapi sekali lagi, jika kalian bertarung dengan Kaisar Iblis Neraka dan yang lainnya, jangan kalah. Jika Zhou Qiang kalah dari Chen Siang, maka kemenangan akan ditentukan oleh Mu Kian Siang. Mu Kian Siang merasa bahwa dia tidak akan bisa menang melawan Zhou Qiang, pria abnormal ini. Chen Siang, kekuatanmu benar-benar menakutkan. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu dalam aspek ini, tapi aku harus mengalahkanmu. Zhou Qiang berkata dengan tegas. Jika kamu terus meningkatkan kekuatanmu dan menembus pertahananku, tidak terpengaruh oleh kekuatan spiritual atribut, kamu akan menjadi lebih kuat. Chen Siang tertawa, saya pasti akan memenangkan pertempuran ini. Terima kasih atas saran Anda. Setelah Zhou Qiang selesai berbicara, dia bergegas menuju Chen Siang sekali lagi. Kali ini, kecepatannya bahkan lebih cepat, dan dia bahkan menggunakan misteri waktu yang dalam, membuat waktu di atas panggung terus berubah. Dengan cara ini, kekuatan penginderaan yang dilepaskan Chen Siang akan terpengaruh, dan akan sulit untuk menentukan arahnya. Satu-satunya masalah yang dia miliki adalah mencoba untuk mematahkan pertahanan menakutkan Chen Siang, tetapi dia sudah menemukan cara. Beberapa waktu tumpang tindih, Chen Siang sudah merasakannya, ini setara dengan beberapa kekuatan yang digabungkan bersama. Dia memperkirakan bahwa itu mungkin sekitar tahap ke-16, dan kekuatan semacam ini akan sangat menakutkan. Bab 2095 Kali ini, Zhou Qiang juga mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan, karena dia tahu bahwa menunda akan merugikannya, dan Chen Siang akan menemukan kelemahannya. Karena itu adalah banyak kekuatan, ketika mereka saling tumpang tindih, itu akan menghasilkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Chen Siang dapat dengan jelas merasakan bahwa jika energi ini mengenai tubuhnya, dia mungkin akan terluka parah, jadi tiba-tiba, arai yin yang muncul di bawah kakinya. Klon waktu Zhou Qiang yang bersembunyi di sekitarnya tiba-tiba melambat sedikit ketika mereka bergegas menuju Chen Siang. Apa yang sedang terjadi? Zhou Qiang terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa klon waktu yang dia kendalikan tiba-tiba akan diperlambat oleh Chen Siang sedikit, menyebabkan mereka tidak dapat bergabung bersama. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga, dia pikir akan seperti apa yang terjadi barusan. Chen Siang sekali lagi melepaskan energi dingin untuk mengikat lengannya, dia sudah bersiap untuk kemungkinan kehilangan lengan, tetapi Chen Siang telah menghilang, meninggalkan dia panik di dalam hatinya. Ketika Chen Siang yang telah menghilang sekali lagi muncul, Zhou Qiang merasakan kekuatan yang kuat menabrak punggungnya, menyebabkan seluruh tubuhnya merasakan sakit yang hebat, terutama Laut Sense Surgawi, yang bergetar hebat. Chen Siang kemudian menggunakan Divine Sense Xi untuk menyerangnya. Tidak baik, Zhou Qiang dengan cepat menyesuaikan kondisinya untuk menghilangkan rasa sakit dari tubuhnya, tetapi dia menemukan bahwa dia telah jatuh dari arena pertempuran. Ini adalah sesuatu yang dia pelajari dari teknik pedang pembunuh dewa dan tujuh kungfu pembunuh iblis, hanya dengan begitu dia bisa mengalahkan Zhou Qiang. Kekuatan hukum waktu yang digunakan Zhou Qiang telah diubah dari kekuatan Laut Rasa Surgawi, dan selama Laut Rasa Surgawinya tidak dapat mengedarkan energinya untuk waktu yang singkat, dia tidak akan dapat menggunakan kekuatannya. Waktu Zhou Qiang memandang Chen Siang yang berada di atas panggung dan terdiam. Dia mengira dia akan bisa mengalahkan Chen Siang, tapi dia tidak menyangka akan dikalahkan begitu cepat oleh Chen Siang. Dia sangat jelas tentang apa yang terjadi pada saat itu. Zhou Qiang sebenarnya kalah, tapi melihat dia, dia seharusnya masih bisa terus bertarung, hanya saja aturannya adalah dia akan bisa terus bertarung jika dia jatuh, tetapi jika dia melanjutkan, akan sulit untuk mengatakannya. Siapa yang akan menang pada akhirnya? Chen Siang juga sangat kuat. Zhou Qiang sudah lama tidak mengalahkannya, sebaliknya, dia sendiri telah dikalahkan. Saat ini, kami telah menentukan dua tempat, yaitu Zhou Seng dan Chen Siang. Selanjutnya, Zhou Qiang akan memutuskan tempat ketiga dengan Mukian Siang. Itu pasti milik Zhou Qiang. Mukian Siang kalah dari Zhou Seng dalam dua gerakan terakhir, dan bahkan adik kecil tidak bisa mengalahkannya, jadi kehilangan kakak pasti lebih cepat. Meskipun Zhou Qiang telah kalah, dia telah kalah dengan sepenuh hati dan sepenuh hati. Dia tahu bahwa Chen Siang juga menyembunyikan kekuatan yang sangat kuat, dan kekuatan yang telah mengganggu banyak lonnya barusan tidak terbayangkan baginya. Meskipun aku kalah dari Brother Sen, aku pasti akan bisa bertarung dengan Chen Siang melawan Kaisar Iblis Neraka dan yang lainnya pada akhirnya. Zhou Qiang terkekeh, karena dia merasa tidak akan ada ketegangan jika dia melawan Mukian Siang sekarang. Kak, aku menyerah. Aku tidak sebaik kamu, kata Mukian Siang dengan wajah pahit. Kekuatannya tidak lemah, dia hanya bertemu orang-orang yang tahu bagaimana menggunakan waktu dan energi aneh mereka. Zhou Qiang tertawa terbahak-bahak, jika itu masalahnya, maka itu yang terbaik. Tentu saja, saya merasa bahwa nonamu juga harus berusaha keras. Chen Siang tersenyum tipis dan berkata kepada Mukian Siang, Qian Siang, aku akan mengajarimu sebuah gerakan, mungkin kamu benar-benar akan mengalahkannya. Tapi pertama-tama, aku harus bertanya padamu, apakah kamu melihat kelemahannya barusan? Ini menyebabkan Zhou Qiang dan Zhou Seng sedikit terkejut. Mereka sendiri tidak bisa memikirkan orang lain selain Chen Siang, yang bisa mengalahkan mereka. Mukian Siang sudah bertarung dengan Zhou Seng, dan dikalahkan dalam dua gerakan. Kekuatan misterius mereka tidak terlalu kuat. Mungkin itu karena mereka mengendalikan hukum waktu, jadi kekuatan-kekuatan misterius tidak tinggi. Baru saja, dia tidak dapat menembus pertahananmu, dan kamu bisa melihatnya. Kata Mukian Siang, pada dasarnya, semua orang yang hadir bisa melihat itu. Tidak buruk, apakah ada yang lain? Chen Siang bertanya lagi. Semua orang menajamkan telinga mereka. Mereka ingin mendengar apakah Zhou Qiang memiliki kelemahan lain, dan dengan begitu, jika mereka bertarung dengan dua bersaudara ini lagi di masa depan, mereka mungkin bisa menang. Mukian Siang mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa melihat kelemahan lain. Zhou Qiang mengerutkan kening, dan berkata, Chen Siang, jika Anda menemukan kelemahan lain, tolong beritahu saya, Anda dapat mengatakannya di depan orang banyak. Saya tidak takut semua orang tahu, saya takut saya tidak tahu, dengan cara ini saya bisa menebusnya di masa depan. Satu hal lagi, ketika kamu menggunakan kekuatan waktu, selama kamu sedikit terpengaruh oleh gangguan waktu dari dunia luar, kamu akan berada dalam masalah serius. Chen Siang berkata, awalnya, Anda telah merencanakan untuk menggunakan kekuatan gabungan dari 16 avatar waktu untuk menyerang saya, tetapi setelah diganggu oleh saya, Fusi telah gagal, dan bahkan menghabiskan banyak energi Anda. Zhou Qiang menganggupkan kepalanya, itu benar, tetapi tidak semua orang dapat mengganggu waktu saya. Saya masih sangat ingin tahu tentang bagaimana Chen Siang melakukannya, jadi secara logis, Anda harus menggunakan waktu dan energi Anda untuk melakukannya. Pemurnian tak terbatas yang digunakan Chen Siang mampu menyerap berbagai jenis energi untuk memperbaikinya. Setelah melepaskan pemurnian tak terbatas, dia mengedarkannya hingga batas dan menyerap sedikit kekuatan waktu yang dikeluarkan Zhou Qiang, tetapi ini sebenarnya menyebabkan banyak gangguan pada Zhou Qiang. Mukian Siang cemberut dan berkata, Saudaraku, katakan padaku bagaimana mengganggu waktunya, aku bahkan tidak bisa melakukannya jika kamu memberitahuku. Chen Siang mencubit wajahnya, dan tertawa, dia masih memiliki kelemahan fatal lainnya, aku diam-diam akan memberitahumu. Ekspresi Zhou Qiang dan Zhou Seng berubah. Mereka sepenuhnya percaya apa yang dikatakan Chen Siang, kelemahan fatal yang disebutkan Chen Siang, pasti fatal. Saudara Shen, bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang itu? Zhou Qiang bertanya dengan cepat. Kamu akan tahu setelah pertandingan antara Qian Siang dan dirimu sendiri. Apakah kamu menang atau kalah? Kamu akan tahu. Chen Siang tersenyum sedikit, Awalnya, saya berencana untuk menggunakannya beberapa saat yang lalu, tetapi saya memiliki sedikit keegoisan dalam pikiran. Saya ingin Qian Siang menang melawan Anda. Adik Chen Siang yang diakui memang sangat kuat. Jika saya tidak menggunakan waktu dan energi saya, saya khawatir saya tidak akan bisa menerima 10 serangannya. Wajah Zhou Qiang sekarang sangat serius. Sepertinya dia harus menggunakan semua kekuatannya di ronde berikutnya. Setelah beristirahat, Mu Qian Siang dan Zhou Qiang naik ke atas panggung. Semua orang menantikan pertempuran, karena mereka sudah tahu bahwa Chen Siang akan mengajar Mu Qian Siang dan membiarkannya mengalahkan Zhou Qiang. Baru saja, Chen Si telah memberitahu transmisi suara Mu Qian Siang dan memberitahunya cara untuk mengalahkan Zhou Qiang. Sejak awal, Mu Qian Siang telah mengacungkan kedua tangannya, melepaskan ratusan pedang kecil yang terbang ke segala arah. Semua pedang kecil ini diringkas dari kekuatan misterius, kekuatan mereka sangat menakutkan, mampu dengan mudah menembus kulit binatang, dan bahkan meledak ketika mereka masuk. Zhou Qiang juga telah menggunakan klon waktu yang terampil untuk menyerang Mu Qian Siang dari berbagai arah sejak awal, tetapi karena Mu Qian Siang terus-menerus melepaskan pedang terbang kecil itu, klon waktunya telah terhalang. Kamu terlalu lambat, Mu Qian Siang bisa merasakan energi yang mendekatinya dari waktu lain, jadi saat itu mendekatinya, dia segera menghindar. Alasan mengapa Zhou Qiang lambat juga karena pedang terbang kecil, karena dia ingin menggunakan energi waktu untuk membuat pedang terbang itu menghilang. Serangan pertama Zhou Qiang tidak mengenai Mu Qian Siang, tetapi serangan keduanya segera dimulai juga. Setelah Mu Qian Siang menghindari serangan itu, dia segera menggunakan kekuatan misterius untuk menyingkat rantai untuk mengikat Zhou Qiang. Percuma saja, begitu Zhou Qiang selesai berbicara, dia mengubah waktu, dan rantai di tangan Mu Qian Siang tiba-tiba menghilang, karena seluruh ruang dikendalikan oleh Zhou Qiang, dia hanya perlu mengembalikan waktu sebelum rantai memadat, dan rantai itu akan menghilang. Tentu saja, ketika Mu Qian Siang melihat bahwa Zhou Qiang telah menyerang lagi, dia mengunci tubuh asli Zhou Qiang dan sekali lagi mengayunkan rantai ke arahnya. Zhou Qiang tidak menyangka bahwa setelah Mu Qian Siang gagal sekarang, dia masih akan kembali. Ketika dia merasakan rantai terbang ke arahnya, dia segera membawa waktu ruang ini kembali seperti sebelumnya. Pada saat ini, ia juga merilis beberapa klon waktu, yang semuanya menyerang Mu Qian Siang dari arah yang berbeda. Namun, kali ini dia tidak bisa mengubah rantai Mu Qian Siang menjadi ketiadaan. Haha, aku terjebak. Dia kemudian dengan cepat berlari di sekitar Zhou Qiang, dan dalam sekejap mata, dia sudah mengikat Zhou Qiang menjadi pangsit. Apa yang sedang terjadi? Zhou Qiang diikat oleh rantai, dan tidak bisa bergerak. Dia dengan panik mengedarkan kekuatan waktu, ingin membuat rantai terkutuk di tubuhnya menghilang, tetapi tidak berhasil. Dia yakin bahwa waktu di ruang ini sebelum rantai itu keluar adalah saat rantai itu tidak ada lagi. Tapi dia tidak melakukannya. Zhou Qiang sudah gagal dua kali, dan ini membuatnya sangat terkejut. Seperti yang diharapkan, Chen Siang menemukan kelemahan fatal di tubuhnya. Mu Qian Siang segera bergegas, menyalurkan kekuatan misteriusnya, dan memukul rantai dengan telapak tangannya, melepaskan dampak kuat yang membuat Zhou Qiang terbang keluar. Zhou Qiang kalah lebih cepat kali ini, dan bahkan dikalahkan oleh Mu Qian Siang. Zhou Sheng, yang sedang menonton dari bawah panggung, tercengang. Mu Qian Siang, yang baru saja dikalahkan olehnya dalam dua gerakan, sekarang juga telah mengalahkan saudaranya dalam waktu yang sangat singkat. Saya menang. Mu Qian Siang sangat bersemangat. Gu Dong Chen mengerutkan kening, apa yang dilakukan gadis ini. secara logis, Zhou Qiang seharusnya menghancurkan rantainya, tetapi dia tidak berhasil. Dewa surgawi pembunuh iblis juga merasa sulit untuk memahami, Zhou Qiang gagal dua kali ketika dia mencoba, dan jelas bahwa dia tidak dapat mengendalikan perubahan waktu pada rantai. Apa yang sedang terjadi, meskipun Zhou Qiang kalah, yang paling dia pedulikan adalah bagaimana sebenarnya Mu Qian Siang melakukannya, karena ini adalah kelemahan yang fatal. Zhou Sheng juga ingin tahu, Saudara Shen, tolong beritahu kami bahwa jika Anda dapat menemukan kelemahan fatal kami, Anda akan menjadi dermawan besar kami. Zhou Qiang berkata, Ayah kami memberitahu kami sebelumnya bahwa kami memiliki kelemahan besar, tetapi dia tidak mau memberitahu kami, dia ingin kami memahaminya sendiri. Chen Siang berkata sambil tertawa, Ayahmu seharusnya memberitahu kalian ini sebelumnya, karena dengan begitu, kamu tidak perlu terlalu bergantung pada kekuatan waktu. Baru saja, rantai yang dilepaskan Qian Siang tidak terlalu kuat, jadi tidak sulit bagi seseorang dengan enam dewanan, sergawi untuk membebaskan diri dari mereka. Kedua, Anda katakan sebelumnya, hukum waktu Anda tidak dapat mengendalikan bentuk kehidupan selain diri Anda sendiri. Baru saja, rantai Qian Siang dibungkus dengan beberapa halai rambutnya, meskipun rambut itu sudah meninggalkan tubuhnya, mereka masih daging dan darah bagimu. Energi waktu Anda tidak dapat mempengaruhi perubahan rambutnya, jadi Anda tidak berhasil. Chen Siang berkata, Tentu saja, jika itu ekstrim, saya dapat langsung menggunakan kekuatan darah untuk mengalahkan Anda. Bagaimana menurutmu menggunakan rambutmu? Zhou Qiang menarik napas dalam-dalam. Selama kekuatannya menyatu dengan bentuk kehidupannya, maka kekuatan waktu tidak akan bisa mengubahnya. Chen Siang tertawa, karena kekuatan waktumu, panggung kompetisi telah kembali beberapa kali, dan bahkan beberapa pasir di atas panggung telah menghilang, tetapi rambutmu tidak ada di sana, masih ada di sana. Tiga tempat, Chen Siang, Mu Qian Siang dan Zhou Seng, sudah ditentukan. Zhou Seng, seni iblis yang digunakan kaisar iblis neraka dan yang lainnya tidak sederhana. Jadi dalam 20 hari ini, kamu harus memikirkan cara untuk membuat kekuatan misteriusmu mengamuk, jika tidak, kamu akan berada dalam bahaya. Meskipun kedua bersaudara itu mengendalikan kekuatan waktu, kekuatan mereka sendiri sangat lemah, dan tidak dapat membentuk kekuatan ofensif apapun. Di sisi lain, mereka yang berjalan di jalur iblis jahat, memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Terima kasih banyak, Zhou Qiang dan Zhou Seng buru-buru berterima kasih padanya. Sekarang, mereka tahu bahwa selama kompetisi dengan kaisar iblis neraka, mereka bisa berjaga-jaga. Lagi pula, ketika saatnya tiba untuk kompetisi, mereka tidak akan sesederhana turun dari panggung. Awalnya, mereka hanya di sini untuk melatih Zhou Seng, tetapi karena mereka bersaudara, dan karena mereka juga bibit yang sangat baik, mereka mulai berlatih bersama. Mu Qian Siang, di sisi lain, diserahkan kepada Elefe Kilian dan yang lainnya. Adapun Chen Siang, tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. 20 hari terlalu sedikit, Chen Siang merasa bahwa dia tidak punya cukup waktu, dia samar-samar merasa bahwa sumber daya yang dikirim oleh kaisar iblis neraka akan sangat kuat, dan bahkan mungkin berasal dari bangsa-bangsa surgawi itu. Kita tidak bisa membiarkan mereka menang. Chen Siang kembali ke desa ratusan bunga bersama Mu Qian Siang dan yang lainnya. Mu Qian Siang pergi mencari Elefe Kilian dan yang lainnya. Sue Sian Sian dan yang lainnya sibuk memperbaiki pakaian Profound Wu untuk Chen Siang. Ketika mereka melihat Chen Siang kembali, mereka tahu bahwa kompetisi telah berakhir. Aku pikir kamu yang pertama datang ke sini, Yulan. Aku tidak menyangka itu kamu, kecil. Apakah kamu kalah dan datang ke sini untuk mengeluh? Sue Sian Sian terkekeh, dia saat ini sedang melebur sesuatu di aula menggunakan kompor kecil. Dia kalah dariku, tetapi dia kalah dengan sangat rela, dan sekarang dia akan berkultivasi bersama dengan makhluk abadi yang cantik, Kian Siang dan yang lainnya. Chen Siang tertawa, Kian Siang telah mendapatkan salah satu tempat. Gadis-gadis itu semua ada di sini, masing-masing dengan urusan mereka sendiri. Beberapa dari mereka sedang melebur, beberapa menganalisis cetak biru, dan beberapa menggambar butir roh. Chen Siang memberi tahu mereka apa yang terjadi selama kompetisi. Pada saat dia selesai, hari sudah malam. Kakak menger, aku ingat kalian dulu memiliki formasi waktu, kamu bisa mendapatkan lebih banyak waktu dengan masuk, hanya ada 20 hari lagi. Saya harap kalian dapat memiliki lebih banyak waktu untuk membantu saya meningkat. Dikatakan, saat itu, Leng Yulan dan Sue Sian Sian sering memasuki tempat itu untuk berkultivasi. Dong Fang Sinyu meletakkan pekerjaan di tangan dan berjalan ke sisi Chen Siang. Dia mengambil minuman yang dibuat Chen Siang dan minum sedikit, lalu berkata, bukankah kamu sangat kuat sekarang? Tapi yang dikirim oleh Kaisar Iblis Neraka mungkin berasal dari sana. Chen Siang berkata, jika itu benar-benar bangsa surgawi, dengan sedikit kekuatan kita, kita pasti akan kalah. Liu Menger berkata, tentu saja ada formasi susunan yang dapat membalikkan waktu, tetapi ruang sembilan surga dunia saat ini berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, ketika sembilan dunia surga masih sangat lemah, formasi waktu yang dia gunakan adalah tingkat yang sangat tinggi, sehingga dapat dengan mudah membalikkan waktu. Tapi sekarang berbeda. Waktu dan ruang terjalin sampai batas tertentu, dan Chen Siang cukup jelas tentang ini. Berapa banyak energi yang saya perlukan untuk mendapatkan lebih banyak waktu? Chen Siang bertanya, apakah nadi naga ini tidak cukup? Formasi telah beroperasi selama 20 hari, yang akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan setidaknya 200 hari. Namun, konsumsi energi dari air mancur naga sangat besar. Jika Anda ingin mendapatkan 20 tahun, saya rasa 10 hari akan cukup waktu bagi air mancur naga untuk memasuki kondisi yang sangat lemah. Sue Sian Sian berkata sambil mengeluarkan disarai, dan melihat bahwa itu persegi. Liu Menger, Dong Fang Jing dan Dong Fang Xinyu juga mengeluarkan platformasi persegi. Ini awalnya dibuat oleh kami, dan dapat tumpang tin di empat kali. Jika kami menggunakan satu saja, itu akan menjadi sebulan. Jika kami menyimpan satu, itu akan menjadi sebulan. Jika kami menambahkan satu, itu akan menjadi satu tahun. Titik Petik 2 Sue Sian Sian memberikan pelat formasi persegi kepada Chen Xiang. Liu Menger dan yang lainnya menyerahkannya juga. Chen Xiang buru-buru mengambil empat cakram arai dan berkata, jika saya menumpuk semuanya dan menggunakannya, maka waktu 200 tahun hanya akan berlalu 20 tahun bagi saya di dalam. Ya, tetapi Anda perlu menemukan tempat dengan energi yang cukup untuk menggunakannya. Kami menyempurnakan disarai ini berdasarkan catatan artefak berharga 9 surga dari Dewa Surgawi, dan itu dapat menyerap energi untuk mempertahankan formasi susunan. Liu Menger berkata, saya tidak bisa menggunakannya di Nadinaga. Ini akan menguras energi di Nadinaga. Chen Xiang berpikir sejenak, lalu berkata, sepertinya kita hanya bisa pergi ke tempat lama. Oh benar, berapa banyak orang yang bisa masuk sekaligus. Lebih baik jika hanya satu. Dengan satu makhluk hidup lagi di dalam, jumlah energi yang dibutuhkan akan meningkat beberapa kali lipat. Liu Menger menghela nafas ringan, jika di dunia tingkat rendah seperti itu di masa lalu, maka formasi waktu akan ada di mana-mana dan jumlah energi yang dibutuhkan tidak akan banyak. Pada saat itu, banyak kekuatan akan menggunakan formasi waktu. Menanam tanaman obat. Itu memang berbeda sekarang. Ruang kuat di satu sisi, tetapi mengubah waktu juga sangat sulit. Dibutuhkan energi yang sangat besar untuk melakukannya. Tempat lama apa yang kamu bicarakan? Apakah itu berbahaya? Sue Sian Sian bertanya. Inti bumi, tempat itu tidak berbahaya bagiku. Chen Sian tertawa, jangan khawatir, sangat aman di sana. Dongfang Jing berkata, saudaraku, sekarang sembilan dunia surga tumbuh lebih kuat, inti bumi menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tidak seperti di masa lalu, kamu harus berhati-hati. Oke, Chen Sian membelainya dan berkata, saya akan pergi mencari Yu Jie dan mendapatkan obat surgawi darinya. Ada tungku pil di sini, kamu bisa menyimpannya untuk saat ini. Dongfang Sinyu memberikan tungku pil yang sangat kecil kepada Chen Siang. Setelah mengenali tuannya, kamu bisa memperbesarnya. Chen Siang menerima tungku pil, dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada gadis-gadis itu, dia pergi mencari Feng Yu Jie. Feng Yu Jie tidak sedang meramu pil saat ini, tetapi dia telah menemukan Elefe Kinlian di desa ratusan bunga dan memintanya untuk mengirim pesan kepadanya tentang masalah yang mendesak. Feng Yu Jie bergegas kembali setelah mengetahui bahwa Chen Siang memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan dengannya. Aku berencana pergi ke Istana Surgawi untuk melihat-lihat. Ada sesuatu yang penting yang harus aku lakukan. Ketika Feng Yu Jie melihat wajah tersenyum Chen Siang, dia mengejek. Saya benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Beri saya beberapa ramuan obat tingkat tulang dan saya ingin seratus set seperti ini. Chen Siang berkata, dia ingin tinggal di formasi waktu untuk sementara waktu, pada saat itu dia akan mencoba menyingkat tulang. Saya memilikinya di sini. Awalnya dimaksudkan untuk Dewa Surgawi Agung dan sisanya untuk disempurnakan, tetapi jika Anda membutuhkannya, saya akan memberikannya kepada Anda. Feng Yu Jie memberikan tas penyimpanan kepada Chen Siang, apa yang akan kamu lakukan dengannya. Aku harus pergi ke pelatihan tertutup untuk jangka waktu tertentu. Pada saat itu, aku berencana untuk mencoba memadatkan tulang lain. Chen Siang berkata, tentu saja, yang saya butuhkan lebih banyak adalah pil yang dapat memadatkan Dewa Surgawi setelah mengkonsumsinya. Jika Anda tidak memiliki formula pil semacam ini, Anda dapat berpikir untuk membuatnya. Pada saat itu, pasti akan sangat mudah untuk menjualnya. Feng Yu Jie tertawa, jika itu masalahnya, saya tidak perlu bekerja terlalu keras untuk memadatkan Dewa Surgawi saya sepanjang hari. Chen Siang tertawa terbahak-bahak, cepat atau lambat akan ada satu. Dia mengambil kesempatan ketika Feng Yu Jie tidak memperhatikan untuk mencium bibirnya, lalu terbang keluar ruangan. Aku ingin tahu apakah Yu Ming Deep Abis masih ada di sini. Ketika Chen Siang tiba di mansion tuan kota, Wu Kei Ming juga ada di sana. Dia meminta Wu Kei Ming untuk menunjukkan kepadanya bagaimana menuju ke Yu Ming Deep Abis. Wu Kei Ming mengeluarkan panduan untuknya, di dalamnya ada banyak kota dan tempat berbahaya. Itu Yu Ming Deep Abis sangat menakutkan sekarang. Tempat itu sangat berbahaya, kamu harus berhati-hati. Kata Wu Kei Ming. Chen Siang menganggup dan kemudian diteleportasi ke kota terdekat dengan Yu Ming Deep Abis. Setelah berjalan keluar kota, dia menggunakan angin luar angkasa dan dengan cepat tiba di samping jurang jauh Yu Ming. Itu memang menjadi sangat menakutkan. Chen Siang tidak pernah berpikir bahwa jurang jauh Yu Ming benar-benar akan berubah menjadi jurang yang mengepul, dan dia bahkan bisa melihat pemandangan di bawahnya. Tempat yang sama, aku di sini. Chen Siang melompat turun dan segera merasakan panas terik datang dari bawah. Ketika dia mencapai dasar, dia sudah agak tidak tahan, jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakan konstelasi es dan salju untuk menahan panas. Sesampainya di bawah, dia merasa aneh bahwa batu-batu di bawah telah berevolusi untuk menahan suhu setinggi itu. Panas inti telah bocor, pasti berasal dari terowongan itu. Ketika Chen Siang mengeluarkan pedang naga api, semua panas di tempat itu menghilang, menyebabkan dia diam-diam terkejut. Meskipun pedang naga api tidak berada pada tingkat artefak surgawi, pedang itu memiliki kemampuan seperti ini, yang memungkinkannya untuk berjalan-jalan di inti bumi dengan mudah. Ini adalah bagiannya. Chen Siang melihat bahwa lubang pada pedang besar yang dibunuh oleh iblis naga hijau telah dihancurkan dan tidak dapat dibuka lagi. Tapi itu tidak masalah, karena dia bisa menggunakan perjalanan spasial untuk melewati pintu. Dia berteleportasi ke lorong. Bagian itu ditutupi kabut merah menyala dan dipenuhi dengan energi api yang aneh. Itu sangat padat sehingga partikel-partikel kecil dapat terbentuk dan melayang di dalam lorong, menyebabkan lorong itu tertutup warna merah. Di tempat seperti Kor, tidak diragukan lagi itu bisa melahirkan makhluk hidup, atau bahkan binatang buas yang kuat. Dia telah ke inti bumi beberapa kali, jadi dia sangat menyadari betapa menakutkannya energi inti bumi. Ini adalah sumber energi yang mempertahankan aliran seluruh dunia sembilan surga. Segera memikirkan binatang api super tua. Dia melihat ke lorong dan segera merasa lebih nyaman. Lorong itu sangat sempit. Meskipun sembilan dunia surga telah melahap alam dewa dan alam surga tanpa akhir, inti bumi masih belum tumbuh banyak. Namun, energinya menjadi lebih kuat. Chen Xiang berjalan maju dengan pedang naga api di tangannya. Di bawah perlindungan pedang naga api, dia tidak merasakan panas apapun tetapi dia tahu dengan jelas bahwa jika dia tidak memiliki pedang naga api, dia tidak akan dapat melanjutkan sekarang. Kita tidak bisa melanjutkan lebih jauh. Tempat ini sudah menjadi batasnya. Chen Xiang melihat terowongan lampu merah di depannya. Namun, di bawah perlindungan energi mistik yang dipancarkan oleh pedang naga api, dia masih bisa merasakan panas yang menyengat. Chen Xiang mengeluarkan bilah naga hijaunya dan dengan keras menusukkannya ke dinding gua, menciptakan serangkaian suara, dang-dang-dang. Namun, dinding gua hanya memiliki beberapa goresan, itu saja. Apa yang sedang terjadi? Baru saja, Chen Xiang menggunakan tangan kirinya untuk mengayunkan pedang. Dengan tingkat tulang ganda di tangan kirinya, dia telah menggunakan sedikit kekuatan untuk menebas dinding batu, tetapi tidak dapat melukainya. Chen Xiang melihat butiran merah yang mengambang di gua dan tiba-tiba mengerti bahwa dinding batu di sini telah menyerap begitu banyak energi yang kuat dari lingkungan ini selama bertahun-tahun. Selanjutnya, setelah ditempa oleh tekanan udara yang kuat untuk waktu yang lama, itu menjadi sangat kokoh. Sepertinya inti bumi sangat keras dan tidak bisa dihancurkan. Chen Xiang menarik azure dragon blade-nya dan mengaktifkan kekuatan enam alam. Pembuluh darah di lengan kirinya menonjol dan dengan teriakan keras, dia meninju dinding batu dengan tinjunya yang kuat. Ledakan kekuatan abadi meteor menghasilkan ledakan keras yang bergema melalui lorong. Seluruh lorong bergetar sedikit lebih awal, tapi selain itu, tidak ada reaksi lain. Seperti yang diharapkan, itu sangat kokoh. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam. Alasan dia melakukan tes ini adalah agar dia bisa memasuki formasi waktu dan merasa sedikit lebih nyaman. Karena dia tidak bisa diganggu seperti ini. Energi di sini seharusnya cukup untuk mengoperasikan keempat cakram formasi. Karena lorongnya terlalu kecil, Chen Xiang membiarkan keempat cakram formasi ini tumbuh lebih besar, sehingga mereka tidak bisa tumbuh lebih besar dan hanya bisa duduk di atas cakram formasi sendiri. Kita bisa mulai sekarang, kata Chen Xiang agak bersemangat. Jika dia bisa berhasil, dia bisa bertarung selama 20 tahun. Dia mengaktifkan pelat formasi, dan gelombang cahaya putih keluar. Kabut merah diterowongan dengan cepat diserap oleh pelat formasi saat ia bergegas menuju bagian bawah pelat formasi. Tidak lama kemudian, bola cahaya putih tergantung di atas piringan arai. Chen Xiang merasa agak tidak nyaman karena disarai terlalu kecil, tetapi dia tidak punya pilihan selain menginjaknya. Ketika dia melangkah ke sana, sebuah cahaya melintas di depan matanya. Dia benar-benar datang ke ruang yang dikelilingi oleh cahaya putih. Ruang ini kira-kira seukuran ruangan. Sian-sian dan yang lainnya cukup kuat ya. Sebenarnya ada formasi spasial di dalam cakram arah ini. Chen Xiang melihat ke pintu cahaya yang melintas di dinding putih. Itu adalah pintu menuju formasi waktu. Dia mengeluarkan tungku pil dan kemudian bahan-bahan tingkat tulang dan dia berencana untuk pertama kali mencoba dan melihat apakah dia bisa memadatkan tulang untuk digunakan di lengan kirinya dan tingkat tulang ganda yang dipadatkan di sana akan memungkinkan dia untuk merasakan manfaat tulang. Jika bagian lain dari tubuhnya juga memiliki tulang, maka itu akan membuatnya semakin kuat. Aku hanya akan mengolah ke sembilan tulangku ke tingkat dewa tertinggi sekarang. Chen Xiang sedikit bersemangat hanya dengan memikirkannya. Tulangnya akan menjadi lebih kuat saat dewa surgawinya meningkat, dan kemudian menyatu dengan energi yang kuat. Itu bahkan lebih sulit untuk dibayangkan. Hanya dalam waktu setengah hari, Chen Xiang telah menyempurnakan 18 tingkat tulang dan yang tidak sulit untuk disempurnakan. Sebelumnya, selama kompetisi, dia telah menggunakan waktu yang sangat singkat untuk memperbaiki 1 batch level bond dan bahkan 6. Saat ini, dia hanya memperbaiki 3 batch level bond dan setelah mengkonsumsinya, dia menyebarkan energi obat di dalam tubuhnya dan mulai mengendalikan energi obat untuk beredar ke seluruh tubuhnya. Dia kemudian menunggu kesempatan untuk menyingkat pil muncul. Itu tidak berhasil dan obatnya menyebar dengan sangat cepat. Apa yang terjadi? Chen Xiang sebelumnya makan 2 kali sebelumnya, dan setiap kali, dia harus memperbaikinya selama setengah hari sebelum menggunakan semua kekuatan obat. Tapi sekarang, dia hanya menggunakan 1 jam. Ingat Yulan dan yang lainnya menyebutkan bahwa mereka membutuhkan waktu 3 hari untuk memperbaiki tingkat tulang dan Mungkinkah semakin kuat tubuh mereka, semakin pendek waktu pemurnian. Chen Xiang menduga bahwa dia tidak begitu yakin apakah dia sudah makan pelet lagi. Kali ini, dia hanya menggunakan setengah dari waktu terakhir untuk memperbaikinya lebih cepat dari terakhir kali. Apa yang sedang terjadi? Ketika Chen Xiang memurnikan kekuatan obat, dia tidak merasakan tanda-tanda di tubuhnya, yang berarti dia gagal memadatkan tulang. Dia hanya bisa terus makan. Kecepatan di mana dia memperbaiki 18 pil sangat cepat. Dia bisa memperbaiki 4 dari mereka dalam 2 jam. Saat ini, itu bahkan belum setengah hari dan dia sudah menyempurnakan 18 tingkat tulang dan itu sama sekali tidak berguna. Sepertinya tidak dapat mempertahankan kekuatan obat terlalu lama bukanlah hal yang baik. Tidak mungkin itu ada di tubuhnya terlalu lama juga. Chen Xiang ingat bagaimana dia sebelumnya mengkonsumsi 2 pelet dan tingkat tulang. Apakah tingkat tulang dan tidak cukup kuat? Atau apakah tubuhku tidak cukup kuat? Chen Xiang tidak tahu karena bahkan dia tidak tahu apakah yang Tianyi mengandalkan makan banyak bahan obat untuk memadatkannya. Saat Chen Xiang memikirkan pertanyaan ini, dia tiba-tiba merasa bahwa ruang itu secara bertahap melemah dan cahaya putih di sekitarnya menghilang. Saat ini, dia sedang duduk bersila di atas 4 disformasi yang tumpang tindih. Ini, Chen Xiang melihat kedua sisi lorong. Awalnya, ada banyak partikel merah yang mengambang di sekitar, tetapi sekarang, semuanya telah menghilang. Aku hanya tinggal di dalam selama sehari, itu saja. Chen Xiang dengan cemas melompat turun dari disarai, formasi waktu ini benar-benar menghabiskan banyak energi dan menyerap semua energi di luar sekaligus. Chen Xiang melihat kekedalaman terowongan. Lempeng formasi ini harus berada di dekat sumber energi untuk menyerapnya, kan? Sepertinya masih ada jarak antara sini dan pusat bumi yang tidak bisa diserap dan diserap oleh pelat formasi. Bawa you air ke sini sekarang. Kali ini, aku harus sangat dekat dengan inti bumi, Chen Xiang memutuskan untuk membiarkan you air memasuki formasi waktu bersamanya. Bagaimanapun juga, you air memiliki banyak pengalaman dan dia adalah eksistensi yang setara dengan seorang bangsawan, jadi dia pasti telah memakan dan tingkat tulang peringkat tinggi dan memadatkan tulang mereka sebelumnya. Chen Xiang kembali dari inti ke permukaan dan kembali ke desa ratusan bunga. Dia membawa you air ke sini bersamanya dan tidak membutuhkan banyak waktu. Saat ini, dia sedang terburu-buru karena dia tidak bisa membuang waktu, terutama di luar. Dia tidak perlu terlalu gugup di dalam formasi waktu. You air mengikuti Chen Xiang ke dalam terowongan. Chen Xiang bertanya, you air, apakah kamu takut panas? Kamu tidak takut spatial barierku relatif kuat. Panas dari inti bumi seharusnya bisa menahan panas. Jika kamu menggunakan spatial barier, bukankah itu baik-baik saja? Kata anak bulan. Chen Xiang menggelengkan kepalanya, perlindungan spasial saya juga sangat terbatas. You air tersenyum lembut, kalau begitu aku akan melindungimu. Tapi tidakkah kamu takut pergi ke inti bumi seperti itu? Meskipun saat ini inti sembilan surga dunia belum mencapai keadaan lengkapnya, itu juga tidak akan lemah. Itu mungkin karena budidaya binatang duniawi saat ini. Binatang duniawi. Chen Xiang bertanya dengan heran, apakah itu benar-benar sekuat itu? Aku juga tidak yakin tentang binatang duniawi sembilan surga dunia. Ketika sembilan raja surgawi menciptakan dunia ini, dia mungkin sudah mengatur ini. Sulit untuk mengatakan apakah itu agresif atau tidak. Mari kita periksa dulu. Dengan kemampuan melarikan diri kita, tidak ada yang perlu ditakuti. You air tampaknya tidak takut sama sekali saat dia mengepakkan sayapnya dan terbang perlahan melalui terowongan. Lalalala, you air menyenandungkan melodi ceria, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai. You air, apakah alam surgawi hukum bintangmu juga memiliki inti? Chen Xiang bertanya padanya sebelumnya. Alam surgawi hukum bintang kita adalah sebuah planet dengan inti, tetapi hanya planet utama terbesar yang memiliki binatang duniawi. Saya pergi ke sana dua kali dengan kakek saya untuk pertama kalinya, tetapi ketika saya pergi ke sana, saya tidak dapat menahan panas lagi. Setelah saya kembali, saya beristirahat selama sebulan, kata you air. Kedua kalinya adalah ketika saya pergi ke inti pusat inti selama penilaian penegakan hukum. Itu sangat santai bagi saya, tetapi saya tidak berani pergi ke sana. Meskipun dia telah berada di sini beberapa kali, setiap kali dia datang, itu akan meningkat ke tingkat yang berbeda. Dan kali ini, peningkatan kekuatan adalah yang terbesar. Tidak lama kemudian, Chen Xiang melihat butiran merah menyala itu perlahan melayang dari terowongan di depan. Ada butiran seperti itu di mana-mana, tetapi semuanya diserap oleh empat pelat formasi. Yang akan datang, UR segera terbang ke bahu Chen Xiang dan melepaskan penghalang spasial. Chen Xiang hanya merasakan sedikit panas darinya untuk sesaat, dan kemudian, dia tidak merasakannya lagi. Pada saat ini, dia sudah berada di tengah butiran merah yang berapi-api dan terowongan itu sekali lagi dipenuhi dengan cahaya merah menyala. Di tempat seperti ini, baik Chen Xiang maupun UR tidak berani menggunakan angin luar angkasa karena ada bahaya yang tidak diketahui di depan mereka. Chen Xiang sedang terburu-buru jadi dia mempercepat langkahnya dan bergegas melewati terowongan. Terowongan itu berlanjut ke bawah secara diagonal. Secara bertahap, mereka memasuki kedalaman. Setelah berlari liar selama empat jam, dia akhirnya tiba di ujung terowongan. Dia berdiri di ujung dan menatap lampu merah menyala. Itu adalah kedalaman inti bumi. Sekarang, dia bisa menyerap energi dari inti bumi dari pelat formasi di dalam lubang kecil. Chen Xiang mengeluarkan pelat formasi dan berhasil mengaktifkannya. Dia membawa UR dan memasuki pelat formasi. Energi yang diserap oleh piringan aray ini akan beberapa kali lebih banyak daripada yang diserap makhluk hidup. UR sepertinya bisa merasakan energi yang diserap oleh aray dis. Jika orang lain masuk, saya khawatir itu akan melebihi batas dis aray. Chen Xiang berkata, UR, sebelumnya, ketika Anda memadatkan tulang Anda, apakah Anda hanya mengandalkan makan tingkat tulang dan? UR menganggupkan kepalanya dan menjawab, tentu saja, bahkan jika kamu tidak memakan dan level bon, kamu masih bisa memadatkannya. Tapi itu tidak berarti siapapun bisa melakukannya. Hanya mereka yang memiliki bakat bawaan yang sangat tinggi yang bisa melakukannya. Dia. Chen Xiang bertanya lagi, apakah kamu ingat berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk memperbaiki level bon dan yang kamu makan ketika kamu memadatkan bones? Kira-kira setengah hari, apakah level tulang dan disempurnakan terlalu cepat atau terlalu lambat, itu akan memakan waktu sekitar setengah hari untuk menyelesaikannya. UR berkata, penyempurnaan ini mengacu pada situasi di mana kecepatan pemurnian tercepat saya adalah yang paling lambat dalam sekejap di bawah kondisi pemurnian alami. Butuh waktu satu bulan, tetapi bahkan ini tidak dapat memicu kesempatan untuk menyingkat level tulang dan. Kata-kata UR mengkonfirmasi tebakan Chen Xiang sebelumnya. Dia bertanya, lalu bagaimana kita menyelesaikan keadaan pemurnian alami selama sekitar setengah hari? Inilah alasan mengapa sulit untuk memadatkan tulang setelah makan tingkat tulang dan. Alasan mengapa pil pemurnian begitu cepat biasanya karena tingkat tubuh dan budidaya terlalu kuat dan perlu meningkatkan kualitas tingkat tulang dan. Sebagai untuk keseimbangan yang terlalu lambat, itu karena tubuh tidak cukup kuat sehingga akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyerap semua energi obat sekaligus. Jadi begitu, aku mengerti sekarang. Chen Xiang segera mengambil sebagian dari bahan obat tingkat tulang dan. Ini semua adalah bahan obat tingkat rendah. Berapa lama kamu akan meminumnya sekarang? Yuir bertanya. Dia bisa memurnikan empat pelet dalam dua jam. Kata Chen Xiang. Dia sudah punya cara untuk menyelesaikan masalah. Saat ini, Anda membutuhkan dan tingkat tulang kelas medial dan pada saat yang sama, Anda juga perlu memperkuat tubuh Anda untuk dapat mengendalikannya selama sekitar setengah hari. Yuir penasaran bertanya pada Chen Xiang ketika dia melihatnya melempar ramuan obat ke dalam tungku pil, Chen Xiang. Apakah Anda memiliki semacam ide aneh sekarang? Yuir telah melihat keterampilan pemurnian Chen Xiang sebelumnya, dan meskipun dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia masih dikejutkan oleh Chen Xiang beberapa kali. Ini adalah metode pemurnian alkimia surgawi. Batas tungku saya adalah untuk memperbaiki enam tingkat tulang dan, tetapi saya harus mengompresnya menjadi tiga, sehingga saya dapat memadatkan kelebihan kekuatan obat menjadi satu. Ini dapat meningkatkan kualitas tingkat tulang dan, kata Chen Xiang. Dalam situasinya saat ini, akan butuh beberapa waktu untuk menghasilkan obat dan tingkat tulang tingkat menengah. Pertama, dia harus memadatkan ramuan dan meningkatkan usia ramuan sedikit demi sedikit. Saat ini, dia tidak punya banyak waktu, jadi dia hanya bisa menggunakan energi obat terkompresi untuk meningkatkan kualitasnya. Ini adalah salah satu metode dalam alkimia surgawi. Dia sebelumnya menggunakan metode ini untuk mengeluarkan pil berkualitas tinggi. Saya harap ini efektif. Jika tidak berhasil, Anda harus lebih jujur dan menggunakan metode normal. UR dengan sabar memperhatikan tungku pil saat dia berbaring di tanah. Metode normal tidak cocok untukku. Chen Xiang tertawa dan mulai memperbaiki pil. Bab 2100. Chen Xiang sedang memperbaiki level bond dan sekarang, tidak seperti sebelumnya, dia perlu menekannya untuk meningkatkan kualitas level bond dan, itulah sebabnya dia mengambil sedikit lebih banyak waktu daripada sebelumnya. UR belum pernah mendengar metode penyempurnaan seperti itu, terutama demi meningkatkan kualitas, tetapi sekarang Chen Xiang telah mengarang begitu sedikit dari mereka, dia tidak tahu bahwa mungkin baginya untuk menggunakan metode seperti itu untuk perbaiki level bond dan. Selesai, Chen Xiang mengeluarkan tiga mutiara dan tingkat tulang putih susu dan membungku untuk membuka sepasang mata kucingnya yang lucu. Sepertinya kualitasnya cukup tinggi. Ini benar-benar luar biasa. Jika kamu menekannya menjadi satu butir, kualitasnya akan lebih tinggi. Kata anak bulan dengan heran. Biarkan aku mencobanya dulu. Chen Xiang makan satu pelet dan mulai memurnikannya. Setelah empat jam, dia selesai memperbaikinya. Sepertinya aku masih perlu disempurnakan sedikit lagi. Chen Xiang meletakkan dua tingkat tulang dan di tangannya, mengeluarkan sebagian dari bahan obat dan berkata, saya akan langsung menekannya menjadi satu pelet. Saat ini, Chen Xiang tidak memiliki metode untuk dengan cepat memadatkan Dewa Surgawi, tetapi ada arahan baginya untuk dengan cepat memadatkan tulang. Tentu saja, dia merasa bahwa empat tulang tidak cukup untuknya saat ini. Dia tidak punya pilihan lain, jadi dia berencana untuk memadatkan tulang terlebih dahulu sehingga dia setidaknya bisa meningkatkan kekuatannya dan pada saat yang sama memperkuat tubuh fisiknya. Jika dia masih punya waktu, dia akan melakukan yang terbaik untuk menyingkat Dewa Surgawi menjadi enam tulang. Chen Xiang dengan cepat selesai memperbaiki pil. Kali ini, dia telah menghancurkan enam tingkat tulang dan menjadi satu pelet, yang sudah berkualitas sangat tinggi di antara Xia Pingdan. Itu sebabnya ketika dia membuka tungku pelet, itu segera meledak cahaya terang. Kali ini, seharusnya sudah cukup, kan? Setelah mengeluarkannya, Chen Xiang menunjukkan UR kualitas tertinggi tingkat tulang Xia Pingdan. Bagus sekali. Jika Starlau Divine Realm bisa menjualnya, maka bon level dan ini harus bisa menjualnya dengan kualitas yang sangat tinggi karena sangat mudah untuk mencapai keseimbangan. Jika langsung dijual sebagai bon kualitas menengah, level dan, maka akan membutuhkan banyak waktu dan upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan tubuh dan semangat level tulang dan. UR merasa sangat jarang bagi Chen Xiang untuk dapat mengontrol kualitas pelet Surgawi berkualitas tinggi. Setelah Chen Xiang mengkonsumsinya, dia mulai memperbaikinya. Setelah Chen Xiang memperbaiki kekuatan obat, dia membuka matanya. Pelet ini tidak memungkinkan dia untuk memadatkan tulang, tetapi hanya dengan mengontrol waktu yang dia miliki untuk memperbaiki level tulang dan dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menyingkat tulang. UR tertawa. Seorang alkemis sepertimu, kamu benar-benar menakutkan. Kamu benar-benar dapat menyesuaikan kualitas pil obat sesuai dengan keadaanmu sendiri. Ada juga alkemis di alam Surgawi Hukum Bintang yang melakukan ini, tetapi itu tidak terlalu berhasil. Jika kamu beruntung, sekitar 10 dari mereka seharusnya bisa memadatkan tulang, kata UR. Namun, setelah kamu memadatkan tulang kali ini, waktu berikutnya tidak akan semudah itu. Kamu harus menyesuaikan kualitas level tulang dan dan kamu harus meningkatkan kekuatan tubuhmu. Chen Xiang menganggupkan kepalanya sebelum mulai memperbaiki pil lagi. Setelah berhasil menyempurnakan pelet kedua, lanjutnya. Ketika dia pergi untuk menerima UR sebelumnya, dia telah menginstruksikannya untuk menduplikasi sebanyak mungkin bahan obat tingkat tulang dan LF Kilian telah mewariskan metode Alive selain kepada banyak gadis yang sangat akrab dengan Chen Xiang, dan mereka semua bisa saling percaya. Tidak mudah untuk menyingkat tulang, Chen Xiang jelas pada saat itu, kemudian Yang Tianyi harus menghabiskan banyak waktu makan bahan obat dan muntah untuk menyingkat 3 pelet, sehingga Chen Xiang juga siap secara mental. Pelet ketiga masih tidak berhasil di yang keempat, kelima, keenam, sampai pil ketujuh. Chen Xiang tiba-tiba merasakan sakit di matanya. Apa yang terjadi? Sebenarnya ada rasa sakit di mata. Ini seharusnya menjadi tanda peluang. Tapi mengapa itu ada di mata? Ketika lengan kiri Chen Xiang memadat tulang, ada sedikit rasa sakit. Itu adalah kesempatan. Jika itu adalah mata, mereka pasti akan sedikit menderita. Dan rasa sakit yang akan mereka derita pasti akan jauh lebih buruk daripada selingkuh. UR melihat Chen Xiang mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, apakah mereka datang? Saya tidak yakin karena saya merasa sedikit sakit di mata saya, kata Chen Xiang. Apakah tulang di mataku? Tentu saja. Mata juga bagian dari tubuh. Singkatnya, jika ada kesempatan, jangan menyerah. Sekali kamu menyerah, akan lebih sulit untuk muncul di lain waktu. UR juga sangat terkejut. Itu benar-benar muncul di matanya. Kumpulkan semua kekuatan fisikmu ke dalam matamu, meskipun menyakitkan, tahan saja. Anda harus akrab dengan dia dari masa lalu, kan? Kata anak bulan. Chen Xiang mengertakkan gigi dan mulai menyalurkan semua kekuatannya ke matanya untuk memadatkan tulangnya. Dia juga sangat ingin tahu tentang apa yang akan terjadi jika matanya bisa memadatkan tulang, dan jika dia fokus pada anggota tubuhnya untuk menyerang, pukulan dan tendangannya pasti akan mampu menciptakan kekuatan yang sangat kuat. UR juga memikirkan pertanyaan ini. Di masa lalu, dia hanya mendengar dari para tetua tentang tulang kental dari orang-orang itu. Dia juga tidak tahu bagaimana kekuatan tulang digunakan, dia juga tidak tahu bagaimana para tetua itu meningkatkannya. Wajahnya pucat karena kesakitan, tapi dia masih mengatupkan giginya dan tidak mengeluarkan suara. Selama aku bisa menahannya, selama bertahun-tahun kultifasinya selama ini dan menyakitkan setiap kali dia harus bertahan. Tapi dia tidak pernah mundur dari itu. Ahahahahaha. Chen Siang akhirnya meraung kesakitan. Dalam dua hari terakhir, rasa sakit di kepala Chen Siang berangsur-angsur meredah. Pada saat ini, matanya memancarkan sinar cahaya putih. Ini benar-benar menyiksa, cahaya putih di sekitar mata Chen Siang menghilang, dan matanya kembali normal. Dia menyeka air mata darah di wajahnya. Bagaimana itu? Yuir bertanya, kekuatan macam apa yang bisa kamu dapatkan dari bones? Ueir, sungguh aneh bahwa kedua mataku memiliki tulang di dalamnya. Tulang harus berada di dalam tulang. Kenapa kali ini ada di dalam mata? Chen Siang juga merasa itu tak terbayangkan. Sebenarnya, ini ada di dalam tengkorak. Rongga mata, dua tempat ini dianggap bagian yang lebih berguna dari tubuh manusia, jadi tulang yang kental ada di mata. Ini milik bagian khusus, tetapi hanya beberapa orang yang memiliki bagian ini. Kamu istimewa, tingkat tulang ganda sebenarnya telah muncul dua kali. Bukankah itu setara dengan memiliki empat tulang? Yuir lebih terkejut karena Chen Siang telah memadatkan dua tulang setiap kali. Dan yang Tianyi telah menghabiskan bertahun-tahun di penjara di neraka bintang hanya berhasil menyingkat tiga energi yang mendalam. Jika dia tahu bahwa Chen Siang begitu cepat, keempat tulang pasti akan membuatnya pingsan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!